Terima kasih sudah mengingatkan Mas Om Sigit sedang proses live streaming Oke, YouTube sudah live tepat pukul 08.15 kita sudah live YouTube di account Pari Official alamatnya adalah youtube.com slash c slash pari underscore official Bapak Ibu bisa mengikutinya jika ruang Zoom mengalami kendala bisa cek di YouTube Pari Official dan seluruh webinar yang ada di Pari itu seluruhnya terdokumentasi di YouTube kita Bapak Ibu yang ingin review materi metri sebelumnya apa saja bahasan di Radiographer Indonesia bisa cek, periksa di YouTube-nya Pari Official di YouTube-nya PP Pari yaitu Pari underscore official dan nanti juga sepertinya bagi para pemenang door prize itu ada syarat sudah subscribe sebenarnya ya subscribe Pari Official nanti jadi silahkan subscribe dulu dan tidak akan perugi deh subscribe Pari Official info-info terbaru tentang Radiographer Indonesia tentang Pari seluruhnya ada di account YouTube Pari Official tersebut Mbak MC apakah sudah siap Mbak Yanni? iya Beli sudah siap sudah banyak makan jadi kalau misalkan kalau misalkan dapat door prize tapi belum subscribe berarti di anulir jangan dikirimkan dulu bisa transfer saya dulu satu pintu satu pintu satu pintu yang transfer beli butuh aja nanti yang dipilih kalau sudah subscribe baru dikirim itu ya pria iya nanti setelah acara kita diskusikan kembali baik silahkan di like comment and subscribe Pari Official kita saat ini sudah 900 berapa ya 925 sepertinya subscribernya itu sudah berusia hampir 1,5 tahun dari mulai pandemi tahun lalu sampai hari ini dan rutin menyiarkan mendokumentasikan acara-acara Radio Graver acara-acara Pari termasuk yang internasional juga yang internasional seluruhnya ada di Pari Official demikian informasinya oh ada yang siapa ini ada tamu ya sudah ada tamu itu kenapa itu ada yang ada yang sepertinya lagi testing lagi testing ini saya hafal beliau ada beliau sering ikut zoom ini atas nama tamu dapamakang sering banget karena yang meriksa pre-test dan post-test itu kan kebanyakan saya dan sering saya temukan nama ini memang rajin ikut Pak Syafie nanti kalau kalau gini kita ini aja tanya-tanya saja baik ini ada Pak Dion juga sudah hadir boleh ikut oh iya Pak Dion selamat pagi Pak saya jadikan selamat pagi Pak Dion sudah bisa ya angin sendiri Pak Dion oh iya selamat pagi untuk semuanya salam sehat dari Semarang ya makasih ya beli kutu sudah diberikan undangan Pak Syafie dan teman-teman Pak Ketut gimana kabar sehat ya ya selalu semua ya oke Pak Yani dan semua teman-teman dan juga para peserta seminar pada pagi hari ini ya salam sehat dari kami semua mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah ya Tuhan yang mahasiswa dari ya marah bahaya atau wabah kita yang selama masih ya Semarang memerah membara ini semua ditutup jalan-jalan Semarang ditutup nggak bisa kemana-mana ya semoga cepat berlalulah ya sehingga kita bisa jumpa kemarin-kemarin Mas Yogyakarta ya rencana ya atau pembukaan nanti di Bali itu ya semua event semua event di Bali kayaknya ya itu bulu tangkis itu tiga seri ya BBF itu di Bali itu November Desember betul ya Beli ya sepertinya betul Pak terima kasih Pak seri 750 seri seribu ya itu terus kemudian Indonesian Open itu semua tiga seri di Bali ya Beli betul ya Nusa 2 ya kalau bisa datang ke sana nih beli ayo Pak mari Pak ya mudah-mudahan nggak lockdown lah ya mudah-mudahan nggak lockdown bisa berkunjung di sana betul sekarang sudah ada PPKM darurat dan lain sebagainya bisa apapun bisa terjadi dalam hitungan hari Pak ya berubah-ubah ya Pak ya ya mudah-mudahan ini segera berakhirlah ya dengan lockdown ini betul Pak terima kasih Pak Dion sehat selalu Pak siap saya ikut di seminarin terima kasih ya Beli ya terima kasih Pak Dion baik 10 menit lagi dari dari sudah 239 partisipan kemudian sepertinya Bapak Ketumpari sudah hadir dan akan saya jadikan co-host ini ada Ketumpari di di partisipan sudah join saya jadikan co-host mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Pasarta yang belum rename diharapkan untuk rename sesuai dengan rata-rata webinar Bapak Ibu ya silahkan rename dulu seperti seperti anjuran panitia seperti aturan panitia silahkan Bapak Ibu kemudian kolom chat sudah kami batasi untuk host only tadi kami buka untuk everyone kemudian seluruhnya melakukan absensi tidak ya absensi nanti ada linknya sendiri mohon link absensi bisa dibagikan Mas Ervan atau Mas Udin link absensi dan pretest mungkin bisa dibagikan dahulu kepada rekan-rekan peserta kita 8 menit menuju pembukaan Bapak Ibu sepertinya sudah hadir bersama kita untuk absensi dan pretest mungkin bisa diberikan sudah ada di kolom chat Bapak Ibu untuk absensi dan pretest Bapak Ibu bisa mengisi di kolom chat Zoom silahkan baik sebagai laporan dari host saat ini sudah 254 partisipan kemudian sudah direkod dan sudah live YouTube kemudian MC kita sudah siap mungkin Mbak Yani MC kita bisa membacakan sesunan acara dahulu silahkan Mbak Yani saya akan membacakan tata tertibnya dulu aja sambil betul sekali Baik Baik Bapak Ibu peserta webinar dan Bapak Ibu tamu undangan saya akan membacakan kembali tata tertib webinar pada hari ini yang pertama peserta tidak diperkenankan menyebar ruaskan tautan Zoom meeting kedua peserta wajib menggunakan nama akun Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan dan kode peserta yang diperoleh dari Panitia yaitu B.xxx nama Anda contoh B.007 underscore Triani Panitia tidak akan admit bagi ID di luar ketentuan Panitia tiga peserta dapat bergabung dan masuk dalam ruangan Zoom meeting pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat empat peserta wajib berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti webinar 5 peserta wajib menonaktifkan suara atau mute saat bergabung Zoom meeting 6 peserta mengaktifkan video on saat kegiatan berlangsung mengikuti instruksi MT 7 pertanyaan-pertanyaan terkait materi webinar diajukan secara tertulis via tautan yang akan diberikan saat webinar berlangsung 8 peserta mengisi absensi kehadiran webinar pada tautan Google Home pretest dan polling awal yang akan diberikan saat webinar berlangsung 9 setelah sesi diskusi dan tanya jawab peserta wajib mengikuti posttest dan polling akhir sebagai syarat untuk semperoleh sertifikat 10 cara semperoleh sertifikat adalah mengikuti pretest polling awal polling akhir dan posttest dengan nilai minimal 70 11 e-sertifikat akan dikirim melalui akun siapari .org .id masing-masing peserta paling lambat H plus 14 12 e-sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai mengisi daftar hadir dan lulus evaluasi dari panitia sesuai polling 10 di atas demikian untuk webinar pada hari ini baik terima kasih Mbak Yani Pak Syafie sepertinya sudah seluruhnya komplit kita bisa mulai bisa Pak bisa saja mulai ya bisa kita mulai baik terima kasih Bapak Petum selamat pagi terima kasih Pak Petum selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat ketua umum perhimpunan radiografer Indonesia Bapak Dr. Haji Sugianto SPD MAPPSC MRI yang kami hormati Country Heart Radiology Indonesia PT Bayer Indonesia Bapak Umba Parulian yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar tips dan trik terkini kontras media pada pemerintahan CT scan dan MRI Marilah kita pancatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izinnya kita dapat hadir secara virtual di acara webinar pada hari ini Perkenalkan saya Triani Darmayanti yang akan mandu acara webinar ini sampai selesai nanti webinar ini terselenggara atas kerjasama pengurus pusat perhimpunan radiografer Indonesia dengan PT Bayer Indonesia ada pun susunan acaranya sebagai berikut pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Pari sambutan ketua panitia sambutan dari PT Bayer Indonesia sambutan sekaligus membuka acara webinar oleh ketua umum perhimpunan radiografer Indonesia pembacaan doa free test sponsorship pemaparan materi what should radiografer know in MR exam oleh Ibu Triasi Budyati pemaparan materi optimalisasi protokol pemeriksaan PT abdomen dengan kontras oleh Bapak Kuku Nurcahyo SST pemaparan materi keamanan dan kenyamanan pasien pada penggunaan media kontras helium oleh Dr. Gigi Tiara Rasnaulan post test door press dan penutup untuk acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Pari Bapak Ibu kami mohon sikap sempurna dan menyilangkan tangan kanan di sebelah dada kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 With its special molecular structure, Gadovist shortens T1 relaxation time more efficiently than other macrocyclic contrast agents, which could enhance image quality and improve diagnostic confidence. The technical efficacy of a gadolinium-based contrast agent depends on its relaxivity. That is, by how much T1 relaxation time is shortened. For efficient relaxation, water molecules need to bind directly to the inner coordination sphere of the gadolinium ion. By getting close to the gadolinium, each water molecule relaxes and then exchanges rapidly with the next water molecule. The molecular structure of the GBCA determines how effectively this happens. The macrocyclic GBCA Gadovist has a special molecular structure with three hydroxyl groups. Those three hydroxyl groups retain water molecules through hydrogen bonding to build a large hydration sphere around the gadolinium, which is also called the second sphere. Now, not only do the water molecules in the inner sphere relax, the water molecules in the second sphere are close enough to the gadolinium ion to relax as well. The ability of Gadovist to support both inner sphere and second sphere interaction with water molecules results in high relaxivity, leading to an enhanced signal intensity on the MR image. With its special molecular structure, Gadovist shortens T1 relaxation time more efficiently than other macrocyclic contrast agents, which could enhance image quality and improve diagnostic confidence. Baik Bapak Ibu, yang belum paham produk-produknya dari Bayer, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh dokter Gigi Siara Satnaulan, Bapak Ibu, yang belum paham produk-produknya dari Bayer, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh dokter Gadovist shortens T1 relaxation time more than other spheres. Bapak Ibu, yang belum selesai untuk mengejarkan pre-testnya, bisa sambil mengerjakan sambil mendengarkan materi. Sebelum kita mulai untuk materi yang pertama, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu biar semangat, liputu. Baik Mbak, kita yel-yel dulu ya biar Bapak Ibu semangat dalam penelaman materinya. Radiographer Indonesia, bersama sejahtera dan dunia. Setelah yel-yel kita foto bersama Mbak. Oh iya, foto bersama dulu, mumpung bedaknya belum luntur ya. Betul sekali. Disini ada 12 page ya Mbak. Silahkan Bapak Ibu untuk mengambil yang posisi terbaik, kecakepnya. Soalnya ini di Youtube ya, di putu ya. Betul sekali. Yang belum punya kumis, mau pasang kumis, disiapkan dulu. Atau yang mau pakai alis, boleh alisan dulu. Ya, hari gini kumis dan alis itu di-edit Mbak ya. Nggak perlu di-lihara. Baik, langsung saja melihat ke arah monitor atau ke arah kamera. Jangan melihat ke arah saya ya, nanti saya grogi. Kamera aja. Iya, kalau melihat Mbak Yanni, iman saya goyah jadinya nih. Baik, silahkan. Ada 12 page. Page yang pertama saya ambil, 1, 2, 3. Baik, sudah. Kemudian page yang kedua. 1, 2, 3. Page yang ketiga. Kemudian page yang keempat. Kemudian page yang kelima. Kemudian page yang ke-6. Ke-7. Ke-8. Ke-9. Ada Pak Purwantono di situ. Ke-10. Ke-11. Ke-12. Yang terakhir 12 saja. Terima kasih Bapak-Ibu sudah kami lakukan dokumentasi dan foto bersama. Mbak Yanni, silahkan. Saya kembalikan lagi waktu dan acara ke MC. Mbak Yanni, silahkan. Mengingatkan kembali sebelum kita mulai untuk materi. Bapak-Ibu, kita mohon untuk komen, like, dan subscribe untuk channel YouTube Pari Pusat. Ya kan, Bu ya? Betul sekali di Pari Oficial. Ini di apa? YouTube.com slash C slash Pari underscore official. Atau di search aja, Pari Oficial sudah. Pari Oficial. Oke. Nanti Pari Oficial di YouTube pasti akan muncul. Nah, di situ ada semua kegiatan webinar-webinar Pari. Jadi, buat Bapak-Ibu yang kemarin belum sempat untuk mengikuti acara-acara webinar, bisa menyimak materinya di situ. Betul. Seluruh acara kita, dari internasional sampai nasional. Seluruh acara, dari mulai nasional sampai nasional. Oke, baik diputuh. Oke, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi, What's Your Radiographer's Know in MR Exam, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Triasi Budiati, SST-MKM, dengan moderator Bapak Muhammad Syafi, SST-ERAT. Kepada Bapak Muhammad Syafi, kami persilakan. Terima kasih, Bu Yani. Suara saya sudah terdengaran ya? Menggelenggar dari Pak Sarfak. Alhamdulillah, luar biasa ini. Terima kasih. Sekali lagi, ini nanti kita dalam 45 menit ya, presentasi oleh narasumber. Saya diminta untuk memandu kegiatan ini. Dan perkenalkan, saya Muhammad Syafi, Radografer di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta, akan mendampingi Bapak-Ibu sekalian, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Asih, Triasi Budiati, Sarjana Asih Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau sangat luar biasa ya. Jadi saya dulu belajar awal-awal di tempatan di NRI gitu, beliau selalu saya ganggu gitu ya. Jadi saya sering telpon dulu Mbak, ini ada pemeriksaan aneh-aneh ini. Jadi sering-sering juga minta pendapat, apa yang harus saya siapkan. Jadi luar biasa. Dan kalau dibaca memang kurikulum PT-nya ini, Ibu Asih memang seumuran dengan saya gitu ya. Lahir di Ngawi 24 September 1975 gitu. Ya, ini pendidikan formalnya. Ini bisa dibaca juga nomor teleponnya. Silahkan dicatat. Boleh izin ya, Ibu Asih dicatat. Teman-teman. Teman-teman bisa dicekkan, Ibu Asih masih bergabung tidak ya? Jangan sampai nanti malah Ibu Asih nggak bergabung nih. Sepertinya Ibu Asih, baru ini jaringan Rasa PI. Boleh dibaca dulu ya. Tetap lanjut ya. Sambil menunggu, Ibu Asih. Boleh dibacakan aja kurikulum PT-nya, Bapak. Baik. Jadi ini nomor teleponnya. Mungkin teman-teman kalau yang mungkin praktek di ruang MNRPI, silahkan juga mencatat nomornya. Jadi suatu saat akan konsultasi atau apa, beliau biasanya sangat terbuka gitu ya. Kemudian pendidikan formalnya, beliau menamatkan pendidikan Akademi Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi di Depkes RI Jakarta tahun 1996. Kemudian Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta untuk program D4-nya, konsentrasi MRI di tahun 2011. Kemudian sekarang sudah menamatkan pendidikan S2-nya di Sekolah Pasar Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 2020. Ini masih fresh. Ijasahnya masih anget. Bahkan mungkin belum dilaminating mungkin ya. Bu Asih sudah bergabung ya, Bu? Ya, ijasahnya masih anget. Nah ini pendidikan profesinya ini luar biasa. Jadi belajar MRI-nya tidak tanggung-tanggung ya. Beliau juga belajar MRI di Thailand pada bulan Maret 2006. Kemudian belajar MRI Bridge juga masih di 2006 di bulan Mei di Singapura. Komputer Radiografi Training 2006 juga di Jakarta. Ini belajar jadi mengajar juga ini di November 2006 di Chiang Mai ya. MRI Bridge juga. Kemudian ini banyak sekali beliau di Kuala Lumpur, Digital Radiografi Training di Jakarta, Business Emeritaging Course 2014 di Jakarta. Jadi luar biasa pengalaman pekerja beliau di Rumah Sakit Pusat Pertamina dari 1996 sampai sekarang. Jadi memang hafal betul setiap incinya di Rumah Sakit Pertamina ya. Kemudian parten di Syahid Syahirman Memorial Hospital 2008 sampai 2013. 2013 sampai 2020 di Medical Diagnostic and Imaging Clinic Jakarta sebagai parten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan kurikulum BD dari Bu Aseh. Dan materinya juga yang pagi ini akan disampaikan adalah materi yang sangat luar biasa. What's up gradographer? No in MR exam. Jadi apa yang harus kita ketahui tentang pemeriksaan MRI ini? Saya kira gitu ya Bu Aseh. Dan mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Aseh daripada saya yang menyampaikan nanti keliru. Nanti Bu Aseh ada yang menyampaikan materinya. Saya persilahkan Bu Aseh 45 menit ke depan waktunya dikuasai oleh Bu Aseh. Bu Aseh sudah bergabung Bu? Masih unmute sepertinya Bu Aseh? Ya, Bu Aseh sudah co-host. Ya, bisa di-unmute sendiri. Video materi Bu Aseh sudah kita siapkan sebetulnya Pak Safi. Cuman masih menunggu dari sambungan koneksi Bu Aseh. Enak bisa kalau langsung. Betul sekali. Supaya interaktif. Baik, kami tunggu. Kami berikan waktu kepada itu. Sambil menunggu ya. Betul sekali. Memperbaiki koneksi beliau. Ini dari chat WA. Ibu Asih masih di luar. Sepertinya masih di luar galaksi Bimasaktin. Sepertinya. Kemarin beliau menyampaikan. Masih di luar pur-MRI. Baik. Baik, beliau menyampaikan share video materi. Dan kami juga masih menantikan sambungan jika dalam pelaksanaan video materi Ibu Asih bergabung bersama kita. Kita langsung stop video materi dari beliau. Baik, baik. Ya, kita coba simak dulu siaran tundanya dari apa yang disampaikan Bu Asih. Silahkan beli Ibu tuh. Baiklah, pada sesion ini kita akan sama-sama berdiri mengenai sebenarnya apa sih poin-poin yang harus radiografer ketahui dalam pemeriksaan MRI. Kalau kita semua sudah berbicara soal MRI, CT, imaging, maka kita sepakat bahwa MRI merupakan salah satu modalitas imaging dalam bidang radiologi yang mempergunakan sumber atau sourcenya dalam bidang elektromagnetik. Nah, ini dipakai untuk mencitrakan organ tubuh manusia yang dalam hal ini adalah objek pemeriksaan. MRI pada masa sekarang dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan seluruh tubuh manusia sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh rekan-rekan klinisi atau dokter-dokter rekan sejawatnya radiologis untuk membantu atau untuk difungsikan sebagai pemandu bagi beliau-beliau untuk menegakkan suatu yang besar. Dalam MRI kita memiliki beberapa kompartemen atau bagian-bagian di dalamnya, yaitu satu alat, yaitu MRI-nya sendiri, yang kedua adalah objek, dan yang ketiga adalah operator atau kita sebagai radiografernya. MRI itu sendiri untuk menghasilkan suatu image itu merupakan satu kesatuan dari tiga hal ini. Jadi alatnya juga harus bagus, objeknya juga harus ada yang mau diperiksa, kemudian bagaimana cara kita sebagai radiografer untuk bisa menghasilkan gambaran yang sesuai dengan yang diinginkan atau sebagai tujuan, itu juga menjadi satu hal yang harus kita penuhi sebagai syaratnya atau sebagai kualifikasinya. Nah, overview pada kesempatan ini kalau kita bisa satu persatu sebutkan adalah bagaimana kita untuk menghasilkan suatu pemeriksaan yang memberikan gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan itu tergantung dari beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang radiografer untuk membuat suatu pemeriksaan MRI itu dinyatakan berhasil. Nah, beberapa hal itu yang hari ini akan kita diskusikan bersama-sama dan akan saya sharekan. Mungkin teman-teman semua sebagai radiografer sudah sering mendengarkan, sering mengetahui, bahkan berhadapan langsung, tetapi mungkin tidak terpikirkan bahwa itu menjadi satu hal yang layak untuk kita perhatikan dan hal yang layak untuk kita lakukan. Nah, poin-poin yang akan kita bahas kita mulai dari alasan pemeriksaan. Jadi, untuk membuat suatu pemeriksaan itu nanti mencapai atau reach the goal atau sampai dengan tujuannya, maka kita harus tahu, dalam suatu pemeriksaan itu ada alasannya. Alasannya bisa berupa klinis. Jadi, pasien menderita A, pasien setelah, pasien dengan penyakit B. Nah, itu yang kita jadikan alasan untuk melakukan pemeriksaan MRI. Nah, kemudian goal atau tujuan. Tujuan dari pemeriksaan itu apa? Untuk menggambarkan organ A, untuk menggambarkan fungsi dari organ B, atau untuk menggambarkan progress report dari suatu treatment yang dilakukan oleh dokter C. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada consideration atau di mana ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan di sini bisa berupa pertimbangan medis atau bisa berupa pertimbangan yang lain. Misalnya, jadi suatu pemeriksaan MRI dilakukan dengan pertimbangan misalnya pasien sudah pernah menjalani pemeriksaan yang lain yang sifatnya radiatif. Sehingga dia tidak mungkin lagi mendapatkan pemeriksaan yang sifatnya menggunakan radiasi pemion. Nah, itu yang menjadi pertimbangan bahwa pasien dianjurkan untuk melakukan MRI. Poin berikutnya adalah benefit and loss. Teman-teman semua, sebagai seorang radiografer kita harus tahu keuntungan dan kerugian apa yang akan kita peroleh dengan pemilihan sekuen, dengan pemilihan kontras, dengan pemilihan teknik. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi lanjut. Poin yang tidak kalah penting adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan suatu pemeriksaan. Keberhasilan suatu pemeriksaan dalam MRI ini bisa ditentukan oleh karakter individu yang dalam hari ini adalah objek atau pasien atau dari pengaruh yang luar. Pengaruh dari di luar dari objek, di luar dari kita sebagai radiografer atau di luar dari intrinsik atau faktor dari sekuennya sendiri. Yaitu faktor-faktor pendukung. Hal yang sangat penting pada era sekarang adalah isu mengenai safety. Nah, itu juga nanti akan kita sama-sama bahas sehingga hal-hal ini nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua pada saat harus melakukan suatu pemeriksaan MRI dan membuat pemeriksaan tersebut menjadi efektif, efisien, dan berhasil. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai recent examination atau alasan suatu pemeriksaan pada MRI. Nah, alasan yang pertama adalah clinical history atau catatan klinis. Catatan klinis ini merupakan sesuatu hal yang peramat sangat penting bagi radiolog untuk menegakkan diagnosa. Misalnya apa? Misalnya bagaimana seseorang mendapatkan cedera. Terus kemudian misalnya juga bagaimana seseorang mendapatkan pengobatan dari baik catatan file maupun baik catatan yang bersifat adalah riwayat dari baik penyakitnya maupun treatment yang diberikan. Nah, hal ini nanti akan membuat teman-teman semua pada saat mau mengerjakan itu mempunyai planning yang tepat karena pada saat kita sama-sama membuat ankle tetapi dengan mekanisme injuri yang berbeda kita akan mempunyai point of view yang berbeda. Jadi, sama-sama pemeriksaan brand MRI dengan kontras tetapi pada pasien dengan suspek metastase atau pasien dengan post gamma knife pasti teman-teman akan mempunyai planning yang berbeda. Setelah post kontras nanti rencananya akan dilakukan, sekuen apa, apa, dan apa. Nah, ini penting buat teman-teman semua menggarisbawahi. Yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan dari suatu pemeriksaan itu apa? Misalnya mau menggambarkan vaskulerkah atau menggambarkan tulangkah atau menggambarkan otot sekitarnya, jaringan sekitarnya atau menggambarkan fungsi dari suatu sistem. Misalnya sistem traktus urinarius seperti itu atau misalnya kardiovaskuler itu kan kita akan menggambarkan bagaimana si sistem di dalam kardiat itu bekerja. Nah, ini juga kita harus sebagai seorang radiografer kita harus highlight, kita harus tegakkan. Pada saat kita melakukan untuk menunjukkan vaskuler akan berbeda dengan pada saat kita pengambilan gambar tetapi untuk menunjukkan jaringan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah beberapa pertimbangan mengenai efektivitas dan efisiensi. Jadi, apa sih sebagai seorang radiografer apa sih yang harus kita lakukan untuk misalnya mempercepat waktu? Misalnya pula bagaimana supaya loading pasien ini menjadi lebih cepat kemudian nanti pasiennya jadi bertambah jadi itu nanti dalam satu hari itu total pasien jadi bertambah juga. Nah, itu juga harus kita harus berpikir untuk bisa meningkatkan income bagi rumah sakit. Nah, itu efektif dan efisien. Bukan hanya pertimbangan itu saja, tetapi pertimbangan misalnya dari faktor pasiennya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pasien diminta untuk CT scan tetapi pasiennya habis dapat radiasi sehingga dari pasien sendiri juga agak trauma dengan radiasinya karena sudah gosong-gosong. Nah, seperti itu juga pertimbangan lain yang harus kita pertimbangkan untuk bisa menyarankan kepada dokter-dokter dulu atau dokter ini pasiennya habis ini maka kita pertimbangkan untuk MRI. Nah, itu kan beberapa hal yang dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai alasan kita melakukan suatu pemeriksaan MNI. Kemudian mengenai pertimbangan yang harus kita pikirkan yang tidak kalah penting adalah benefit and loss, kerugian dan keuntungan. Kerugian dari keuntungan dari apa? dari suatu pemeriksaan, dari pola pilih kita terhadap sekuen. Silakan Mbak Si sudah join. Mbak Si, mau langsung slide? Silakan. Boleh. Mohon maaf tadi ada gangguan, jadi mohon maaf saya tadi sempat keluar, bukan keluar sih sebenarnya, keluar secara tidak sengaja, jadi itulah salah satu kerugian kalau kita web ya, tergantung banget dari lokasi dan tergantung banget dari, kita ada di mana, jadi saya coba untuk melive, share screen live, jadi kita lanjutkan sampai ke tadi. Benefit and loss. Oke, fine. Nice. Langsung Mbak. Oke, baik. Baik. Baik, saya akan lanjutkan saja teman-teman radiografer semua, Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu Undangan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya lanjutkan kepada, tadi sampai di benefit and loss. Jadi pada saat kita hendak melakukan suatu pemeriksaan, kemudian kita planning, itu kita harus sudah bisa memperhitungkan benefit and loss apa yang nanti akan kita dapatkan. Nah, saya ulang kembali, pada poin benefit and loss, itu sekuen apa, pengetahuan kita mengenai sekuen apa, kemudian pengetahuan kita mengenai peruntukan sekuen apa, itu juga menentukan strategi dari pemeriksaan yang kita nanti akan lakukan. Kemudian, kita juga harus mengerti bahwa dalam suatu pemeriksaan, itu akan muncul yang namanya artifacts. Nah, itu nanti artifacts juga akan kita bahas, memunculannya apa, dan bagaimana cara mengeliminasi atau meminimalkan pemunculan artifact dalam suatu gambaran. Kemudian, yang masuk dalam kategori hal yang harus kita perhitungkan keuntungan dan kerugiannya adalah pengetahuan kita mengenai penggunaan kontras. Nah, pada saat kita memilih kontras apa yang kita gunakan, kita harus cukup memiliki pengetahuan mengenai apakah itu kandungannya, kemudian bagaimana kekerapatan atau viskositasnya, dan karakter dari kontras itu sendiri, sehingga nanti peruntukannya juga tepat. Yang tidak kalah penting adalah teknik. Nah, teknik ini yang sebenarnya memang ranah dan hal yang harus benar-benar dikuasai oleh radiografer berdasarkan dari klinis yang ada, diperlukan teknik pemeriksaan yang seperti apa. Apakah dia teknik dinamik kah, atau dia nanti penyuntikannya dengan floret yang berbeda, nanti akan sama-sama kita diskusikan. Kita menginjak sekarang mengenai sekuen. Dalam MRI semua sudah pasti harus, ini harus sekuen adalah hal-hal yang harus dimengerti dan harus diketahui oleh teman-teman radiografer. Nah, sekuen ini bagaimana pola kerjanya, bagaimana cara kerjanya, kemudian setelah kita menguasai itu, tentu kita akan bisa menentukan ini sekuen dipakai atau diperuntukkan untuk apa. Nah, kita mulai dari, nah ini tisu karakterisem. Jadi pada saat kita memakai sekuen, kita harus tahu pengaruh dari gambar yang dimunculkan dari sekuen tersebut nanti apa. Nah, pengertian dari teman-teman radiografer semua terhadap sekuen itu penting. Itu nanti terkait dengan, nah ini tisu karakterisemnya, kemudian nanti akan menginjak terkait dengan clinical use. Nah, di clinical use itu nanti pada saat T1 weighted image. Kemudian signal intensity yang muncul pada gambaran adalah bright. Nah, maka itu adalah fat. Kemudian muscle intermediate. Nah, itu clinical use-nya nanti teman-teman bisa masing-masing diarahkan. Pada saat kita menemukan satu pemeriksaan, kemudian kita mau melihat variasi, apa, performa normal atau visualisasi normalnya, maka kita menggunakan T1 weighted image. Good untuk anatomical detail. Jadi untuk struktur anatomi dia sangat bagus. Kemudian untuk bagaimana kalau mau melihat patologinya, maka kita harus highlight pada T2 weighted image. Karena T2 weighted image ini memiliki karakter, membuat gambaran air menjadi bright, sehingga pada kelainan-kelainan yang sifatnya banyak cairan. Misalnya kebentur, bengkak, ada cairan. Kemudian pasien stroke, ada edema, nah itu ada cairan. Kemudian misalnya pasien ada abscess, itu juga cairan. Nah, semua itu nanti akan well visualize pada sequence T2 terutama. Pada sequence T2 yang paling bawah ini. Sequeue T2 yang kita melakukan supresi pada fat-nya. Nah, itu lebih highlight lagi karena dia cairannya di-highlight, kemudian fat-nya disupres. Sehingga cairan akan tampak bright, fat yang musuhnya bright akan disupres menjadi dark. Nah, pengertian-pengertian seperti ini yang teman-teman semua harus miliki. Karena teman-teman semua yang sebagai garda paling depan dari proses untuk menghasilkan suatu gambaran pada MRI. Masih dalam pembicaraan atau diskusi mengenai sequence. Nah, di sini saya singgung sedikit saja, karena waktu kita sempit, jadi saya singgung sedikit saja mengenai mind sequence. Kita semua pada saat dulu belajar teknik dasar MRI, pasti Bapak-Ibu dosen kita sudah memberikan suatu arahan bahwa mind sequence, menurut buku textbook-nya itu ada empat. Ada spin echo, ada gradient echo, ada inversion recovery, ada ecoplanar imaging. Nah, masing-masing dari sequence ini memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki sifat sendiri-sendiri, tetapi ini juga tidak berarti bahwa sequence ini tidak dikembangkan. Tetapi sequence ini dikembangkan menjadi generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Nah, pengembangan sequence-sequence ini dapat kita temukan misalnya pada dual inversion recovery. Jadi IR kita dual-kan menjadi DIR. Nah, itu nanti manfaatnya adalah dia sudah di-invert, kemudian dia di-invert kembali, maka itu akan kita manfaatkan misalnya, spesifikasinya pada misalnya kalau pada brain, kita akan melihat multiple sclerotic, sehingga hanya dot, spotty dot pada kelainannya saja yang akan muncul. Nah, kemudian PSIR. PSIR ini basic sequence-nya adalah T2 star. Nah, T2 star pada PSIR ini memberikan suatu gambaran yang unik, karena dia membuat pembulu darah itu menjadi tampak dark, sehingga disebut sebagai black blood. Nah, itu dimanfaatkan pada pemeriksaan jantung. Mengapa? Karena PSIR itu short TA. Jadi time acquisition-nya rendah banget, sehingga pada saat dipakai atau dimanfaatkan untuk jantung, dia akan menjadi lebih bisa meng-catch moment di mana jantung itu kan kita tahu bahwa organya sangat tricky untuk dijadikan suatu gambar dalam MRI. Kemudian pengembangan lagi adalah spin echo, echo planar imaging, atau gradient echo, echo planar imaging dalam 2D, kemudian dalam 3D-nya mungkin kita mengenal ada yang namanya istilahnya presto. Nah, ini adalah untuk memeriksa perfusion jaringan. Nah, nanti peruntukannya bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian pada sekuen kita harus juga mengenal yang namanya tisu saturation. Itu ada spectral saturation atau fat set, kemudian ada inversion recovery atau menginvertkan dulu, menggelapkan dulu, baru nanti dimunculkan. Nah, itu kita manfaatkan ada spiral adiabatic inversion recovery, kemudian ada penerapan M. Dixon yang dia memainkan frekuensi larmor jaringan, sehingga pada frekuensi larmor jaringan, sehingga pada... Halo, masih mendengar? Masih, Mbak. Lanjut. Oke, baik. Baik, sorry. Nah, sehingga pada... Saya soalnya agak-agak tricky dengan sinyal. Baik, sehingga pada gambar nanti kita mau mainkan, frekuensi larmor fat, maka nanti fat yang akan muncul. Memainkan frekuensi larmor in-face, maka nanti in-face yang akan muncul seperti itu. Nah, soft tissue saturation penguasaan mengenai bagaimana kita memanfaatkan masing-masing dari soft tissue saturation teknik, itu juga akan membuat teman-teman menjadi lebih tajam dalam menghasilkan gambar. Misalnya, spektra saturation ini dia nanti sifatnya seperti apa, sehingga kita manfaatkan seperti apa. Untuk menghindari timbulnya artifak-artifak dalam gambaran, dan untuk menghindari, untuk mencapai suatu hasil gambaran yang lebih baik. Kemudian, teman-teman juga harus mengenali ada yang namanya acceleration factor, atau faktor-faktor yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pemeriksaan. Ini bisa berupa parallel imaging, atau kita bisa nanti teman-teman semua begitu nyampe di depan monitor bisa dibuka masing-masing monitornya, maka di situ akan menemukan yang namanya parallel imaging, itu namanya bisa macem-macem, bisa PET, bisa iPad, bisa Grappa, bisa Kaipi, Kaipirena, kemudian bisa Ensense, atau Sense, kemudian bisa Asset. Nah, masing-masing nanti bisa dibuka, paralel imaging ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pemeriksaan, atau memperpendek time acquisition, tetapi harap diingat bahwa baik parallel imaging maupun pemercepat yang lain, yaitu turbofaktor atau faktor pemercepat, itu selalu memiliki kekurangan. Jadi, dalam MRI itu ada istilah bahwa no freelance at MR. Jadi, pada saat teman-teman semua ingin melakukan sesuatu yang lebih, pasti dia menghendaki sesuatu yang harus kita lakukan untuk dia. Jadi, kalau secara analoginya, kalau kita mempercepat suatu pemeriksaan, kalau teman-teman semua dan saya berlari cepat, secara otomatis makin cepat berlari, kita makin tidak bisa melihat sekeliling kita itu dengan jelas, karena gerakannya pasti lebih cepat, lebih kabur. Nah, sama. Dalam MRI, begitu kita semua mempercepat, 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 maka blur akan terjadi. Nah, itu teman-teman harus menguasai untuk pada sampai setaraf mana kita bisa mempercepat suatu pemeriksaan, tetapi tidak mengurangi dari esensi dari tujuan pemeriksaan itu sendiri. Nah, ini kira-kira nih, kira-kira kalau dibikin grafik nih, yang namanya mind sequence, kemudian dia turunannya menjadi secondary layernya, menjadi sequence apa, kemudian sub-secondary layernya menjadi seperti apa, kemudian nanti dia di generasi berikutnya apa, nah itu semakin berkembang. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir bahwa MRI ilmu yang manduk, oh tidak, sekarang kita di sini ngomongin soal perfusion di dunia sana, sudah ngomongin tujuh tesla dengan sekuen yang baru, dengan cara pemeriksaan yang sangat-sangat berbeda. Jadi, saya rasa kita semua harus up to date, termasuk saya juga kalau sudah ngomongin soal perkembangan di luar, pasti merasa diri kecil banget dan merasa diri, aduh ternyata saya nggak mampu apa-apa nih, saya harus belajar lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Nah, ini tadi yang saya singgung mengenai tisu saturation. Tisu saturation tadi peruntukannya atau popularnya seperti apa, ini teman-teman saya bagi. Saya bagi tablenya, nanti bisa diaplikasikan. Jadi, misalnya kayak fat set, itu dia sensitifitasnya terhadap B0 dan B1 itu tinggi. Maksudnya adalah bahwa signal yang ada di gentry, ataupun signal yang sebagai feedback dari jaringan ke kita, untuk kita terjemahkan dalam gambar itu, sensitifitasnya tinggi. Sorry, sampai belipat nih. Nah, itu maksudnya adalah pada saat signalnya turun, gitu kayak tadi, saya pada saat signal jelek, saya ketendang keluar. Kemudian pada saat signal bagus, saya masuk lagi. Nah, sama. Pada saat teman-teman memakai fat set, ini sangat berpengaruh banget. Inhomogenity signal sangat berpengaruh banget. Misalnya, ada yang kelupaan pakai gigi palsu, nggak bisa dilepas. Nah, kalau teman pakai fat set, udah pasti gambar nanti yang diperoleh adalah belang-belang. Karena tidak, dia susceptibility sangat tinggi. Nah, kalau misalnya ketemu hal seperti itu, nah, nanti caranya bagaimana kita menggunakan teknik soft tissue saturation yang lain, yang lebih rendah misalnya Dixon. Atau misalnya pakai stir. Jadi, kita alihkan. Pada saat kita ketemu artifact itu, oh, ini karena pasiennya pakai logam, kita alihkan menjadi teknik yang lain. Kemudian artifact. Artifact adalah gambaran yang muncul pada image yang kita buat, tetapi gambaran itu tidak seharusnya ada di situ. Gambaran pengganggu. Artifact ini kalau di MRI banyak sekali. Nah, saya coba susun menjadi beberapa. Saya jadikan satu tabel. Nanti mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempelajari tabel ini dan membuat solusinya. Ini saya juga sudah sekaligus menyusun beberapa langkah solusinya. Ini bisa ditambahin, bisa dikurangin sesuai dengan ini kalau ini yang seperti beberapa literatur yang saya peroleh dan pengalaman-pengalaman pribadi dari saya dan teman-teman yang lain yang sudah saya kolek. Tetapi pada saat teman-teman radiographer, MRI semuanya nanti melakukan, kemudian menemukan artifactnya, dan kemudian menemukan cara how to eliminate, how to minimize the artifact, maka teman-teman saya harapkan bisa men-share, bisa membagi kepada teman-teman yang lain. Kita juga sudah ada komunitasnya. Jadi di situ nanti kita saling share. Nah, penyebab dari artifact ini, kalau diklasifikasikan itu ada penyebab hardware, ada penyebab dari motion atau objek, kemudian ada karena benda asing, kemudian ada karena frekuensi larmor yang berbeda, kemudian ada dari gangguan frekuensinya. Misalnya hardware-nya sudah plug-in, 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 ternyata gambarnya jelek, kita mesti cari tahu pada coil-nya ada kerusakan atau tidak. Nah, ada mengalami RF-nya, mengalami gangguan atau tidak. Atau misalnya pintunya kebuka atau tidak, sehingga frekuensinya juga mengalami gangguan. Ada frekuensi interference, namanya yang dari luar, yang masuk ke dalam ruangan akuisisi, sehingga bisa mengganggu gambaran yang dihasilkan. Nah, itu tuh artifactnya macam-macam. Di sini sudah ada namanya, kemudian ada penyebabnya, misalnya dari gangguan frekuensi, nanti muncullah gambar zipper artifact, maka hal-hal yang first aid atau pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah satu, kita memastikan pintu ketutup. Kalau masih ada, misalnya kita memastikan ada kebocoran atau tidak. Kemudian kita memastikan apakah coil-nya juga dalam bekerja dengan sempurna atau tidak. Seperti itu. Nah, artifact yang lain misalnya dari software, saya sebutkan ya, saya ambil satu contoh software. Nah, ini di beberapa fitur, misalnya kalau kita yang memakai sense atau kita memakai parallel imaging, itu nanti akan timbul artifact yang berada di tengah-tengah. Begitu timbul artifact itu, kita cek. Kita cek apakah sense-nya ini dalam keadaan on atau tidak. Jadi, apakah fiturnya kita on-kan? Kalau sense fiturnya kita on-kan, berarti ini kemungkinan artifact ini karena sense. Hal yang kita lakukan adalah FOV-nya diperbesar. Itu wajib. Karena sense artifact itu seperti aliasing artifact atau kurangnya FOV, tetapi lebih bersifat dari parallel imaging-nya. Jadi, parallel imaging kalau sense itu kan bisa dari lateral, kemudian dari sentral. Nah, itu bekerja tidak maksimal karena FOV-nya kurang besar. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang saya coba kumpulkan. Contoh gambar artifact. Nanti yang teman-teman semua bisa, oh, ternyata saya nemui nih sebenarnya ini. Cuman karena selama ini saya nggak tahu aja apa gitu. Atau sebenarnya, oh, ini benar nih, benar. Saya kemarin sudah menemui ini, saya sudah melakukan problem solving-nya, kemudian ternyata caranya seperti ini. Nah, ini teman-teman semua saya harap belajarnya up to date. Jadi, saya sendiri juga sampai sekarang masih sering ketemu artifact, kemudian saya masih sering trial and error untuk melakukan bagaimana cara-cara untuk mengatasi artifact. Nah, ini juga beberapa contoh gambar artifact. Susceptibility, kemudian ada zipper, kemudian ada gips artifact, kemudian ini adalah aliasing artifact. Nah, ini nanti teman-teman semua pasti akan menemui pada saat bekerja di lapangan. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai kontras media gadolinium. Jadi, pada MR, kontras media itu fungsinya apa sih? Kontras media itu manfaatnya apa? Nah, di sini kita bisa sama-sama berdiskusi atau sama-sama menyampaikan bahwa kontras media gadolinium itu fungsinya adalah meningkatkan kontras jaringan, dan membuat struktur anatomi itu lebih tervisualisasi dengan jelas. Kemudian, kontras media pada MR itu juga sebagai satu Z yang secara tidak langsung memberikan efek pada time relaxation water dan proton. Secara umum, kontras media pada MR itu sifatnya adalah paramagnetik. Nah, kemudian, berarti dia masih bisa tergambar pada MRI, image. Nah, kalau misalnya dia magnetik, berarti dia sudah berubah sifat dan tidak bisa tergambarkan, karena apalagi pada ferromagnetik, dia musuh bebuyutannya MRI itu, kalau ferromagnetik. Kalau dia magnetik, dia masih bisa masuk ke dalam MR, tetapi dia sudah menimbulkan adanya artifact yang namanya susceptibility artifact, sehingga menimbulkan gambaran black hole. Nah, itu sudah diamagnetik. Tetapi kalau paramagnetik, itu masih bisa tergambar dengan baik. Sifat dari kontras media pada MR adalah dia memperpendek atau mempercepat relaxation time pada proton jaringan. Nah, sehingga dari sifatnya yang tersebut, kontras yang kita pakai dalam MR itu akan meningkatkan juga kontras to noise ratio. Jadi, nanti CNR-nya atau detail dalam objek yang kita periksa pada saat kita suntikan kontras itu akan lebih tinggi. Nah, pada saat sekarang baru ada satu agent atau satu zat yang bisa digunakan untuk kontras, yaitu gadolinium. Jadi, kita menyebutnya kontras yang dipakai di MRI adalah gadolinium-based contrast agent atau GBCA. Fisio-Semical pada kontras media MR itu kita nanti akan membicarakan mengenai relaxivity. Nah, relaxivity ini menggambarkan atau mewakili kemampuan suatu kontras untuk menekan atau untuk menurunkan time relaxation. Nah, ini menunjukkan seberapa efektif kontras media tersebut bekerja. Jadi, kita lihat dulu grafik di atas. Kalau tanpa kontras seperti itu, kemudian begitu nanti kontrasnya kita aplikasikan, maka nanti akan ada perubahan. Nah, ada jarak antara pada saat tanpa kontras dengan sudah menggunakan kontras. Nah, kita mengenal ada dua relaxivity di sini, yaitu T1 relaxivity dan T2 relaxivity. Nah, yang sangat-sangat kita inginkan untuk dapat dipengaruhi oleh kontras relaxivity-nya adalah T1. Karena rutinnya kontras media itu dipakai setelahnya nanti akan kita lakukan T1 weighted image. Tetapi apakah T2 bisa? Oh, bisa. T2 relaxivity juga akan disorten by kontras. Buktinya apa? Kita pada saat melakukan pemeriksaan perfusion brain itu kita basic sequence-nya atau perfusion cardiac kita basic sequence-nya adalah T2 star. Nah, relaxivity sendiri sebenarnya selain oleh kontras saja, kita juga dipengaruhi oleh magnetic field. Magnetic field strength atau kekuatan medan magnet yang kita pakai. Jadi, dengan kontras yang sama pada saat teman-teman semua me-applykan pada 0,38 sama dengan kontras yang sama pada 7 Tesla, nanti gambarnya pun akan berbeda. Karena ternyata magnetic field strength itu juga mempengaruhi perform atau visualisasi dari kontras. Selain itu juga temperatur. Temperatur kontras itu selain mempengaruhi bagaimana relaksivity kontras, juga mempengaruhi reaksi terhadap tubuh kita sendiri. Kontras adalah benda asing kita masukkan dalam tubuh kita. Sehingga kita harus paling tidak menyelaraskan, menyesuaikan suhu kontras yang kita masukkan dengan suhu badan kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi reaksi. Supaya badan kita tidak terkejut oleh masuknya kontras. Nah, kontras disimpulkan bahwa kontras itu makin tinggi relaksivity-nya, itu mempunyai potensi untuk penggunaannya dosisnya kita kurangi. Jadi kalau dia makin cepat membuat T1 relaksation-nya dia makin rendah, makin cepat putih, makin cepat bright, maka kebutuhan akan kontras untuk menjadi memutihkan si tumor ini juga makin sedikit. Setuju ya dengan kesimpulan itu ya. Kenapa relaksivity dalam kontras itu penting? Karena semakin tinggi atau semakin bagus relaksivity atau semakin cepat relaksivity kontras, itu dapat meningkatkan signal pada T1 weighted image. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan enhancement yang bagus. Begitu dia menghasilkan enhancement gambar yang lebih bagus, bisa kita simpulkan bahwa itu semakin meningkatkan penegakan diagnosa. Jadi, relaksivity-nya oke, signal-nya oke, hasilnya enhancement-nya lebih bagus, sehingga dokter lebih convinced lagi, lebih nyaman atau lebih yakin lagi dengan diagnosanya. Pada steady state imaging, nah ini salah satu sekuen ya, bisa disimpulkan bahwa relaksivity dari kontras yang lebih tinggi, itu akan menimbulkan signal gambaran yang lebih baik, atau akan meningkatkan signal pada gambar yang dihasilkan. Kemudian pada dynamic imaging, itu selain relaksivity yang mempengaruhi signal juga dosis injeksi. Jadi, nanti dosisnya bagaimana itu pada dynamic imaging, itu akan dipengaruhi juga. Nah, ini adalah beberapa brand, beberapa brand yang teman-teman semua nanti tiwan relaksivity-nya bisa, dan titul relaksivity-nya bisa dinilai, itu yang menjadi ukuran adalah angkanya ya, teman-teman. Berarti angkanya makin tinggi, dia kemampuan untuk menekan, atau kemampuan untuk merendahkan, atau memotong, memotong tiwan relaksation timenya menjadi lebih cepat. Nah, sehingga lebih cepat enhance. Kalau di sini mungkin teman-teman dari produk buyer, namanya Gadovis ya, kalau di UK atau di Europe ya Pak, ya nanti boleh di confirm, dokter Gigi Tiara, di sini Gadovis adalah merknya Gadovis. Nah, kalau kita ngomongin mengenai GBCA, maka kita akan menemukan ada dua, kalau kita ngomongin struktur semikal atau struktur kimianya, kita akan menemukan ada dua klasmen, atau dua grup dari GBCA, yaitu linear, ikatan kimia molekuler yang lineal, dan makrosiklik. Ikatan kimia yang makrosiklik itu akan lebih stabil daripada yang linear. Mempunyai juga proteksi yang lebih, karena dia lebih stabil, dia nggak lepas-lepas, jadi dia proteksinya lebih baik. Kemudian selain dari ikatan kimia molekuler, juga dia sifatnya bagaimana, ionik atau non-ionik. Nah, kalau kita gambarkan makrosiklik seperti ini, linear seperti yang sebelah kiri, makrosiklik yang sebelah kanan. Nah, kenapa dia lebih stabil di makrosiklik? Nah, teman-teman semua saya ajak untuk membayangkan. Mari kita bayangkan sepeda zaman dulu yang buletan bannya itu satu dan besar, itu sangat sulit untuk mengendalikan. Kita bandingkan dengan sepeda yang roda dua, kita bandingkan dengan beca yang roda tiga, kita bandingkan lagi dengan mobil yang roda empat, kita bandingkan lagi dengan bis fuso yang roda nembelas misalnya. Maka tingkat kestabilan si kendaraan ini untuk berdiri sudah pasti akan lebih stabil pada saat dia punya kaki banyak. Seperti itu. Jadi ini juga bisa kita pakai sebagai penggambaran stabilitas atau stability dari ikatan molekuler kontras media. Kemudian ini saya berikan beberapa contoh dari produk termasuk ikatan kimianya maupun sifatnya ionik atau non-ionik. Ini yang linear, masih yang linear. Ada beberapa produk, bukan hanya dari Bayer saja, ini juga ada dari Gwebay, ada dari CI Healthcare. Ini adalah yang makrosiklik. Yang makrosiklik. Juga saya hadirkan di sini beberapa pembanding, bukan hanya dari Bayer saja, tapi juga dari GE Healthcare dan Gwebay. Nah, kalau kita simpulkan beberapa poin dari GBCA, ini adalah nama produk, kemudian kita harus mengenal namanya osmolality. Osmolality itu adalah beberapa kandungan zat dalam satu ukuran cairan atau larutan. Nah, itu disebut osmolality. Nah, kalau viscosity adalah berapakah tingkat kerapatan suatu kontras. Nah, kalau viscosity itu teman-teman mesti warning, karena dia akan nanti menentukan, kalau di kontras gadolino mungkin tidak terlalu banyak memberikan efek, tetapi kalau di nanti mas kukuh di sebelah sana, pasti efeknya viscosity ini akan besar. Karena apa? Dia nanti satu rasa, kalau dia makin pekat, makin viscosity-nya makin tinggi, rasa suntikannya makin perih. Dibutuhkan jarum yang lebih besar. Nyuntiknya kalau pakai hand inject juga lebih mengkel di tangan. Nah, itu viscosity. Jadi, makin dia tinggi, maka dia makin pekat. Nah, yang saya ajak teman-teman di sini mengamati dari tabel ini adalah mengenai T1 relaxation sama elimination time. Jadi, ini elimination ini menentukan bagaimana nanti kontras ini dibuang. Seperti itu. Nah, ini juga selain itu juga dosis. Dosis pemberian atau dosis application atau dosis penggunaan. Nah, pada kita lihat nih contohnya pada e-office. E-office ini memiliki tiwan relaksivity yang sangat tinggi, sehingga dia kebutuhan dosisnya pun juga sangat kecil. Nah, dan ini sudah, tabel ini bukan saya yang buat karena saya yang ambilnya dari jurnal. Jadi, ini sudah terbukti secara empiris maupun secara penelitian. Dosis yang kita pergunakan sebenarnya rutinnya, ini pada penggunaan kita 0,5 milimol, yaitu adalah 0,1 sampai 0,2 per kilogram berat badan. Nah, maksimalnya berapa maksimalnya? Ada triple dosis. Sebenarnya pernah nggak sih kita dalam penggunaan MRI itu menggunakan lebih dari satu dosis? Pernah sekali. Misalnya, pada jantung. Pada jantung pada saat kita bikin perfusion, itu kita pakai sekali injek. Pada saat kita melanjutkannya dengan late gadolinium enhancement, kita injek satu kali lagi. Itu sudah dua. Atau pada saat kita melakukan pemeriksaan yang dengan time acquisition-nya, objeknya panjang, time acquisition-nya juga panjang, misalnya pada runoff dengan kontras, itu juga kita membutuhkan kontras yang lebih banyak. Tetapi, teman-teman harus hati-hati. Jangan lebih dari triple dosis. Karena yang dianjurkan adalah maksimal triple dosis. Nah, ini kalau kita single dosis akan seperti ini, kalau triple dosis akan seperti ini. Tetapi, apa ya iya, kita mau mengorbankan ginjal hanya untuk mendapatkan gambaran seperti ini. Ada beberapa trik. Nah, dengan teman-teman semua mengenali adanya timuan relaxation time atau tingkat relaksivity dari kontras, teman-teman enggak perlu menggunakan triple dosis. Karena begitu suatu kontras itu mempunyai relaksivity tinggi, teman-teman injek, teman-teman langsung scan, maka akan mendapatkan enhancement seperti ini. Tetapi kalau relaksivity-nya itu rendah, teman-teman injek, teman-teman scan, akan mendapatkan gambaran seperti single dosis. Cobalah diulang kembali. Nah, begitu setelah 7 menit pada relaksivity rendah, setelah 7 menit atau 5 menit, teman-teman akan mendapatkan gambaran seperti ini. Nah, nanti teman-teman begitu di tempat masing-masing ada produk apa, dibuka, dilihat relaksivity-nya berapa. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa menentukan teknik post-contrast injection yang akan teman-teman pakai. Nah, visiochemical dari kontras, tadi kita sudah membicarakan mengenai relaksivity. Jadi, kontras yang baik, atau a good contrast media, itu akan memberikan signal intensity yang bagus, tetapi tidak merusak jaringan sekitarnya. Nah, itu poin yang harus kita highlight sebagai radiografer. Jadi, dia membantu kita mencapai tujuan untuk menegakkan diagnosa, tetapi dia tidak merusak dari organ yang ditinggalkan. Jadi, kita menegakkan diagnosa, kan kita sudah selesai, pasien pulang. Nah, organ yang dihinggapi ini harus bisa merilis, harus bisa membuang melalui elimination pathway. Nah, dari table ini, saya coba bantu, ini di list, jadi dari table ini atau list ini, saya coba bantu teman-teman semua mengenali elimination pathway. Jadi, kontras itu pada MRI itu tergantung dari protein binding-nya. Jadi, dia dibuangnya lewat mana? Dibuang lewat ginjal atau dibuang lewat biliari sistem. Jadi, pada saat teman-teman semua mendapatkan pasien yang fungsi ginjalnya rendah, apakah teman-teman semua memutuskan untuk tidak menggunakan kontras, sementara kebutuhan akan enhancement kontrasnya misalnya lebih tinggi. Nah, itu masih bisa dilakukan dengan menggunakan kontras, tetapi yang elimination-nya atau dibuangnya tidak melalui ginjal, tetapi dibantu melalui biliari. Seperti itu. Jadi, masih mungkin dilakukan penyuntikan kontras agent pada pasien-pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal, yaitu dengan satu, pemilihan kontras elimination pathway yang tidak melalui ginjal atau penentuan trik ini, penentuan jadwal pemeriksaan bersamaan harinya dengan jadwal hemodialisa atau proses pencucian darah. Kita menginjak pada injection teknik. Nah, kalau kita menginjeksikan kontras, itu macam-macam yang akan kita lakukan caranya. Nah, kita mengenal adanya single flow rate. Jadi, dari awal sampai akhir, nanti di mesin injektornya kita set dengan flow rate yang sama. Kemudian kita mengenal ada multi flow rate injection. Awal satu, berikutnya nanti setengah, paling akhir nanti kembali lagi kedua, misalnya salin flashnya saya mau cepat, saya kasih dua, bisa kah? Oh, bisa saja. Nah, masalah itu tergantung dari kebutuhan klinikal atau kebutuhan klinis. Nah, injection teknik ini selalu diikuti dengan teknik pemeriksaan atau scan teknik. Nah, apakah setelah suntikan itu kita ikuti dengan single scan ataukah setelah suntikan kita ikuti dengan multi phase atau dynamic scan. Nah, ini adalah contoh dari monitor yang tadi saya sampaikan sebagai single flow rate. Dan ini adalah contoh dari multi flow rate injection. Jadi, penyuntikan pertama, kedua, ketiga, memiliki flow yang berbeda-beda. Nah, kalau mengenai fase, nah, ini adalah contoh time scan. Jadi, pada saat teman-teman semua melakukan dynamic, saya ambil contoh di sini adalah pada, mungkin nanti Mas Kuku akan menjelaskan juga, di Siti juga sama, ini adalah pada liver imaging. Nanti kita melakukan yang namanya dynamic. Kita ambil fase sesuai dengan kebutuhan. Fase arterial atau late arterial phase, kemudian portal venus phase, dan kemudian delay. Dan kalau diperlukan, ini juga bisa kita aplikasikan dengan kontras dengan ingredient spesial biliari, hepatobiliari agent, kita ambil setelah 20 menit setelah injeksi. Nah, dynamic scan yang lain, atau dynamic teknik yang lain, adalah kita aplikasikan pada perfusion imaging. Perfusion imaging itu, kita mengenal ada dua, yaitu satu, dynamic susceptibility contrast, di mana nanti kita mengaplikasikan T2 star imaging, dan dynamic contrast enhancement, itu kita adalah T1, T1 weighted image imaging, tapi dynamic. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perfusion kepala, di mana kita menginjeksikan kontras, kemudian kita melihat bagaimana perform, enhancement atau reaksi soft tissue terhadap kontras yang kita sutikan. Jadi, ini tadi yang kita ngomongin soal relaksivity, tetapi T2 relaksivity. Nah, kalau pada dynamic, teknik dynamic, dynamic scan, ini kita pre-scan, pre-GD, pre-Gadolinium, kita akan lakukan scan, kemudian kita injeksikan kontras, kita ambil dalam fase pertama, yaitu late arterial phase. Late arterial phase ini biasanya kita, ada dua teknik, yaitu ada teknik yang real time, yang diikuti dengan fluoro triggering, atau diikuti dengan bolus tracking, atau kita pakai fixed time. kalau fixed time itu berdasarkan penelitian, late arterial phase itu dicapai pada detik ke-25 sampai ke-30 post injection, sehingga kita akan sudah mendapatkan gambaran arteri, tetapi sudah mulai ada enhancement pada, pada early enhancement pada daerah parenkimal hepar. diharapkan di sini nanti beberapa keganasan itu akan mulai menyerap, karena keganasan itu dia akan mendapatkan asupan langsung dari cabang-cabang dari arteri hepatica. Nah, fase selanjutnya adalah portal venus phase. Portal venus phase ini dicapai pada detik ke-60 sampai ke-70 post injection, diharapkan sudah ada enhancement dari parenkim hati yang mendapatkan asupan dari venakorta. Nah, ini nanti bagaimana penampakan masing-masing fase, ini nanti bisa dipakai oleh dokter radiolog untuk menentukan diagnosa apakah suatu kelainan dalam suatu objek itu sifatnya maliknansi atau benign, atau harus mendapatkan pay attention more, gitu. Nah, fase selanjutnya adalah fase delay, bisa kita lakukan dalam 3 menit setelah injection atau 5 menit setelah injection. Kemudian, apabila kita menggunakan spesifik enhancement dari hepatobiliary agent, kita lakukan pada 20 menit setelah injection, apabila jaringannya ada suatu kelainan. Tetapi pada jaringan yang kelainannya sifatnya diffuse, misalnya severe fatty liver, gitu, kita lakukan pada 15 menit setelah injection. Pada dynamic scan ini, nanti hasilnya, baik di SC maupun di CE, itu hasilnya nanti bisa berupa curve, kurva karakteristik atau kurva enhancement dari kontras. Nah, ini adalah contoh gambar dari DCE yang kita aplikasikan dalam prostat, kemudian pada breast. Nah, sama, breast dan prostat ini basicnya adalah T1 mapping. Sementara tadi yang hati juga T1 mapping. Sementara yang T2 mapping adalah pada perfusion. Nah, kalau kita ngomongin soal injection-injection, teknik injection, pasti kita tidak terlepas dari injektor. Nah, injektor itu ada dua macam. Ada yang single tubing, ada yang double tubing. Masing-masing memiliki karakteristik dan keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Tetapi, masing-masing juga bisa kita aplikasikan dengan teknik yang single injection flow rate, multi flow rate injection, itu bisa, semua bisa. Jadi, semua bisa kita aplikasikan dengan dynamic injection, bisa. Dynamic scan, bisa, atau single scan post injection, itu juga bisa. Nah, ini adalah mekanisme injection pada teman-teman semua pada saat bekerja di lapangan. Ini sebenarnya sepasti sudah dilakukan, tetapi ini hanya saya ulang kembali dalam bentuk gambar. Pada saat kita menyiapkan kontras, setelah menyiapkan kontras, perawat kita persirahkan untuk taking a line, jadi menyuntik. Setelah mendapatkan akses yang bagus, kita akan melakukan salintes. Nah, salintes itu aksesnya mengalami masalah atau tidak, ada ekstravasasi atau tidak. Apabila terjadi ekstravasasi, kita kembali lagi ke prepare. Tetapi apabila tidak terjadi ekstravasasi, maka kita akan melakukan injection sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan teknik yang kita pilih. Nah, injection ini injection kontras dulu, kemudian diikuti dengan salintes flas atau salintes chaser. Nah, berikutnya adalah kontras reaction. Kontras reaction itu adalah reaksi pada saat kita, setelah kita mendapatkan suntikan kontras. Nah, pada MRI sebenarnya agak jarang ya, karena jumlah yang disuntikan pun juga tidak banyak. Tetapi reaksinya ada dua, yaitu akut dan kronik. Kalau akut itu sangat jarang biasanya, minor. Nah, kalau kronik itu pada pasien-pasien dengan renal insuficiency atau penurunan fungsi ginjal, maka bisa terjadi adanya nefrogenic, systemic, fibrotic. Jadi, akumulasi gadolinium dalam jaringan yang tidak berhasil di-eliminate oleh baik ginjal maupun hati. Nah, tabel ini saya ambil dari narasumber, dari literatur, sorry, dari beberapa literatur. Ini adalah grup satu atau grup yang memiliki, berdasarkan penelitian mereka gitu, grup yang memiliki jumlah reaksi terhadap NSF yang besar. Ini ada beberapa ikatan molekulernya apa. Kemudian ada yang tidak ditemukan atau jarang ditemukan. Nah, ada juga yang memang tidak bereaksi atau tidak, atau sifatnya dalam kategori aman. Ini masih merupakan tabel dari evaluasi EGFR. Nah, kita sudah selesaikan mengenai masalah kontras. Kemudian kita menginjak masalah faktor-faktor yang berpengaruh, atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pemeriksaan. Nah, keberhasilan suatu pemeriksaan itu sebenarnya tadi yang pertama sekali sudah kita omongin, ada tiga kompartemen utama nih. Alat, objek, dan kita sebagai operator, sebagai magnetographer, atau operator MRI. Alatnya bagus, objeknya bagus, kitanya kurang memuasai pemeriksaan lag. Alatnya rusak, pemeriksaan nggak bisa. Kemudian alatnya oke, kitanya pinter, tetapi pasienya tidak oke. Oke, sama. Jadi, tiga ini adalah satu kesatuan utama yang masing-masing faktornya harus kita jagat supaya tetap pada jalurnya, supaya tetap pada kondisi baik, sehingga bisa menghasilkan gambar yang baik. Nah, kalau pada pasien sendiri, apa sih faktor yang mempengaruhi itu bisa berupa pasien internal karakter. Bisa dari umur. Kalau pasiennya kecil ya, dia pasti di dalam nangis-nangis, tidak kooperatif. Kemudian kalau seks, itu adalah jenis kelamin, itu nanti pada saat kita memasukkan kepada EGFR, itu akan ada ketentuan. Jenis kelaminnya apa, dia warna kulitnya apa, seperti itu akan memberikan pengaruh. Kalau pada MRI, body weight, itu juga akan memberikan pengaruh. Nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Tapi paling tidak pada kesempatan yang poin ini, body weight itu akan memberikan pengaruh pada pasiennya muat apa nggak di gentrinya. Mesti kita coba dulu. Nah, kalau pasiennya gede, itu pasti nggak berhasil. Kalau misalnya pasiennya besar, kita FOV-nya yang kita lebarkan. Jangan sampai muncul artefak yang tadi kita sebut sebagai wrap around atau aliasing artefak, di mana FOV-nya tidak cukup lebar untuk menggambarkan atau mencakup semua dari objek. Faktor eksternal nanti akan kita bahas adalah mengenai elektrisiti, mengenai kondisi keadaan sekitar kita. Nah, ini faktor intrinsik kalau di EGFR, ini memang dia jenis kelamin, kemudian umur, kemudian dia dari ras, itu akan menentukan hasil EGFR-nya. Selain itu juga intrinsik ini berupa faktor kejiwaan. Kalau teman-teman semua ada beliputu di sini bisa ditanyakan, kalau dari ergonomi, salah satunya adalah fisiologis, psikologi, faktor psikologi. Pada saat pasien itu, pada umur 40, saya pernah menemui sendiri nih, pengalaman share dari pengalaman bahwa pasien sudah melakukan MRI kali kelima. Pertama pakai MRI yang kecil, kedua, ketiga pakai MRI yang kecil, keempat dia sudah mulai pakai MRI yang besar, kelima gagal. Setelah kita pakai wawancara, kita pakai bicara dari hati ke hati, ternyata dia mengakui bahwa mbak, semenjak saya masuk ke umur 50 tahun, kemudian semenjak saya kehilangan orang tua saya karena pandemi, saya tidak berani lagi masuk ke MRI. Jadi dia langsung panik, langsung sesek nafas, langsung akhirnya pemeriksaan kita hentikan, karena sudah membahayakan secara psikis. Nah, hal-hal ini merupakan intrinsik faktor dari pasien yang menjadi deep attention dari teman-teman semua radiographer untuk berikan kepada pasien. Kemudian faktor eksternal itu adalah faktor di luar alat pasien dan kita. Contohnya apa? Listrik. Nah, teman-teman amati nih, listriknya naik turun nggak? Kalau misalnya teman-teman semua listriknya naik turun, tentu ini akan mengganggu. Kalau listriknya bolak-balik mati, bolak-balik putus, sudah pasti pemeriksaan sendiri juga nggak bisa dilakukan dan itu bisa menyebabkan adanya kans kerusakan. Karena alat kita menggunakan listrik, jadi pasti ada source acute, ada tegangan singkat, ada arus pendek. Nah, itu bisa mengalami kerusakan, bisa kebakar, atau bisa relay-nya tidak bekerja. Nah, apa yang harus dilakukan adalah pada saat kita semua planning untuk membeli MRI, kita harus sudah mulai warning. Teman-teman meskipun masih, misalnya saya junior, Mbak, saya nggak bisa menentukan decision maker, bisa membisiki. Pak, Bapak Kepala listrik kita suka turun loh. Jadi yang harus kita lakukan adalah memasang UPS atau alat pengaman. Nah, UPS ini kebutuhannya beda-beda. Mau kita beli satu gelondongan gede atau per part. Nah, kalau per part, kita bisa beli yang kecil-kecil aja. Kalau untuk komputer sistemnya aja, kita bisa membeli UPS yang kecil, yang cuma 5-10 KVA, yang hanya bertahan di 30 menit. Paling nggak. Pemeriksaan scan TTT, TTT, mati lampu jebret. Ini data yang sudah masuk, ini bisa kita save dulu. Kemudian kita first aid pasien kita keluarkan. Pada saat listrik masuk kembali, pada saat pasien kita masukkan kembali, data scan yang tadi, misalnya saya baru sempat bikin titus agita, itu masih ada tersimpan. Jadi, kita masih tinggal meneruskan pemeriksaannya. Nah, untuk MR sistem sendiri, kita perlunya 80 KVA, dan untuk chillernya perlunya 40 KVA. Kalau satu gelondongan berapa perlunya? Nah, ini. Satu gelondongan perlunya antara 120 sampai 160 KVA. Tetapi pada tiga Tesla, itu kebutuhannya lebih. Karena konsumsi listrik pada tiga Tesla, itu juga lebih. Maka, pada tiga Tesla dianjurkan, kalau membeli UPS, itu besarnya adalah di atas 200 KVA. Kemudian pada saat teman-teman semua dari daerah, kemudian tinggalnya di daerah yang potensi gempanya tinggi, maka pada saat installment gedung, teman-teman harus melihat, apakah, jangan terlalu membangun atau membuat desain dari penyimpanan koil itu tinggi. Sehingga pada saat goyang sedikit, koilnya jatuh dan rusak. Hindari seperti itu. Pada teman-teman semua atau teman-teman radiografer yang tinggal pada daerah yang potensi gempanya tinggi, usahakan kabinet penyimpanan koil itu mendatar atau melebar. Jangan ke atas. Kemudian, ini mungkin poin terakhir yang akan saya sampaikan mengenai safety prosedur pada MRI. Ini tidak kalah-kalah penting. Karena sekarang, isu mengenai safety ini sudah banyak sekali digaung-gaungkan berkaitan dengan akreditasi standar keselamatan pasien. Nah, kalau kita ngomongin akreditasi GCI, kemudian SNARS, itu standar 2 menyebutkan bahwa rumah sakit itu wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang aman dan nyaman. Jadi, tidak hanya aman saja, tetapi nyaman. Pada faktanya bahwa kita di MRI tidak ada satu ketentuan yang sifatnya mengikat atau sifatnya secara legal mengatur, itu menjadi suatu poin-poin tersendiri bagi kita sebagai radiographer untuk tetap menjaga supaya safety prosedur ini selalu dilakukan di MRI. Nah, di MRI itu sebenarnya kalau dibilang tidak pakai radiasi itu salah. MRI itu pakai radiasi, tetapi radiasinya berupa gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik yang bekerja di MRI itu tidak cuma satu, teman-teman. Jadi, ada tiga. Yaitu satu, static magnetic field yang teman-teman secara general tahu sebagai Tesla. Tiga Tesla, MRI kamu berapa? Tiga Tesla, MRI kamu berapa? Satu setengah Tesla. Nah, itu sebenarnya adalah static magnetic fluid. Kemudian yang kedua adalah gradient magnetic field. Nah, gradient magnetic tidak pakai gradient yang tidak bisa jalan. Karena gradient itu satu kesatuan utama dari proses pembentukan gambar. Nah, gradient ini bekerja, gelombangnya bekerja pada 100 sampai 1000 Hz. Kemudian yang ketiga adalah radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu adalah frekuensi atau salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik yang sifatnya menggelitik. Dia sifatnya menggelitik si status quo dari pasien dan pasien yang berada di sana untuk melakukan suatu proses yang namanya eksitasi. Kalau nggak ada radiofrekuensi, ya nggak kalah ada gambar karena nggak ada proses eksitasi, nggak ada proses relaksasi, tidak ada signal yang diterima, feedback signal yang diterima oleh alat komputerais yang nanti akan dihasilkan sebagai gambar. Radiofrekuensi itu tergantung dari magnetic field utamanya. Nah, pada 0,38 Tesla besarnya adalah 24 Hz, pada 1 Tesla 63,5 Hz, sedangkan pada 3 Tesla, 123 sampai 128 Hz. Ini makin besar, makin besar. Radiofrekuensi yang digunakan makin besar. Sama dengan makin untuk terjadi reaksinya makin besar juga. Nah, sekarang efeknya apa, Mbak? Oke, efek magnetik statis itu adalah daya tarik. Kalau ada piring terbang, eh sorry, ada tabung oksigen terbang, ada logam-logam berterbangan itu karena efek magnetik statik field. Nah, kemudian magnet gradient itu dia melakukan suatu resonansi dengan gelombang elektroradiofrekuensinya, gelombang elektromagnetiknya, melakukan suatu proses resonans sehingga menimbulkan suatu bunyi. Jadi, dia on, off, on, off, sesuai dengan gelombang resonans dari radiofrekuensinya yang memancarkan. Dia kan tidak terus-menerus, tapi on, off, on, off. Nah, itu menimbulkan suara. Secara logika, makin tinggi magnet statisnya, makin besar. Karena gradient slow rate-nya makin gede. Jadi, benturannya makin tinggi. Kalau dia gradient slow rate-nya makin pendek, ya dia benturannya jaraknya dekat-dekat saja. Jadi, kekuatan suara yang ditimbulkan makin kecil. Tetapi, tidak usah khawatir. Karena, seperti yang tadi saya bilang, teknologi makin berkembang. Sudah ada teknologi yang mengatasi dari suara yang ditimbulkan dengan memberikan barier material pada bantalan. Pada saat dia on, off, on, off ada bantalannya sehingga suaranya tidak muncul. Sedangkan pada radiofrekuensi, itu juga merupakan radiasi gelombang elektromagnetik, itu akan menimbulkan beberapa reaksi sebagai akibat tingkat SAR yang tinggi. Jadi, SAR itu adalah specific absorption rate. Atau SAR itu adalah energi dari reaksi tersebut yang diterima langsung oleh tubuh pasien. Nah, kalau SAR ini dikalikan berapa lama pasien di dalam MRI, itu namanya SED atau Surface Energy Dosing. Nah, selain SAR dan SED, itu ada efek dari radiofrekuensi lain yang tentu saja sebenarnya teman-teman pasti menemui. Pasiennya ngeluh, mbak, aku kesemutan di dalam. Mbak, aku geringgingan di dalam. Mbak, seperti kok ada getaran-getaran kayak kesetrum kecil-kecil. Itu adalah namanya Peripheral Nerve Stimulation. Makin tinggi magnetic field, makin gede radiofrekuensi yang dipakai, pengaruh dari tiga hal ini juga makin besar. Jadi, teman-teman semua makin besar milik MRI-nya, mustinya jangan berbangga dulu. MRI, gue dong 7 Tesla, jangan bangga. Apakah kita semua sudah dibekali dengan prosedur safety-nya? Nah, itu pertanyaan yang harus kita munculkan pada dedik kita masing-masing. Nah, kalau mengenai safety, standar yang dimunculkan atau dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, itu pada tahun 2018, itu ada 5 standar. Nah, Bliputu pasti setuju nih sebagai orang-orang ergonomi nih. 5 standarnya itu, satu, menghilangkan sumber radiasi, mengganti sumber radiasi dengan hal yang lain, atau dengan pengendalian sifatnya teknis, berikutnya adalah pengendalian sifatnya administratif, dan yang paling ujung atau sebenarnya paling buruk, itu adalah penggunaan APD. Berarti tidak bisa 1, 2, 3, 4, nggak bisa ngapa-ngapain, kita pakai APD. Menghilangkan dan mengganti nggak mungkin, itu radiofrekuensi kan kita pakai buat menghasilkan gambar, nggak mungkin kita ganti, nggak mungkin kita hilangkan. Yang harus kita lakukan adalah pengendalian teknis, atau pengendalian yang sifatnya hal yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Apa sih yang harus aku lakukan supaya efek dari 3 hal tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh pasien. Kemudian, pengendalian administratif adalah menuangkan pengendalian teknis tadi ke dalam suatu aturan baku. Kalau di rumah sakit itu, kalau kita nanti bertanya pada Pak Sigit, bertanya pada Pak Hariri, bertanya pada Bu Ketut, yang ahlinya GCI, ahlinya akreditasi, sama, bahwa aturan tertinggi dalam satu rumah sakit dalam melakukan suatu tindakan medis adalah SOP. Nah, pengendalian teknis ini kita telurkan dalam satu SOP supaya dilakukan ditaati oleh masing-masing pelaku dalam radiologi. Sehingga minimal, efek yang ditimbulkan adalah minimal. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian APD kepada pasien. Jadi, pasien itu dicegah dulu, supaya tidak terimbul efek-efek yang tadi saya sebutkan. Selain itu, kita juga wajib untuk memasang tanda. Nah, tanda hazard atau alert. Di pintu MRI harus terpasang bahwa ini ada magnetnya. Jangan bawa-bawa hal-hal seperti tersebut yang dicantumkan. Misalnya jam tangan, kartu kredit, kemudian ada pacemaker, kemudian ada logam-logam yang lain, kemudian ini juga bersound efek yang besar. Nah, sebenarnya kalau pasien sudah cerdas, itu dengan melihat gambar saja dia sudah tahu. Tetapi kadang-kadang begitu panik, Anda harus MRI, aduh panik nih. Dia mau dikasih gambar juga, dia pasti bingung. Nah, itu ada satu prosedur. Jadi, kalau kita sebagai radiografer MRI, yang harus muncul keluar pertama dari mulut kita adalah sudah pernah MRI, misalnya belum. Sudah pernah melakukan suatu operasi pemasangan alat, implant, atau memiliki logam-logam dalam tubuh, itu kayaknya sudah pakem banget ya, teman-teman. Pasti setuju. Itu semua tugasnya MRI pasti ngomongin hal tersebut. Nah, pada saat memposisikan juga pasti sudah. Nanti akan tinggul suara yang keras pada saat kita melakukan pemeriksaan, jadi jangan kaget. Itu pasti sudah kita informakan. Kemudian, safety prosedur terhadap metal, terhadap daya tarik yang besar, magnetic field tadi, kita harus bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan form, screening, dan menggunakan device. Pada saat kita tidak mungkin melakukan screening, maka kita menggunakan device, atau kita menggunakan alat bantu pendeteksi adanya logam pada tubuh manusia atau pada alat. Jadi, misalnya, ini tabung oksigen bisa dibawa masuk loh. Ah, yang benar. Tinggal teman-teman semua siapkan blok magnet di ruangannya. Blok magnet kecil ini. Kemudian ditempelin saja di tabung oksigennya. Kalau tidak nempel, berarti bisa dibawa masuk. Misalnya, pada tongkat pasien tinggal ditempelkan saja. Kalau misalnya dengan magnet yang kecil saja tidak bereaksi, insya Allah di dalam juga tidak akan menimbulkan reaksi. Nah, terhadap resonance effect atau tadi yang suara yang besar itu, kita memberikan PPE atau kita memberikan APD kepada pasien berupa penutup telinga supaya kedap. Nah, di dalam penutup telinga nanti kita berikan musik supaya pasien itu teralihkan. Membantu klaustrophobi juga. Dia suruh nyanyi-nyanyi atau misalnya dia mau bersikir, kita pandu dengan memberikan murotal atau memberikan ayat-ayat pendek atau pada saat saya mau musik healing terapi yang pakai piano-piano, mbak, boleh kita kasih. Jadi, kita sebagai petugas harus bagaimana customer itu inginkan. Apa yang customer itu mau kita menyiapkan. Kemudian yang enggak, misalnya kita enggak punya, kita bisa menyiapkan dengan earplug. Earplug ini sekarang sudah terjual bebas. Jadi, sudah bisa dibeli di mana saja. Kita siapkan di ruangan MRI. Sebenarnya earplug juga tidak hanya untuk pasien, karena biasanya satu unit MRI hanya memberikan earphone ini satu saja. Untuk pasiennya saja. Lalu pada saat teman-teman semua meminta suster untuk menyuntik dynamic di dalam, yang mau enggak mau beliau harus hanya diberikan APD-nya berupa earplug supaya tidak pengeng telinganya. Supaya tidak mengalami press hole hearing shifting. Jadi, atau batas ambang pendengaran yang mengalami pergeseran sebagai akibat dari suara yang sangat besar atau kencang. Nah, kalau misalnya semuanya enggak punya, Bu, tiada rotan akar pun jadi. Pakai kapas. Kapas dibuletin kecil-kecil, disumpelin ke telinga. Nah, itu juga sudah bisa kita lakukan sebagai upaya perlindungan. Nah, sebagai efek dari radiofrekuensi yang tadi saya sebutkan sebagai specific absorption rate, yang begitu berapa lama kali waktu pemeriksaan menjadi surface energy dosik, itu adalah satu, kita memasukkan berat badan pasien. Karena apa? Specific absorption rate itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yaitu satu, frekuensi. Itu adalah berapa sih frekuensi dari radiofrekuensi tadi yang kita aplikasikan. Yang kedua adalah konduktivitas dan luas penampang. Nah, konduktivitas itu sebenarnya kita bisa split ya, karena konduktivitas itu sudah kita screening dengan menggunakan metal screening. Jadi, misalnya pasien ada logam tanam pakai pen. Bisa enggak? Bisa. Tetapi kita harus informasikan bahwa sar-sar akan meningkat karena ada pen, ada logam di situ, sehingga pasien nanti mungkin akan terasa lebih hangat. Itu kita informasikan. Dan yang satu adalah mass density. Mass density itu berkaitan dengan, kalau kita ngomongin mass density, maka kalau pada pemeriksaan MRI, kalau luas penampang kan kepala ya gedenya segitu-gitu saja, 230 mm. Kalau misalnya pelvis, koronal 400 mm. Kalau misalnya elbow, paling sekitar 100 atau 10 cm. Nah, tetapi kalau misalnya kita ngomongin soal mass density, itu adalah IBM, bisa menggunakan IBM atau index mass, body mass index, atau bisa menggunakan index masa tubuh atau IBM. Nah, ini pengaruhnya apa? Makin dia rapat, secara otomatis proses radiofrekuensi itu masuk juga makin terhambat. Nah, begitu makin terhambat, dia makin bekerja. Makin banyak terserah energi yang sebagai side effect dari proses perubahan energi dari eksitasi menuju ke relaksasi, itu dia akan merilis energi, nah itu berupa panas. Nah, makin banyak mass index-nya makin rapat, dia tingkat panasnya makin tinggi. Nah, itu kenapa teman-teman harus memasukkan berat badan, sesuai dengan berat badannya. Jadi, kalaupun kita mau ngarang sih sebenarnya boleh, misalnya pasiennya stroke, bu, nggak bisa ditanyain, boleh. Tetapi jangan terlalu melencengnya atau rentangnya jangan terlalu lebar. Karena itu tingkat kompromisnya hanya 10%. Jadi, misalnya berat badannya 70, kompromis plus minusnya 10%. Jadi, bisa kita masukkan dengan mengira-ngira, tetapi tingkat pergeseran deviasinya jangan lebih dari 10%. Kemudian tadi dengan screening, kita melepaskan logam. Yang ketiga adalah memastikan nilai side tetap aman atau dengan melalui modifikasi teknis atau pengendalian teknis. Masing-masing alat berbeda. Kita bisa memilih, kalau misalnya alat A, kita bisa memilih tipusarnya menjadi low, extra low, atau moderate, atau high. Atau kemudian kita bisa memilih penggunaan gradient yang minimum. Jadi, kita buka di monitornya, kemudian di mana di situ ada tulisan gradient, itu ada maksimum, minimum, atau user defined. Begitu user defined kita pilih yang rendah. Efeknya memang ada. Efeknya adalah waktu pemeriksaan pasti lebih panjang. Tetapi tingkat keamanan pasien pada pasien-pasien yang misalnya dengan implant. Misalnya pasien dengan total hip replacement, kemudian dia mendapatkan MRI lumbar. Pasti rasa panas akan dimunculkan, nanti muncul pada saat pemeriksaan. Untuk menghindari komplain atau rasa ketidaknyamanan pada pasien, kita harus menggunakan lossar, gradient-nya kita lebarkan, kemudian fat watershed-nya kita panjangkan, atau bandwidth-nya kita lebarkan. Itu pasti time acquisition-nya akan bisa naik. Bisa lebih panjang, bahkan bisa dua kali lipat, tetapi tingkat safety pasien akan kita tingkatkan. Itu semua pilihan dari teman-teman semua. Sementara dari internasional, itu sudah meluncurkan suatu aturan bahwa, ini diluncurkan oleh beberapa lembaga internasional, yang banyak diikuti adalah International Committee of Non-Ionizing Radiation Protection, itu sudah merilis suatu aturan bahwa, pada kepala dan terang itu, maksimal pemberian SAR-nya hanya dua. Jadi nanti kalau dia sudah 2,2 itu pasti ada beberapa alat yang sudah memberikan warning, sudah ada tanda serunya. Jadi itu teman-teman harus sudah mulai modifikasi, kalau enggak pasien di dalam pasti merasa panas. kecuali kalau ruangan teman-teman semua itu dingin banget. Rata-rata ruang radiologi semua kan dingin tuh. Nah kalau ruangannya tuh dingin sekali, mungkin SAR yang tinggi itu justru bisa membantu ya, menghangatkan pasien, sehingga pasien tidak mengalami komplain dengan tingkat dinginnya. Tetapi kalau misalnya pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya lama, dan semuanya spin echo, spin echo, spin echo gitu, SAR pasti tinggi. Contohnya pada pemeriksaan whole body, sorry, whole spine. Whole spine itu semua spin echo dan dia panjang dan dia lama, karena ada beberapa stasiun yang nanti harus di-combine atau harus di-composing. Nah itu semua sekuennya tanda seru. Kalau misalnya kita nanti modifikasi jadi lama banget, jadi lebih dari setengah jam. Padahal seperti kita tahu bahwa berdasarkan penelitian, tingkat ketahanan pasien dalam suatu kondisi yang harus diam dan dalam pesikis yang ditembak-tembakin itu maksimal setengah jam. Jadi gimana cara kita membuat pemeriksaan itu jangan lebih dari setengah jam. Ya berarti kita harus modifikasinya dengan hati-hati. Maksudnya kita modifikasi tidak terlalu lama, tetapi SAR yang muncul juga tidak terlalu besar. Biasanya kalau besar itu berapa? 3,2 itu besar sekali. Nah kita turunkan di atas 2 tetapi di bawah 3. Itu masih akan muncul tanda seru, tetapi tidak akan memberikan gangguan yang sifatnya, yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada pasien. Saya rasa yang saya bagikan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kayaknya saya terima kasih. Waktunya panjang banget diberikan. Jadi saya cukupkan. Kalau misalnya... Padahal baru mau saya ingatkan lho, Bu Hase. Iya. Sudah, Pak. Kita hubungan batin kita sudah... Kita kayaknya sudah sering klik gitu ya. Iya, Pak. Belum diingatkan sudah selesai. Waduh. Teman-teman semua peserta webinar, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Apabila ada pertanyaan boleh dilayangkan. Apabila ingin secara pribadi menanyakan atau berdiskusi, bisa menghubungi saya di Rumah Sakit Pertamina, atau bisa menghubungi kontak saya tadi yang sudah di-share oleh Bapak Moderator. Karena di situ ada nomor telepon saya, ada alamat email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hase, materinya yang sangat luar biasa. Jadi tadi juga di awal sudah saya sampaikan, saya kadang-kadang kalau ada pemeriksaan MTI, itu dikiranya saya pintar padahal enggak. Karena ada Bu Hase yang memandu saya lewat telepon. Jadi itu memang dikiranya saya pintar, padahal enggak kadang di belakang saya itu teman-teman aplikan, nomor kontaknya saya simpan semua. Jadi atau mungkin teman-teman master MRI ini saya simpan sehingga seolah-olah saya pintar seolah-olah. Terima kasih sekali lagi materinya. Mungkin Mas Ervan atau Bli Putu untuk pertanyaan untuk Kepu Hase, ada satu atau dua mungkin suara terbuka, kita pilih salah satu dulu ini ya. Dari pertanyaan... Ini langsung saya nih Mas menjawabnya. Mohon maaf Mas Moderator ya. Ya Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kita pilih salah satu dari beberapa pertanyaan itu yang salah satunya adalah mungkin kalau ada pemilih yang terbanyak atau mungkin yang pertama. Ini yang pertama ada dari B066, Ibu Triana Wahyuning Tias. Ada pertanyaan pada satu sekuen, terkadang satu image dan image lain mempunyai brightness berbeda. Mengapa terlebih saat menggunakan timing, dua acquisition dan satu sekuen? Ini mungkin kayaknya Bu Asif lebih paham dengan pertanyaan ini. Silahkan mungkin Bu Asif. Sebentar, saya coba pahami dulu pertanyaannya. Dalam satu sekuen... Mencernanya juga agak harus pelan-pelan supaya tidak ketelannya besar-besar ini soalnya. Baik, terima kasih Mas Afei. Saya coba dulu pahami pertanyaannya ya. Pada satu sekuen, terkadang satu image dan image yang lain memiliki brightness yang berbeda. Mengapa terlebih saat menggunakan timing, dua akusisi data dan satu sekuen? Maksudnya ini T1 dan T1 Fetset atau bagaimana ya? Mungkin gini, kalau... Minta yang bersangkutan saja menyampaikan langsung. Boleh, boleh. Kita diskusi interaktif saja. Mbak Triana. Mbak Triana ada? Ya, langsung saja. Mbak Triana, langsung. Mbak Triana sudah menjadi koos dan bisa unmute sendiri. Oke, Mbak Triana. Sudah berkabung, Mbak? Silahkan. Boleh, Mbak Triana? Selamat pagi, Mbak Asif. Selamat pagi. Di tempat saya menggunakan satu setengah Tesla. Baik. Kadang-kadang itu pada satu sekuen misalnya T1. Kita pakai aksal T1 misalnya. Di image yang keempat, yang keenam, yang kedelapan, itu kan dalam satu putaran. Terus nanti yang ke image ganjil, itu kadang brightness-nya itu berbeda. Jadi yang satu terlihat hitam, yang satu terlihat putih gitu. Itu kenapa? Baik, Mbak Triana. Selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya amati, saya juga sepertinya menggunakan alat yang sama itu. Jadi, kalau itu terjadi, maka Mbak Triana amati di situ. Mbak Triana buka. Di sekuennya pasti concatenation itu ada dua. Concatenation ada dua. Means, artinya proses pengambilan gambar itu dalam satu whole sequence itu dibagi dua kali. Saya ngambil separoh dulu, yang genap-genap-genap. Kemudian separoh berikutnya yang ganjil-ganjil-ganjil. Kalau membuktikan gampang. Pada saat setengah jalan sekuen, Mbak Triana stop sekuen. Nanti pasti akan muncul gambar di layar viewing-nya, akan muncul gambar yang ganjil semua. Yang genap nggak ada. Nah, atau misalnya pasien gerak pada setengah pemeriksaan yang belakangan. Itu nanti yang genap semua gerak. Nah, itu adalah karena dalam satu pengambilan, dalam satu sekuen itu dibagi dua pengambilan. Itu juga bisa terjadi pada parallel imaging. Nah, itu kalau misalnya tricky, kalau misalnya memang tidak gerak dan gambarnya bagus, pada saat Mbak Triana nanti melakukan filming atau melakukan printing, itu tinggal dipilih aja yang ganjil-ganjil-ganjil, digelap terangin bareng, kemudian yang genap-genap-genap kemudian digelap terangin bareng, disesuaikan dengan yang ganjil. Seperti itu. Kalau itu bukan karena ada artifak atau bukan karena ada masalah, tetapi karena memang pada proses pembentukan gambarnya terbagi menjadi dua kali pengambilan. Nah, permasalahannya adalah kalau kita sekali pengambilan, tetapi gelap terangnya beda, itu yang teman-teman harus lakukan adalah satu, mengecek koil. Koil itu filamennya ada banyak di dalam itu. Jadi kalau kita ngomongin channel, nah itu membuktikan ya. Kalau misalnya salah satu kabelnya ada yang patah atau pada saat misalnya contohnya fleksibel koil kan bisa dilipat-lipat tuh, pada saat ngelipat kemudian kabelnya patah, itu juga bisa menyebabkan adanya gambaran dengan brightness yang berbeda. Nah, kalau terjadi seperti itu, mintalah tolong kepada teknisi untuk yang namanya cek signal pada filamen koil. Yang rise up atau yang mustinya dia harus terbangkitkan sampai 67 persen maksimal. Nah, kalau dia cuma di bawah 50 persen berarti filamen koilnya yang bermasalah. Itu koilnya yang rusak. Itu juga menimbulkan gambaran dengan brightness yang berbeda. Begitu. Kira-kira begitu. Mungkin sedikit meneruskan tadi Bu Triana. Ada nggak misalkan mengakali supaya, katakanlah tadi kalau untuk printingnya. Mohon maaf, gimana? Kita pilih genet dulu, kita sesuaikan dengan, melanjutkan yang tadi Bu Triana tadi kan. Jadi kalau ini kan post processing-nya. Jadi post moment cetaknya, istilahnya dibikin brightness-nya sama. Pada saat akusisinya, supaya kita nggak ribet. Misalkan, oh supaya produk potongan ganjil atau potongan genet, itu langsung sama gitu. Ada triknya nggak Bu AC? Concatenation-nya dijadikan satu, Mas. Langsung dijadikan satu aja ya? Iya, concatenation-nya dari dua atau tiga dijadikan satu. Tetapi itu waktu pemeriksaannya lama banget. Jadi kalau concatenation dijadikan dua, itu bisa misalnya jadi dua menit. Misalnya pada flyer jadi dua menit, 20 detik itu. Begitu jadi satu, ya jadi empat menit. Gitu. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Triana? Iya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih jawabannya Mbak Asi. Terima kasih. Nanti boleh hubungi saya kalau ada kesulitan di lapangan ya. Baik. Terima kasih Mbak Triana. Kalau mau hubungi saya juga bisa Mbak Triana. Terima kasih. Mohon maaf saya video saya off-in ya, supaya saya nggak ketendang keluar lagi ini sinyal. Anu share. Ya. Beli putuh kalau mau ditanya, share curriculum kita dulu. Baik, pertanyaan kedua. Ini mungkin saya tadi Mbak Triana. Boleh pilihkan saja. Oke. Oh ini nih, ini Mas Dhani Santosa nih yang Anda bertanya nih. Oh gitu, pilihannya Bu Asih, Mas Dhani ya. Mas Dhani, apa kabar? Ini pilihannya Bu Asih nih, kita coba nih. Mas Dhani ya. Ya, Mas Dhani apa kabar? Saya coba untuk menjawab pertanyaannya Mas Dhani. Ya ini Mas Dhani. Ini Mas Dhani, saya ingin bertanya terkait dengan proses dalam prosedur MRT agar standarize dan menghindari artefak dan agar pemeriksaan lebih mungkin. Apa peran penggunaan injektor? Baik, Mas Dhani. Saya coba menjawab ya, saya coba menjawab. Jadi kalau misalnya kita mendiskusikan, kita berdiskusi mengenai hasil pemeriksaan MRI. Sebenarnya kalau kita ditanya, saya pribadi ditanya, apakah saya perlu pada injeksi, saya perlu injektor atau tidak, pasti saya menjawab perlu. Saya perlu injeksi, karena apa? Dengan injeksi itu, waktu pencapaian antara pada saat injeksi, kemudian pada saat enhancement itu bisa menjadi lebih tepat. Jadi kalau misalnya saya menginjeksikan kontras 1 militer per detik, maka nanti pada saat saya menghendaki scan post-kontrasnya, misalnya 5 detik setelah injeksi, saya tinggal setting saja di injektornya. Saya setting di injektor dan setting di monitor, sehingga ada beberapa alat pada MRI yang bisa auto-scan. Jadi injektor saya start, kemudian saya setting 1 militer per detik, sehingga nanti pada saat 5 detik post-injection scan akan secara otomatis akan akuisisi. Nah itu bisa, bisa di-setting seperti itu. Dan itu hasilnya si insya Allah pasti akan lebih homogen dan lebih baik, karena yang namanya mesin pasti dengan tangan beda dong. Kalau mesin kan nyuntiknya dia akan stabil ya. Kalau kita atur setengah militer per detik, ya pasti akan setengah terus. Kemudian kalau dia 1 militer per detik, ya pasti akan satu terus. Kalau misalnya kita injektornya pakai, tidak pakai injektor, tetapi pakai perawat, pakai nurse, maka nanti ya kadang-kadang kalau dia lagi, misalnya pas lagi nyuntik terus tangannya ada kram, ya pasti berhenti. Atau misalnya pas lagi nyuntik ternyata kupingnya gatel, dia berhenti dulu, garu-garu kuping dulu, kemudian melanjutkan injeksi, itu juga bisa kejadian. Atau dia misalnya lagi nyerik perut hebat, dia nungging dulu. Nah itu kecepatan injeksi pada mesin dan pada manusia, itu sudah pasti kecepatan dan ketepatan itu sudah pasti akan lebih akurat kalau kita menggunakan injektor. Nah ini juga menjadi satu pertimbangan, kalau misalnya mau ngomongin soal standar optimal pencapaian dan evaluasi hasil dan gambar, itu pasti saya menyarankan semua pemeriksaan terutama pada dynamic. Kalau pada dynamic itu saya boleh menyarankan itu wajib injektor. Baik D, baik Digital Dynamic Susceptibility maupun Dynamic Contrast Enhancement. Karena apa? Di situ peran waktu, peran enhancement itu sangat penting. Jangan sampai dokter nanti salah diagnosa. Misalnya, pada Dynamic Susceptibility Enhancement, kita harus menyelesaikan satu sekuen itu kurang dari 4 menit. Jadi antara 2 sampai 4 menit. Nah itu bagaimana cara kita memastikan itu sudah 4 menit, injeksinya belum selesai. Nah itu kan pasti harus pakai injektor. Kalau injeksi rate-nya terlalu rendah pada Dynamic Susceptibility tidak akan bisa menghasilkan gambar yang optimal. Jadi grafiknya enggak kayak tadi seperti yang saya sampaikan di PowerPoint. Jadi grafiknya enggak akan seperti itu. Grafiknya akan beda. Malah ada beberapa sistem yang muncul. Your enhancement is not well enough to visualize. Karena apa? Kurang cepat. Terlalu lama sehingga scan sudah selesai, injeksinya belum selesai. Atau scan sudah selesai, dynamic prosesnya belum selesai. Nah kalau pada Dynamic Contrast Enhancement, misalnya pada liver. Pada liver kan kita harus pasti mendapatkan gambaran late arterial phase, portal venous phase, delay 3 menit, delay 5 menit, ataupun delay hepatobiliary phase. Nah itu bagaimana cara kita bisa mencapai, bagaimana cara kita bisa mencapai phase-phase itu dengan tepat, sudah pasti harus pakai injektor. Nah di injektor itu ada menu timenya, ada menu stopwatch-nya. Nah itu bisa kita pakai sebagai panduan apakah teknik yang kita pakai tadi tepat. Misalnya di situ ternyata meleset nih, ternyata pada saat late arterial phase, ternyata di stopwatch-nya loh, kok udah 40 detik. Nah kita tinggal lapor ke dokternya, maaf ya dok, pada late arterial phase tadi saya agak terlambat, karena mulai start scan-nya terlambat. Jadi nanti kalau dokter melihat sudah mulai ada enhancement pada parenkim hati, itu bukan karena kelainan, tetapi karena kesalahan kita sebagai operator dalam timing scan. Seperti itu. Kira-kira jawaban saya. Mas Dhani mudah-mudahan puas ya mas ya. Kayaknya mungkin ada banyak pertanyaan Bu Asih, tapi mungkin tidak usah dijawab di secara live hari ini. Karena ini narasumber yang kedua kini kayaknya sudah on fire, siap tampil, dan moderatornya ini kayaknya sudah mulai mau share kurikulum VT juga. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan akan kita, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita download, nanti akan kita share ke Bu Asih, dan mungkin pertanyaannya akan kita share kebalik, jawabannya akan kita share kebalik melalui grup peserta, misalkan begitu. Saya kira mungkin gitu Bu Asih, mohon izin. Mohon dipilih dulu pertanyaan terbaik, Pak Syafi'i dan Bu Asih. Oh ya. Ya, sebagai kandidat untuk pemenang door prize. Dan mohon maaf, Pak Saifuddin tidak bisa dipilih, Mbak Asih, jadi hanya yang tadi bertanya saja. Silakan. Sebentar, saya coba baca ya. Saya yang jelas, Pak Syafuddin sama Pak Dhani, nggak akan saya pilih. Atau Mbak Tri yang tadi live mungkin sudah. Ya. Ya boleh. Mbak Tri. Mbak Tri. Mbak Tri. Mbak Tri. Mbak Tri. Bukan. Mbak Tri yang bertanya. Bukan MC. Mbak Triana. Ya, Mbak Triana saja sudah kita pilih secara acat. Terima kasih, Bu Asih. Terima kasih, Bu Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada event selanjutnya. Ya, demikian teman-teman semuanya materi pertama pada webinar pada pagi hari ini. Materi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita harus sebagai seorang radografer yang mengerjakan pemeriksaan MRI. Apa yang harus kita persiapkan. Tadi ada banyak hal. Mulai dari peralatan, mulai dari SDM-nya sendiri dan pasiennya. Itu juga semuanya harus disiapkan. Demikian mungkin juga saya selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya ini saya kembalikan dulu kepada MC untuk diserahkan ke moderator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi. Terima kasih Pak Saffei. Untuk materi selanjutnya, optimalisasi protokol pemeriksaan CPI abdomen dengan kontras yang akan disampaikan oleh Bapak Kupuk Nurcah Yusfd. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, keamanan dan kenyamanan pasien pada penggunaan media kontras iodium yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Tiara Ratna Bulan. Kedua materi ini akan dimoderatori oleh Bapak I Putu Adi Susanta, SSI MENG. Kepada Bapak Putu Adi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yanni. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo budaya, om swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Putu Adi Susanta. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bangga dapat menjadi moderator panutan saya dan senior pemibing saya, baik itu dalam CT Scan maupun dalam kehidupan. Sebagai awalan, saya akan memperkenalkan beliau dahulu. Nama beliau adalah Kukuh Nurcahyo, Sarjana Sains Trapan. Beliau lahir di Jakarta bulan Juli tahun 1977. Kemudian mohon izin saya menyampaikan daftar riwayat jub beliau dalam slide foto. Kemudian beliau adalah tamatan D3 di Atur Jakarta tahun 1998. Kemudian D4 beliau di Semarang tahun 2007. Kemudian dari tahun 1999 sampai sekarang, beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Kemudian beliau adalah Mitra Bestari Natchas Radiographer di RSCM dari 2017 sampai sekarang. Beliau juga adalah asesor kompetensi RSCM dari bulan Januari 2020. Beliau memiliki banyak segudang pengalaman organisasi dari mulai pengurus pengda DKI kemudian hingga yang sekarang yaitu pengurus pusat pari bidang diklat. Kemudian beliau juga menjadi panitia dan narasumber di berbagai acara ilmiah pari. Kalau diceritakan dan dibeberkan semua itu 3 hari 3 malam mungkin tidak akan selesai. Demikian perkenalan dari saya. Mungkin saya juga minta berbagi suara kepada Mas Kukuh. Silakan Mas Kukuh mungkin bisa dicoba tes mikrofonnya. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa waktu 45 menit dimulai dari sekarang. Saya akan hentikan dulu share screennya. Silakan Mas Kukuh. Baik, terima kasih, Bli. Saya kumpulin itu, satu minggu saya kumpulin Mas. Sangat-sangat kreatif. Baik, terima kasih, Bli. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, salam budaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Ya, ini karena sudah dikasih timer, jadi saya nggak akan berpanjang kata. Ya, tadi luar biasa presentasi dari pembicara pertama, salut kepada Mbak Asih, panutan saya juga. Ijin share screen, Bli. Silakan langsung masuk, sudah co-host aksesnya. Mohon izin, apakah terlihat slide? Slide terang-benerang dari Denpasar Bali, Mas. Baik, terima kasih. Mohon izin, teman-teman. Baik, pada siang hari ini kami akan coba mempresentasikan tentang optimalisasi protokol pemeriksaan CT scan up domain dengan bahan kontras media. Jadi ini sharing experience saja ya. Bagi teman-teman nanti silakan juga bertukar pikiran. Oke, apa yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah tentang pengertian. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan. Ada indikasi pemeriksaan pastinya. Karena apa? Karena pastinya untuk dapat dilakukan setelah pemeriksaan, entah dokter, radiologi, ataupun kita sebagai radiografer membutuhkan satu diagnosa klinis. Alasan kenapa pemeriksaan itu akan dilakukan oleh minta oleh dokter klinis. Yang selanjutnya adalah ada kontraindikasi. Alasan kenapa pasien itu tidak bisa dilakukan setelah pemeriksaan. Yang kelima adalah prosedur persiapan pasien, prosedur tindakan pemeriksaan, durasi tindakan komplikasi yang terakhir adalah prosedur setelah tindakan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pengertian untuk CT scan up domain, sebagian menjadi dua ya. Ada hepatopankreator bilir. Pemeriksaan adalah pemeriksaan menggunakan alat situs scan untuk menilai anatomi daerah hepar, pankreas, kandung berdu, dan sistem bilir intra dan ekstra hepatik, tanpa dan dengan media kontras, intrakena, dan peroral. Yang kedua adalah pemeriksaan dari keseluruhan abdomen. Bisa dikenal sebagai whole abdomen atau bisa juga dinamakan sebagai abdomen pelvis yang mencakup abdomen atas dan abdomen bawah. Pemeriksaan ini merupakan menggunakan alat situs scan untuk menilai anatomi daerah abdomen pelvis dengan hepar di dalamnya, pankreas, kandung berdu, limpa, lambung, ginjal, usus-usus yang ada di dalamnya, baik usus halus dan penus besar. Lalu selanjutnya adalah fisica urinaria, mencakup di dalamnya adalah tractus urinarius, ginjal, ureta, dan buli-buli, genitalia internal, serta tulang-tulang tanpa atau dengan media kontras, intrakena, dan peroral. Oke, selanjutnya adalah indikasi atau tujuan pemeriksaan. Adanya mendeteksi kelainan daerah abdomen pelvis, terutama memperlihatkan struktur organ hepar, yang paling utama pankreas, kandung berdu, dan saluran biliar serta pankreas pada pemeriksaan abdominal multifasor. Dan multifasor ini dari keseluruhan pemeriksaan yang ada di situs scan cukup lumayan banyak diminta oleh dokter klinisi. Berikut merupakan indikasi pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan situs scan abdomen. Evaluasi organ hepar, pankreas, kandung berdu, dan saluran biliar, termasuk deteksi dan staging tumor, adanya hiperfaskuler, hepar seperti adanya hepatoma, adenoma, focal nodular, histopasia, hemangioma, dan adanya metastasis. Yang selanjutnya adalah adanya tumor hiperfaskuler, hepar, seperti hemangioma, kolangiokarsinoma, metastasis penkista. Yang ketiga, adanya tumor kandung berdu dan saluran biliar, serta tumor padat dan kistik kankreas, adanya tumor pada saluran kemih, tumor adanya di kolon, dan identifikasi anomali kongenital maupun proses inflamasi organ tersebut di atas. Ya, untuk pemeriksaan situs scan abdomen, pastinya ada, kalau tadi disebutkan adanya indikasi, ada juga yang kontraindikasi. Artinya hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat pasien ini mengalami hal-hal tersebut di bawah ini. Secara absolut, itu tidak ada kontraindikasi, tapi secara relatif adanya pasien yang hamil. Ini juga bisa tergantung kepada diagnosa klinis. Artinya adalah pada saat pasien itu mengalami kehamilan dan masih bisa ditunda untuk suatu pemeriksaan, maka biasanya dikonsultasikan ke dokter spesialis radiologi, makanya pemeriksaan akan diminta untuk ditunda. Tapi apabila memang ini sudah menyangkut tentang nyawa dari si ibu itu sendiri, maka biasanya pasien itu bisa juga dilakukan pemeriksaan situs scan, tapi pasiennya harus disertai dengan inform konsen, yang mana inform konsen ini adalah salah satu persarat untuk izin tindakan medis bahwa pasien itu akan dilakukan pemeriksaan radiasi dengan dan atau menggunakan bahan kontras atau kontras media. Yang kedua adalah adanya alergi terhadap bahan kontras. Untuk saat ini, rumah sakit kami tidak melakukan pre-diagnosa untuk skin test, karena dulu juga, kalau dulu memang kami melakukan skin test, tapi sudah berjalan beberapa tahun ini, kami tidak melakukan skin test, karena memang skin test itu tidak menjadi satu dasar representasi kalau pasien itu mengalami alergi terhadap kontras media. Lalu, bagaimana untuk bisa dilakukan pemeriksaan ini dengan alergi bahan kontras? Biasanya dokter kami atau PPDS, kita melakukan satu anamnesa ke pasien sebelum dilakukan satu pemeriksaan. Artinya, anamnesa yang dilakukan ke pasien adalah adakah pasien itu alergi terhadap obat-obatan yang saat ini atau suami ini dikonsumsi? Yang kedua adalah adakah si pasien itu mengalami alergi terhadap pemeriksaan yang sebelumnya pernah dilakukan? Artinya pemeriksaan CT scan. Yang ketiga, bisa jadi juga ditanyakan ke pasien adalah adakah pasien itu mengalami alergi jika mengkonsumsi makanan laut atau seafood? Nah, dari ketiga dasar ini, ini yang menjadikan satu catatan untuk bisa dilakukan, dilanjutkan pemeriksaan CT scan dengan bahan kontras atau disunggah, atau bisa juga diberikan satu alternatif lain. Tidak dilakukan CT scan, misalnya, tapi dilakukan media diagnostis dengan katakanlah imaging line. Salah satunya adalah MRI. Tapi, ini juga pastinya akan melalui screening. Nah, yang ketiga adalah adanya kontraindikasi fungsi ginjal yang buruk. Artinya bahwa setiap pemeriksaan CT scan dengan menggunakan kontras media, pasien diminta untuk melakukan suatu pemeriksaan laboratorium, tes darah, untuk melihat kadar urium kreatinin. Yang utama sebenarnya kreatinin, melihat apakah fungsi dari ginjal pasien itu baik atau sudah buruk. Pun kalau misalnya pasien itu memiliki kadar kreatinin yang masih tidak sesuai dengan SPO yang ada di rumah sakit, prosedur yang pertama kali dilakukan oleh dokter kami, biasanya pasien itu diminta untuk, atau sudah permintaannya dikembalikan kepada dokter klinisi untuk dilakukan hidrasi. Hidrasi sebelum dilakukan pemeriksaan CT scan dengan bahan kontras dan setelah dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras media atau bahan kontras. Alternatif yang lain adalah dengan fungsi ginjal yang buruk, pasien bisa tetap dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras, dengan catatan bahwa pasien itu sudah terjatuh untuk dilakukan HD, seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, Mbak Asih, bisa kita lakukan dengan kontras media, yauding konten, tapi dengan syarat adalah pasien itu sudah terjatuh untuk dilakukan pemeriksaan hemodialisa atau HD atau cuci darah. Catatan lain adalah pada saat pasien itu akan dilakukan pemeriksaan CT scan, antara penjatuhan pemeriksaan CT scan dengan pemeriksaan hemodialisa atau HD itu harus dijaduhkan pada hari yang sama. Ini fungsinya adalah agar bahan kontras yang mengandung iodin konten tadi itu tidak terlalu lama berada di dalam tubuh atau di ginjal, sehingga akan memperberat kerja ginjal. Jadi pun kalau misal berada di dalam satu hari yang sama, catatannya adalah pemeriksaan CT scan yang dilakukan terlebih dahulu, baru tindakan hemodialisanya. Jangan sampai terbalik. Katanya dilakukan di satu hari yang sama, betul, tapi tidak hemodialisanya duduan baru pemeriksaan CT scan, karena itu akan jadi sia-sia nanti sempurna hemodialisanya. Ginjalnya sudah bersih, lalu dari situ baru dimasukkan kontras media. Jadi jangan sampai terbalik, bahwa memang sebagai catatannya adalah yang pertama dilakukan pada hari yang sama, lalu yang kedua adalah pemeriksaan CT scan yang dilakukan terlebih dahulu dibanding dengan pemeriksaan HDAT hemodialisanya. Untuk selanjutnya adalah prosedur kesiapan pasien. Seperti tadi disampaikan di awal, bahwa untuk dilakukan pemeriksaan pasien situs scan abdomen, pastinya akan ada beberapa instruksi dari petugas kami untuk bisa dijalankan oleh pasien dan atau keluarga pasien untuk diinstruksikan ke pasien. Yang pertama tadi disampaikan, hasil laboratorium darah yang mencakup kadar urium dan keratinin. dengan perhitungan IGFR ini minimal 30. Nilai IGFR-nya 30. Ini based on Azure. Keluargan Azure itu seri atau versi 10.0 yang terakhir. Lalu yang kedua adalah dia terendah serat 1 hingga 2 hari sebelum pemeriksaan. Tidak makan makanan berat, malam sebelum pemeriksaan. Ini fungsinya untuk meminimalisasi adanya gambaran preses yang ada di kolon. Bisa itu memberikan yang mencakup dengan kolon. Sementara kalau misalnya ada pertanyaan, mas kenapa harus tidak makan-makanan berat? Bukannya situs scan itu memang bisa memperlihatkan potongan aksil dari organ yang diperiksa. betul memang situs scan bisa menembus organ apapun itu. entah sulang, jaringan lunak, atau organ apapun yang ada di dalam pengabdomen, katakanlah seperti itu. Tapi ini akan lebih memudahkan dokter klinisi pada saat dokter akan melakukan satu evaluasi ekspertisi terhadap situs scan apapun yang diperiksa tadi. Yang selanjutnya adalah pemberian laktatif semalam sebelum pemeriksaan. Ini tidak mutlak, tinggal tergantung kepada kasus yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya adalah persiapan media kontras. Nah, media kontras ini juga tergantung kepada pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Jadi artinya dari jumlah, dari volume kontras media, lalu juga dari konsentrasi bahan kontras. Kalau misalnya pemeriksaan abdomen rutin biasa, kita cukup dengan menggunakan konsentrasi kontras media 300. Tapi kalau misalnya memang pemeriksaan fasuler, kita membutuhkan konsentrasi media kontras di atas dari 300. Kita juga menggunakan 370. Untuk bisa melihat IGFR 1%, ini sudah banyak aplikasi yang ditawarkan. Bisa juga kita download di handphone kita atau iPhone kita dengan mencari kadar IGFR. Dari sini nanti akan diperlihatkan hasil IGFR dari pasien tersebut dengan mencantumkan biasanya hasil keratinin, jenis kelamin, lalu black on white. Itu akan tampil nanti hasil IGFR-nya. Nah, dari sini ini yang menjadi dasar apakah pemeriksaan situsnya bisa dilakukan dengan menggunakan kontras media atau tidak. Oke, yang selanjutnya akan beralih kepada prosedur tindakan pemeriksaan. Pasien secara umum berbaring dalam posisi penyakit di atas media pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan situsnya abdomen, yang kami lakukan di rumah sahab kami adalah pasien itu tidur tontang atau supain dengan posisi kaki terlebih dahulu masuk ke dalam gen 3. Dengan asumsi adalah posisi tangan, kedua tangan itu berada di atas kepala. Sehingga apabila nanti pada saat pemasukan bahan kontras atau kontras media terjadi ekstrapasasi pada daerah penyuntikan, entah itu di vena radialis atau antepubital, atau di sekitar elbow, itu bisa terlihat. harapannya sih memang tidak terjadi ekstrapasasi atau hematom. Tapi, in case itu terjadi, kita akan bisa lebih mudah melihat pada tabir kaca PB yang ada di ruang operasor. Tapi, kalau misalnya pasien yang masuk ke dalam gen 3 adalah kepala terlebih dahulu, ini akan sulit atau tidak akan terlihat sebenarnya. Tidak akan terlihat kalau misalnya di tangan pasien atau di dalam intravena pasien itu terjadi ekstrapasasi atau hematom. Yang selanjutnya adalah diambil topogram sesuai dengan daerah periksaan dengan batas atas dari diaprama dan batas bawah sampai periksa iliaka. Selanjutnya dilakukan pengambilan gambar tanpa kontras intravena. Ini secara umum. Dengan menggunakan CT scan apa namanya. Ya, CT scan artinya yang saya maksud adalah kalau misalnya di generasi CT scan yang saat ini ada vendor yang yang sudah menawarkan aplikasi mas, tidak perlu tanpa kontras katanya. Cukup nanti di kontro program lalu pengambilan gambar dengan langsung menggunakan kontras media. Lalu pertanyaannya adalah kalau misalnya langsung menggunakan kontras media sebentar dokter radiologi ingin melihat pre-kontrasnya gimana mas. Ya, dengan menggunakan software nanti itu akan bisa dihilangkan gambaran kontras media ini sehingga akan mendapatkan dua gambar sekaligus gambar CT scan abdomen tanpa kontras dan dengan kontras. Dan dengan dilakukan apa namanya teknik seperti ini atau dengan alat ini diharapkan pasien itu tidak harus terkena radiasi dua kali yaitu pre-kontras dan post-kontras. Sehingga pastinya outputnya adalah dosis kontras yang harusnya diterima dua kali oleh pasien ini hanya sekali. Dan saat ini para vendor juga berlomba-lomba untuk bisa memberikan dosis radiasi serendah mungkin. Sementara dari vendor kontras juga berupaya atau berlomba-lomba untuk bisa dengan volume minim minim itu bisa apa namanya mendapatkan informasi semaksimal mungkin. Jadi sama-sama berlomba nih dari apa namanya dari vendor alat dan dari vendor bahan kontras. Yang selanjutnya adalah disuntukkan kontras intravena konsentrasi 300 mg iodine dengan menggunakan injektor sebanyak 1 hingga 2 ml per kilogram belak badan. Ini untuk yang tadi disampaikan adalah untuk abdomen secara umum. Lalu selanjutnya dilakukan pengambilan gambar dengan kontras intravena pada fase arterial lanjut led arteri seperti disampaikan juga sama Mbak Asih di pembicara pertama atau di materi pertama tadi pada detik ke 35. Ini untuk led arteri jadi fasenya itu ada fase early arteri ada fase led arteri ada fase early vena dan terakhir ada fase led vena. Kalau misalnya kita salah pada pengaturan detik di device di alat CT maka apa yang akan dicapai atau SPO-nya pasti akan tidak sesuai. Lalu untuk fase selanjutnya dilakukan pengambilan gambar dengan detik atau durasi 70 second setelah kontras itu masuk. Ini masuknya ke fase vena hepatica. Jadi diperhatikan bahwa waktu 70 detik ini bukan 70 detik dari masuknya atau delay kontras setelah fase arteri melainkan 70 second dari pertama kali kontras itu dituntikan atau diinjeksikan. Untuk fase yang ketiga dilakukan pengambilan gambar fase delay atau subrium pada detik ke 600 atau menit ke 10. Di beberapa literatur memang banyak menyatakan atau disampaikan disana di dalamnya itu bisa dari durasi delay 3 menit 5 menit 8 menit 10 bahkan sampai ke 15 menit. Tapi untuk secara umum kasus apa namanya sufficient abdomen ini dilakukan dengan menggunakan durasi fase delay di menit ke 10. Lalu untuk tindakan pemeriksaan yang kedua CT enterography sejauh peralaman kami ini teknik ini tidak hanya atau prosedur ini tidak hanya dilakukan pada modalitas CT scan tapi yang terakhir juga kami mendapatkan prosedur tindakan ini juga dilakukan pada pemeriksaan MRI jadi pasien diminta untuk minum larutan barium 0,1% atau susu atau negatif 1 liter sekitar 2 jam sebelum periksaan 400 ml sekitar 1 jam sebelum periksaan 400 ml sekitar 40 menit sebelum periksaan dan 200 ml sekitar 20 menit sebelum periksaan dan terakhir adalah 200 ml terakhir sekitar 10 menit sebelum periksaan untuk menilai mukosa yang kedua penggunaan kontras barium yang kontras negatif untuk menilai adanya visula atau divertikel divertikel adanya kantong di dalam lumen khusus yang ketiga bagian C pasien berbaring dan berada dalam posisi supaya di atas media periksaan diambil topogram sesuai dengan daerah periksaan dengan batas atas mencakup diafama dan batas bawah mencakup optimal femur dilakukan mengambilan gambar tanpa kontras intravena atau pre-kontras dan yang terakhir ada disediakan kontras intravena dengan konsentrasi 300 mg iodine menggunakan injektor dengan volume 1 hingga 2 cc per kilogram berat badan dengan floret itu 4 mili per second ini nanti juga mungkin bisa di share sedikit kalau misalnya rekan-rekan atau teman-teman menyampaikan mas ini kami kesulitan pada penggunaan apa namanya automatic injektor kenapa? karena kami tidak mempunyai searing yang double searing yang kami miliki hanya single searing itu juga nanti ada teknik tersendiri bagaimana caranya agar antara kontras media dan NHL itu berada dalam satu searing yang sama tapi tidak tercampur prinsipnya ini konsepnya tidak di mix tidak di campur tapi berada dalam satu searing yang sama karena beda antara di campur di mix dengan berada dalam satu wadah yang sama atau satu searing yang sama mudah-mudahan tidak lupa untuk share lalu untuk prosedur pemeriksaan sisi sistografi adanya persiapan bahan dan alat yang mencakup katheter foli dan media kontras lalu yang kedua adalah pasien diminta berkemih untuk mengosongkan kandung kemih atau kandung kemih dikosongkan dengan katheter foli yang ketiga apabila situskan sistografi dikerjakan setelah situskan urografi atau pemeriksaan urografi dan trafena maka pasien dilakukan persiapan setelah persiapan situskan urografi atau urografi intravena artinya gini bahwa pemeriksaan ini pasien diminta untuk mengosongkan fisika urinaria atau kandung kemih terlebih dahulu sehingga dengan kosongnya fisika urinaria ini akan lebih memudahkan untuk menghitung berapa volume kontras yang bisa dimasukkan ke dalam fisika urinaria dan sebagai indikator kalau misalnya pasien itu sudah mengalami apakah takkanlah full blast atau blastnya sudah dalam keadaan penuh bisa pertama bisa kita lihat dengan berapa banyak volume kontras media yang kita masukkan rata itu bisa mencapai 250 mili tapi tidak tidak menurut kemungkinan bahwa pasien juga ada yang bisa menampung di fisika urinaria itu sebanyak 1 liter atau 1000 mili ini setiap pasien beda-beda untuk bisa melihat indikasi ini kita bisa menanyakan ke pasiennya apakah sudah ada keinginan untuk buang air kecil namun demikian bukan berarti pasien diminta untuk buang air kecil tapi menahan menahan untuk bisa buang air kecil karena dengan kondisi atau keadaan fisika urinaria penuh ini kita bisa mengevaluasi keleinan yang ada di blast tersebut yang selanjutnya adalah pasien berbaring dalam posisi subven di atas media periksaan diambil tog komprom sesuai daerah periksaan dengan batas atas merupakan level kartebre lumbal kelima dan batas bawah mencapai sentis pubis atau sesuai batas organ fisiko urinaria yang bagian C-nya dilakukan pengambilan gambar tanpa kontra intravena kembali lagi protokol prosedur dilakukan pemeriksaan prekontra apabila belum terpasang kateter urin dimasukkan kateter poli ukuran 16 atau 18 menjalani transuretral maupun dengan fungsi suprapubis jadi artinya kalau misalnya pasien itu belum terpasang kartebre maka kartebre bisa dipasang di dalam ruang kemeriksaan institusi ini sebenarnya tidak didokumentasikan karena di sebagian rumah sakit dengan adanya tindakan seperti ini pastinya ini akan makan durasi sementara pasien-pasien yang lain itu sudah mengantri misalnya yang kedua adalah bahwa institusi sebenarnya bukan merupakan satu ruangan untuk dilakukan tindakan seperti ini tindakan biasanya dilakukan di ruangan lain yang lebih stereo katakan seperti itu kalau misalnya di uretra itu tidak terpasang atau belum terpasang bisa juga yang masuk kontras medianya itu yang sudah terpasang melalui suprapubis lalu yang bagian E-nya adalah kartebre yang dimasukkan sebelumnya yang akan dimasukkan dilumasi atau diberikan pelumas lupa vaselin ini fungsinya untuk memudahkan kartebre masuk melalui uretra kalau misalnya tidak tidak diberikan pelumas ini nanti akan terjadi apa namanya pecat atau luka di daerah uretra 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 eksternya diberikan ridoken sebagai anestesi lokal untuk mengurangi adanya iritasi di daerah uretra lalu memasukkan kontras iodium dengan kepekatan 5 belit hingga 20% dalam melarutan NACL secara fisiologis banyak 150 hingga 200 mili melalui katheter yang telah terpasang tadi disampaikan bahwa volume yang bisa ditampung oleh fisi kaurinaria bisa juga mencapai 250 cc atau bisa jadi lebih ini cukup atau tidaknya bisa ditanyakan ke pasien dengan indikasi bahwa pasien biasanya sudah merintai kesakitan untuk melakukan buah air kecil yang selanjutnya dilakukan scanning pada daerah service untuk melihat pengisian dari kontras media tadi apabila situsian sistografi dilakukan setelah situsian urografi bagi catatan maka prosedur scanning dilakukan setelah fase delay pada situsian urografi jadi artinya pasien ini dimintakan oleh dokter klinisi untuk awalnya pemeriksaan urografi tapi dalam satu permintaan yang sama pasien itu juga diminta untuk dilakukan situsian sistografi sehingga situsian urografinya dilakukan terlebih dahulu sistografinya belakangan dan ini berada pada fase eskretori atau nanti pada saat pasiennya sudah ada keinginan untuk buang air kecil untuk pencatakan film dibuat rekonstruksi baik MIV dan MPR pada daerah fisika urinaria jadi ini kalau bisa dilihat pada workstation bisa dilakukan rekonstruksi MIV untuk meningkatkan nilai enasim kontras dan bisa juga dilakukan kurva pada daerah fisika urinaria yang ini untuk prosedur pemeriksaan situs urografinya yaitu pasien berbaring selontang di atas meja periksaan diambil topogram sesuai dengan daerah pemeriksaan dengan batas level atas mencapuk kertebra T atau karakal 12 dan batas bawah mencapai simpsis kubis dilakukan pengambilan gambar tanpa kontras intravena atau pre-kontras selanjutnya disuntikan kontras intravena menggunakan injektor sebanyak 100 hingga 150 mili dengan konsentrasi 300 miligram iodine dengan kecepatan 2 hingga 4 mililiter per second atau per detik untuk volume kontras ini diberikan range kembali lagi tergantung kepada blad-badan pasien dan pastinya nanti ini untuk meminimalisasi tingkat apa namanya kerusakan pada organ stratus sinarius pasien atau ginjal nah untuk perisahan situ urografi ini dilakukan pengambilan gambar dengan kontras intravena dengan urutan sebagai berikut yang pertama adalah dilakukan fase CMP atau corticomedullary fase nah untuk corticomedullary fase ini bisa rentang antara 25 hingga 35 second setelah pemasakan kontras media lalu area nya adalah mencakup apa namanya keseluruhan dari longgabdomen yang kedua fase nephrographic atau nephrogenic pada detik 90 hingga 100 second nanti akan terlihat bahwa pada fase ini kedua ginjal sudah mengisi bagian parenkim kontras sudah mengisi bagian parenkim dari kedua ginjal yang diperiksa lalu yang fase ketiga merupakan fase excretory pada detik ke 240 hingga ke 480 prinsipnya kurang lebih sama seperti apa namanya pemeriksaan konvensional radiografi yaitu intravenopilografi yang mana bahwa ginjal itu sudah bisa mengekspresikan caranya pada detik ke 240 hingga ke 480 dengan asumsi bahwa pemeriksaan urographi tidak ingin tidak ditujukan untuk memperhatikan fisika urinare dalam keadaan penuh jadi kita tidak akan menunggu pasien itu untuk ada keinginan buang air kecil dan kan kita hanya ingin melihat bahwa kontrasi itu sudah terisi mengisi anatomi dari traktus nerius bagi ginjal ureter kedua-duanya dan yang terakhir adalah bagian fisik urinaria nah untuk rekonstruksi gambar ini sebagai tambahan bisa dilakukan rekonstruksi gambar tiga dimensi untuk bisa memperlihatkan fungsi dari traktus nerius yang mana diharapkan pada pemeriksaan ini kontras itu bisa terlihat secara menyeluruh dari bagian ginjal kedua-duanya ureter juga terisi dilatar dan sampai ke daerah fisika urinaria namun demikian tidak juga menjadi satu kesalahan prosedur katakanlah pada saat ureter itu tidak terisi pada saat pengambilan sistem itu ureter tidak terisi oleh kontras media kenapa? karena gerak resultat pada saat pemeriksaan tadi bisa jadi pada saat ureter tidak terisi oleh kontras media jadi jangan berasumsi bahwa dengan pemeriksaan siti urografi ini baik dari ginjal ureter dan fisika urinaria itu bisa bisa dengan skali scan itu bisa terlihat visualisasi dari ureter secara keseluruhan dan yang terakhir ini untuk menciptakan film bisa sama juga dibuat rekonstruksi MIP dan kurp MPR pada daerah ureter secara umum untuk pemeriksaan siti sen terbagi menjadi seperti ini coba diplasifikasikan untuk pemeriksaan hepatopankretobiliar atau HPB bisa dilihat secara prosedur di late arteri fase yang masuk pada durasi 30 second sementara untuk venaporta itu bisa diambil pada detik ke 70 terakhir pada fase delay atau equilibrium fase itu diambil pada menit ke 10 bagaimana kalau misalnya tadi ditanya juga bagaimana caranya kita tahu apa namanya fase itu masuk ke 70 detik yang pertama ini bisa kita lihat pada alat otomatik injektor kita disitu biasanya akan muncul setelah komplit masuk dari kontras media dan NACL maka di sudut kanan itu ada waktu yang berjalan disitu bisa menjadikan patokan kita beberapa detik durasi waktu kontras itu masuk sehingga apa yang ada di layar otomatik injektor tadi di space screennya yang ada di ruang radio grafal atau kontrol table menjadikan patokan kapan kita melakukan scan di fase selanjutnya yang kedua bisa juga dilihat pada monitor citizen detika berapakah kita masukkan kontras media tadi pada saat di awal masuk kontras media dihitung mundur dihitung maju sehingga entah 70 detik atau 10 menit yang dimaksud itu bisa tercapai lalu untuk adrenal untuk pemeriksaan adrenal fase arterinya kurang lebih sama fase late arteri bisa masuk pada detik ke 30 sementara untuk vena portanya juga sama rata-rata di detik ke 70 sementara untuk fase delay untuk penayanan adrenal ini di menit ke 15 akan berbeda dengan penayanan di pancreas biliaran tadi untuk pemeriksaan urografi ini masuk ke tru arteri dan di cortico medullary fasa atau CMP bisa dilakukan dengan teknik time delay tes bolus atau bolus tracking kalau misalnya tadi juga sudah disebut oleh untuk time delay ini kita memasukkan satu waktu tertentu pada alat CT scan sehingga pada katakanlah di detik ke-30 scan itu sudah bisa berjalan atau radiasis sudah bisa berjalan lalu yang teknik kedua itu bisa menggunakan tes bolus tes bolus ini yaitu memasukkan sejumlah kontras katakanlah kurang lebih 10-15 mili kontras untuk volume dengan floret yang sama pada saat pemeriksaan urografi nanti sesungguhnya kalau misalnya di kami pemeriksaan urografi itu kita setting pada floret 3 cc per detik dengan dengan memasukkan sejumlah kontras tadi nanti akan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan kontras tadi untuk masuk ke tatakanlah fase urografi ini kortikomodular fase sehingga nanti pada saat pemeriksaan yang sesungguhnya waktu yang sudah dihitung dari teknik tes bolus ini menjadi diatokan berapa detik yang harus diatur pada saat dilakukan pemeriksaan sitik fase CMP lalu untuk yang teknik terakhir adalah untuk CMP bisa menggunakan teknik bolus tracking bolus tracking ini nanti akan memasukkan kontras media pada saat HU sudah mencapai katakanlah 100 HU maka akan berjalan atau pasien akan di-scan sesuai dengan FOP yang sudah diatur atau sudah ditentukan untuk fase nepro grafiknya itu tentang antara 90 hingga 100 second post injection pertama kali kontras lalu untuk fase excretory atau delay itu berada di menit 10 karena diharapkan pada menit ke-10 ini kontras media sudah mengisi dari tunjal puriter atau buli-buli sudah mengisi sebagian tidak dalam keadaan penuh lalu untuk teknik imaging city small intestine dilakukan meriksaan dengan lat arterial sama 30 detik dengan durasi 70 second sementara untuk delay juga sama di menit ke-10 atau 600 second nah untuk transplant hepar ada true artery dan kenap porta dari yang dibutuhkan jadi true artery ini bisa juga tadi seperti yang dijabarkan di awal bisa menggunakan time delay tes bolus atau yang terakhir adalah dengan dengan menggunakan bolus tracking sementara penuh porta secara keseluruhan itu berada pada waktu durasi 70 second untuk pasien-pasien dengan tenis transpan hepar lalu untuk yang kolon tumor untuk melihat tes staging dari hepar ini juga dilakukan pembezaan abdomen 3 fase yang mana fase awal merupakan fase late artery dengan durasi 30 second untuk memperlihatkan ini area area scan-nya keseluruhan dari rongga abdomen dari diafama hingga ke sintis pubis sementara untuk vena portanya dibutuhkan waktu 70 detik dari pemasukan kata pertama kali dan yang di-scan hanya upper abdomen karena kita terfokus pada staging dari hepar dan yang terakhir delay dengan durasi 10 menit hanya bagian upper abdomen yang dilakukan staging ini merupakan satu ilustrasi topogram dari rongga abdomen entah nanti akan adanya topogram spot view scanogram atau file scan meski kundum ini mempunyai pengertian yang sama-sama scan awal untuk memperlihatkan rongga abdomen secara keseluruhan oke kalau misalnya bicara tadi tentang jurasi atau alur disini mungkin ada satu gambar yang ini juga menjadi patokan saya dari guru saya ini mas wono dari dulu sampai sekarang saya pegang patokan ini jadi kalau misalnya kita lihat disini ada delay time circulation systemic cirkulasi tubuh ini kalau misalnya kita lihat di apa namanya di sebelah kiri kita di monitor laptop atau handphone bisa dilihat vena lengan masuk dengan durasi 0 second lalu bawa kontrasi itu masuk ke vena brachialis dengan durasi 1 hingga 3 second lalu lanjut masuk ke apa namanya vena kava dengan durasi 2 hingga 6 second nah artinya dari bagian ini kita bisa apa namanya mensyiasati mas kukuh mohon maaf baik siap saya percepat ini warna merah merupakan fase arteri dan yang yang biru merupakan fase vena artinya secara keseluruhan bisa kita perhitungkan pemeriksaan apa yang akan dilakukan ini bisa dilihat dari durasi waktu yang ada di bagian ini ya saya coba bersepat durasi pemeriksaan untuk tindakan siti abdomen secara keseluruhan itu bisa memakan waktu 20 menit dari pertama kali kita masukkan pasien kita memberikan satu apa namanya informasi kepada pasien tendakan apa yang akan dilakukan apa-apa yang akan diberikan dari petugas ke pasien durasinya kurang lebih sekitar 20 menit komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari pemeriksaan ini adalah adanya nevropati akibat media kontras intravena adanya reaksi alat giringan hingga berat maupun shock anafilaktik pada pasien dengan dipersensivitas dari media kontras dan ini merupakan salah satu contoh pada saat pasien itu mengalami ekstravasasi dibuka sehingga dioperasi pasien tersebut ini juga menjadi perhatian kita sebagai radiografer ini salah satu tujuan kenapa tadi ditanyakan kenapa pasien itu masuknya adalah face first ke dalam bentri tidak head first ini untuk memperlihatkan ini yang kami maksudkan yang kesempatan adalah prosedur setelah tindakan pasien kami lakukan observasi 30 menit durasinya itu untuk mengevaluasi apakah pasien itu mengalami shock anafilaktik entah yang sifatnya early atau late dari pemasukan bahan kontras dengan menggunakan iodine sementara pasien selama menunggu kita minta juga untuk banyak minum air mineral ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses ekspresi dari kontras media yang tadi sudah masuk ke dalam ginjal sehingga dengan banyaknya minum ini ginjal juga akan lebih cepat mengekspresikan kontras media sehingga tidak lama mengendap di dalam tubuh ini beberapa contoh kasus saja dari pemeriksaan city scan of domain saya akan coba skip saja untuk lambung untuk stormage disarankan adalah kita memberikan kontras oral negatif air mineral ini tujuannya untuk memberikan satu pelapisan mukosa di lambung sehingga akan membedakan antara cairan dengan mukosa sehingga akan lebih mudahkan dokter radiologi untuk memberikan satu diagnosa dibandingkan kalau misalnya pasien itu diberikan media kontras positif maka disini nanti akan simbol artefacts karena gambarannya adalah kutih semuanya disitu oke oke dan ini merupakan beberapa fase dari pemeriksaan dengan menggunakan bahan kontras dan beberapa parameter di bawahnya ini dari Profesor Harbel Sade yang juga pernah sharing pengalamannya di beberapa rumah sakit oke ini juga sama seperti itu ada yang pre pemberian kontras media ada early pemberian arteri let arteri venus fase dan delay fase ini bisa diperlihatkan dari sini mana yang merupakan fase arteri awal lalu portal venus dan fase delay dari pemberian hepat oke ini saya coba skip saja kontras yang kami gunakan dalam ini bisa menggunakan konsentrasi kontras 300 untuk periksaan abdomen secara umum dan 370 untuk pemeriksaan faskuler dan sebelum kami berikan kontras ini ke dalam pasien sebelumnya kontras kami masukkan terlebih dahulu ke dalam warmer tujuannya adalah agar suhu yang berada di dalam kontras ini paling tidak sama seperti suhu sehingga seperti disampaikan sama Mbak Hati sudah bisa lebih mudah masuk ke dalam pemudu darah dibandingin kalau misalnya kontras itu tidak dihangatkan mungkin nanti pembahasan ini akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya dokter Tiara untuk catatan ini ada beberapa EV line yang bisa dilihat apa namanya baik warna maupun ukuran sebagai catatan adalah semakin semakin kekil angkanya ghostnya dan apa namanya warnanya orange ini maka indikasinya adalah bahwa diameter jarumnya akan semakin besar sehingga cairan itu akan lebih mudah masuk dibandingkan dengan ukuran EV line yang apa namanya nomornya besar di sini karena semakin besar nomor di sini maka diameter jarumnya juga akan semakin kecil sehingga akan lebih sulit dimasukkan cairan kontras apalagi dengan tingkat konsentrasi tinggi ya seperti itu oke ini sharing sedikit Bi boleh minta waktunya extra ya silahkan jadi ini sharing pengalaman sedikit apabila nanti tekan-tekan mengalami tes injeksi atau patensi yang mana tes injeksi atau patensi ini ditujukan untuk melihat apakah EV line yang terpasang pada pasien yang entah dipasang oleh perawat atau dokter itu paten atau tidak sebelumnya kita memasukkan NACL sebanyak 10 hingga 15 mili dengan floret yang disesuaikan dengan pemeriksaan yang dimaksud artinya kalau misalnya pemeriksaannya katakan NACL dengan floret itu 2,5 cc per detik maka tes injeksi atau patensi yang harusnya nanti diatur juga sama sebesar 2,5 cc per detik begitu juga untuk pemeriksaan dengan angi misalnya dengan floret yang cukup tinggi 4, 5, atau 6 cc per detik maka tes patensi atau tes injeksinya juga harus disesuaikan dengan pemeriksaan yang akan nanti dilakukan kalau misalnya kita lihat disini ini kita atur untuk batas PSE-nya 200 untuk pemeriksaan ciptaan abdomen biasa kita lihat dari awal ini merupakan tes injek atau tes patensi perlu diketahui bahwa pasien ini dipasang 3-way yang mana itu pasti akan ada akses untuk buka dan tutupnya kenapa kalau misalnya dilihat disini grafiknya meningkat drastis dan disini stabil dan tidak turun ke bawah sementara harusnya grafiknya adalah seperti ini jadi saya mundur sedikit ke belakang satu slide ini pada saat ditemukan seperti ini ini berarti ada tahanan atau ada tekanan yang tidak terlepas dari pembuluh darah pasien dan begitu kita kosek ke dalam ternyata triway yang terkelasang tadi masih dalam keadaan terkunci sehingga di alat injektor ini masih tertahan dengan PSE yang cukup tinggi di atas 120 dan kalau misalnya ini tidak dibuka maka kontras media pun di fase selanjut juga tidak akan masuk karena idealnya adalah pada saat pemasukan tes injek atau patensi grafiknya harus turun terlebih dahulu yang mengindikasikan bahwa eventnya itu lancar bisa juga dilihat pada saat akan dilakukan pemeriksaan selain dari grafik yang ada di monitor ini kita juga bisa masuk dalam ke ruang pemeriksaan untuk melihat secara visual apa yang terjadi pada pasien jadi grafiknya ini tidak tinggi tapi ternyata pasien mengalami ekstrapasi ekstrapasi sehingga langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengganti letak pemasangan E-V-Line yang pertama ini pada saat ini sudah dipastikan bahwa kriwinya terbuka maka kita bisa melanjutkan pemeriksaan dengan memasukkan kontras media di fase pertama di nomor 1 ini indikator sebagai pemasukan kontras media dan dua ini sebagai masuknya NACL atau flashing dan bisa dilihat disini grafiknya tidak setinggi dari slide yang pertama tadi grafik yang pertama tingginya lumayan cukup tinggi bisa mencapai 125 PSI tadi kalau misalnya dipastikan kriwinya itu terbuka atau aksesnya sudah lancar tidak ada sumbatan atau hambatan maka grafiknya harusnya bisa stabil dan kecenderungan tidak tinggi dan bisa landai bahkan bisa di angka mendekati 0 seperti ini pada saat memasukkan NACL oke mungkin itu ini ada ada file yang bisa dilihat pada website www.mdc.com.au demikian prosentase yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf saya kembalikan kepada saudara moderator terlebih terima kasih mas Kukuh demikian tadi pemaparan dari mas Kukuh selanjutnya adalah tanya jawab mas Ervan mungkin bisa menampilkan pertanyaan apa saja yang sudah masuk ke pigeonhole ini kalau saya lihat ada ratusan pertanyaan tapi pertanyaannya sama semua dan disimpulkan begini yang paling banyak ini dari Pak Dewa Putu Wira apa itu yang mau dibacakan masuk oke baik selamat siang Mas Kukuh saya izin membacakan selamat siang Mas Kukuh pasien dengan EGFR di bawah 30 selain konsul dengan nefro apakah memungkinkan pemeriksaan CT scan dilakukan dengan low osmolality contrast media apakah akan mempengaruhi perbedaan enhancement signifikan silahkan Mas Kukuh oke baik terima kasih pertanyaannya dari IDW Putu Wira Admar ya pertanyaannya bagus ya pasien dengan EGFR di bawah 30 selain konsul dengan nefro apakah mungkin pemeriksaan CT scan dilakukan dengan low osmolality contrast media ya pada prinsipnya kita melakukan satu pemeriksaan CT scan dengan contrast media dengan bahan contrast dengan dikonsultasikan beberapa dokter klinisi sebelumnya salah satunya adalah dokter nefro dan yang kedua adalah dengan DPJP radiologi yang mana mereka menjadi decision maker apakah pemeriksaan ini bisa tetap dilanjutkan atau dialihkan dengan apa namanya imaging lain atau radiologi lain entah dengan USG atau dengan menggunakan media MRI ya sampai saat ini kami masih belum belum mencoba adanya pemeriksaan dengan low osmolality cuma berdasarkan pengalaman kami yang pernah kami coba lakukan adalah dengan dengan menggunakan dengan menggunakan bahan contrast ya tapi sebelumnya dilakukan hidrasi namun demikian kalau misalnya pasien itu tetap dilakukan pemeriksaan dengan apa namanya dengan kadar kreatinin yang tinggi catatannya adalah bahwa pasien tersebut harus terjatuh untuk hemodialisa nah untuk konsentrasi kontras tadi apakah akan menyebabkan enhancementnya berubah atau berbeda dibandingkan dengan apabila pasien itu mengalami atau mempunyai kadar ginjal atau kadar kreatinin yang normal pastinya iya jadi pada saat kontras itu sudah masuk ke dalam tubuh kemuluh darah diekresikan oleh ginjal karena ginjal ini tidak bisa memberikan fungsinya dengan baik maka tampilannya akan diperlihatkan pada monitor kita atau situsnya itu akan mempunyai perbedaan enhancement dari kontras yang diberikan seperti itu mungkin jawaban terima kasih mas masih 8 menit lagi mungkin satu pertanyaan dulu silahkan mas Ervan pertanyaan selanjutnya apakah bisa ditampilkan terima kasih mas Ervan silahkan dipilih ini rata-rata satu voting satu voting oke saya coba sesuai dengan urusan aja mungkin ya baik oke Sabrina mungkin yang di atas oke silahkan ini Bapak atau Ibu Sabrina Rah Ibu Matika sepertinya Ibu-ibu izin bertanya Pak Pukuh Nur Cahyo apakah boleh dilakukan CT-systography pada pasien trauma dengan curiga ruptur PU yang menyambung hingga testis terima kasih silahkan aduh itu diagnoses sama klinisnya bikin tiris nyilu ya nyilu ya saya tidak ringis jadinya apa ya apakah boleh dilakukan CT-systography pada pasien trauma dengan curiga ruptur yang menyambung hingga testis jadi gini kembali lagi kepada kepada prinsip apa namanya diagnoses bahwa kita melakukan satu tindakan diagnoses dengan dengan persetujuan beberapa pihak yang pertama adanya permintaan dari dokter klinisi untuk dilakukan periksaan CT-systography yang kedua pastinya akan dengan persetujuan dokter DPJP radiologi untuk periksaan tersebut entah akan dilakukan dengan menggunakan media CT-systography atau dengan konvensional rodografi pastinya kenapa karena tujuannya adalah untuk mendapatkan satu diagnoses dan mungkin kalau misalnya dilakukan dengan menggunakan CT-systography ini tidak hanya bisa melihat dari sisi dua dimensi tapi juga bisa memperlihatkan dari sisi tiga dimensi sehingga itu mungkin yang menjadi dasar apa namanya permintaan dari dokter penelisi kenapa mereka minta lebih cenderung kepada pemerintahan CT-systography dengan kasus tersebut mungkin itu baik terima kasih mas ini waktunya lagi 6 menit itu satu pertanyaan terakhir mas mungkin bisa sharing pertanyaan terakhir terima kasih mas Ervan silahkan dipilih oke saya mau dipilih ini mbak lisa saya ke perempuan aja ini selamat siang mas kutu untuk pasien rawat inap akan dilakukan CT angioabdomen tapi akses yang terpasang dari femoral atau CVC apakah bisa dilanjutkan harus pasang akses IV line baru bagaimana tekniknya silahkan oke baik sementara jangan-jangan dihilangkan dulu oke terima kasih atas pertanyaan mbak pertanyaannya baik ya bagus jadi ini yang memang banyak menjadi kendala di lapangan terutama di rumah sakit kenapa karena dokternya itu mempunyai kendala biasanya pada pemasangan IV line sehingga pasien itu dipasang CVC sementara dari DPJP kami atau dokter radiologi itu tidak mengizinkan adanya pemasukan kontras media terutama untuk apa namanya pemeriksaan CT angiografi yang mana akses masuknya melalui CVC kalaupun masuknya melalui FNF moralis itu akan jauh lebih baik lebih bagus ya dibandingkan dengan CVC karena dikhawatirkan pada saat nanti CVC-nya ini sudah dalam keadaan rusak karena tekanan yang tinggi dari tekanan yang diberikan oleh otomatik injektor yang ada di CVC-nya sehingga pasien itu tidak bisa diberikan cairan lagi dari CVC sementara biasanya pasien-pasien umumnya pasien-pasien dengan memasang CVC-nya sudah mengalami satu kendala di vena entah di ekstremitas atas atau di ekstremitas bawah untuk bisa dipasang akses sehingga itulah alternatif terakhir alasannya kenapa dipasang CVC untuk pemasangan atau bagaimana teknik imaging dengan menggunakan apa namanya akses dari vena femoralis pada prinsipnya sama seperti yang tadi disampaikan karena memang ini satu akses yang mungkin tidak jamak atau tidak umum ada di lapangan sehingga biasanya rekan-rekan di lapangan itu ketakutan loh gimana ini mas ternyata pasangnya di vena femoralis tidak di apa namanya di ante kubital atau di vena radialis yang perlu dipahami ini adalah bahwa waktu yang dibutuhkan untuk kontras bisa masuk ke dalam organ yang dimaksud artinya apa misalnya saya ambil contoh apa namanya arteri kinjal misalnya arteri rinalis nah pada saat akan dimasukkan kontras media forex sudah kita atur kontras media sudah kita pasang dengan apa namanya konsentrasi 370 misalnya nah kita entah mau melakukan teknik imaging tadi atau teknik anegurasi tadi entah dengan menggunakan time delay tes bolus atau bolus tracking kita pasang ROY pada ketinggian arteri rinalis yang dimaksud sehingga apabila nanti sudah mencapai nilai HU 100 HU atau 120 HU atau 250 HU misalnya itu nilai yang dianggap cukup untuk bisa memprosialisasikan pembuluh darah arteri rinalis tadi maka apa namanya skannya akan berjalan sesuai dengan FOP nya artinya apa bahwa dengan menggunakan akses di penafemoralis pun itu ideanya tidak menjadi satu kendala yang apa namanya terlalu dikhawatirkan untuk bisa dilakukan pemeriksaan sitis dan entah sitis kenapapun itu cuman catatannya adalah untuk yang di cerebral pada saat pemasangan aksesnya itu berada jauh dari organ yang dimaksud entah di cerebral atau di karotis maka biasanya kita memberikan dosis kontras yang lebih banyak dibandingkan dengan kontras yang akses masuknya dari vena antekubital atau vena radialis dan selain itu kita juga memberikan NACL sebagai clusting atau sebagai pendorong kontras sehingga kontras yang tadi diisi itu tidak terbuang tercuma ada di dalam selang konektor dan atau di pemburu darah sebelum masuk ke organ yang dimaksud demikian baik terima kasih mas kuku demikian tadi sepertinya waktunya sudah habis mas dan saya perlu waktu satu menit untuk menutupnya mohon dipilih dulu siapa yang kira-kira pertanyaan terbaik ini ada enam suara yang mendapatkan voting untuk yang pertama yang kedua yang buat ngilu atau yang ketiga tadi silahkan mas mohon dipilih sebagai kandidat penerima door prize apakah suara yang terbanyak yang sesuai dengan konteks kontras silahkan sesuai dengan saran dari beli putuh kita pilih dengan pertanyaan suara terbanyak baik terima kasih mas selamat kepada peserta baik terima kasih mas kuku demikian tadi sebelum kami cukupkan apakah ada yang ingin disampaikan dari mas kuku sebagai penutup silahkan mas ya baik terima kasih baik kalau tadi mengingat dari pembicara pertama kita kalau misalnya sudah menyampaikan materi kita masing-masing ini biasanya lupa diri lupa waktu tapi mudah-mudahan gak lupa keluarga lupa kesehatan seperti itu tapi intinya adalah bahwa diskusi ini atau sharing ini tidak hanya berhenti pada durasi yang diberikan ke panitia karena durasi di luar panitia kita bisa bebas merdeka bisa konsultasi baik lewat media apapun di sana jadi kembali lagi sama kita buka apa namanya pertanyaan katakanlah diskusi entah itu mau lewat WA atau media yang lainnya setelah acara webinar ini berakhir dan mudah-mudahan acara seperti ini tetap bisa terlaksana sehingga bisa menjadi apa namanya sharing ilmu pengetahuan dan seri pengalaman buat radu grafer yang lain terima kasih kepada PT Bayar Indonesia terima kasih mas kukuh demikian tadi materi yang disampaikan oleh sumber kedua kita mas kukuh Nur Cahyo SST dengan judul optimalisasi protokol pemeriksaan Siti Abdomen tadi sudah disampaikan berbagai teknik berbagai parameter termasuk juga kontras metode pemeriksaan juga kriteria hasilnya dan beliau saat ini juga sedang melanjutkan studi di Magister Rapan Teknik Imaging Jangosik Politeknik Kesetan Semarang mas kukuh semoga lancar studinya dan semoga memperoleh kumlaut terbaik segala Sibima Sakti demikian akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kami saya kembalikan lagi ke MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om Santi Santi Silahkan Ibu MC Waalaikumsalam dilanjut aja Bli kan langsung materi yang ketiga dokter Gigi Tiara berarti saya langsung ya ya langsung baik terima kasih Ibu MC dan saya diberi mandat oleh Ibu MC untuk melanjutkan lagi ke narasumber yang selanjutnya yang ketiga dokter Gigi Tiara dari PT Bayer Indonesia dengan materinya Bli ya materi beliau adalah keamanan dan kenyamanan pasien dalam penggunaan media kontras saya sudah menyiapkan CV beliau mohon izin untuk membacakan CV beliau dok izin untuk share foto sebagai ini dok biodatanya baik nama beliau adalah dokter Gigi Tiara Ratnaulan beliau akan memberikan materi berjudul dengan tema yaitu sebentar mohon maaf keamanan dan kenyamanan pasien pada penggunaan media kontras Iodium nama beliau adalah Tiara Ratnaulan lahir di Serang 17 Juli kemudian pendidikan beliau kedokteran Gigi di Universitas Mustopo kemudian beliau adalah medical expert dari PT Bayer Indonesia terapetik radiologi onkologi dan ophthalmologi kemudian beliau berulang kali mengisi acara di Radio Gaffer di Pari terima kasih dokter kemudian beliau saat ini juga sebagai medical science license PMSL manager kalau dari hasil searching saya MSL ini adalah penghubung ilmu kedokteran kepada masyarakat termasuk kita di Radio Gaffer kurang lebih demikian ya dok baik dokter Tiara bisa mengirimkan suara kepada kami ah oke saya jadikan kohos dulu baik dokter Tiara apakah mau langsung slide share dari komputer dokter Tiara silahkan dok selamat siang Bapak Ibu terima kasih Pak Putu sudah diperkenalkan selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu peserta acara webinar Pari pada siang hari ini saya akan mulai share untuk slide saya sebentar untuk waktu 45 menit dokter sudah dimulai silahkan baik saya akan mulai jadi pada siang hari ini saya akan membawakan tentang keamanan ginjal dan kenyamanan pasien pada penggunaan media kontras iodium sebagai awal saya ada disclaimer sebentar untuk kejadian tidak diinginkan dan produk technical complaint jadi PT Bayer Indonesia ini sebenarnya memprioritaskan keselamatan pasien dan karena itu kami selalu memantau terjadinya kejadian tidak diinginkan efek samping atau keluhan kualitas produk Bayer dan ini semua akan dilaporkan ke Badan POM untuk obat dan Kementerian Kesehatan untuk alat sesuai peraturan yang berlaku sehingga tentu dukungan Bapak dan Ibu dalam melaporkan kejadian tidak diinginkan efek samping atau keluhan kualitas produk Bayer ini akan sangat membantu kami untuk pelaporan tersebut nah kalau Bapak Ibu ada laporan yang ingin disampaikan bisa langsung klik di link yang saya berikan di sini oke saya lanjut keamanan ginjal nah sekarang ada perbedaan istilah antara mungkin Bapak Ibu sering dengar ada PC Aki yaitu Post-Contrast Acute Kidney Injury dan ada juga CIN Contrast Injus Nepropathy nah sebenarnya definisinya hampir sama yaitu meningkatnya serum kreatinin di atas 0,3 mg per desiliter ya atau kalau nilai absolut itu kira-kira naik 1,5 kali dari baseline dalam waktu 48 sampai 72 jam setelah pemberian media kontras hanya kalau PC Aki ini merupakan diagnosis korelatif jadi belum tentu karena media kontras hanya kita tahu bahwa sebelumnya pasien mendapatkan kontras dalam waktu 48 sampai 72 jam sementara kalau CIN sendiri ini sudah pasti penyebabnya adalah kontras karena itu disebut kontras injus nevropathy nah nanti ke depannya saya akan pakai istilah PC Aki karena kita belum menegakkan diagnosanya bahwa benar-benar itu kontras tapi hanya diperkirakan mungkin karena kontras oke nah sekarang siapa sih yang mengalami PC Aki nah ada perbedaan dari panduan ASUR 9 ke ASUR 10 kalau di ASUR 9 untuk intraarteri itu EGFR kurang dari 60 sementara untuk intravena EGFR kurang dari 45 tapi pada ASUR 10 kita lihat ada perubahan jadi untuk intraarteri dan intraarterinya pun disebut paparan ginjal lintas pertama ya jadi first apa first pass ke ginjal nah ini EGFR kurang dari 45 tapi kalau intravena atau intraarteri dengan paparan ginjal lintas kedua itu kurang dari 30 mililiter dan juga diketahui ada pasiennya gagal ginjal akut nah ini adalah pasien-pasien yang beresiko yang kita sebut beresiko untuk istilah baru ini saya akan jelaskan apa yang disebut paparan ginjal lintas pertama dan apa paparan ginjal lintas kedua paparan ginjal lintas pertama yaitu bila injeksi intraarteri dimana zat kontrasnya akan mencapai arteri ginjal dalam bentuk relatif murni jadi maksudnya tidak terlarut jadi masih kontras kontrasnya masih pekat nah ini bila injeksinya ke jantung kiri ke aorta toraks dan suprarenal abdominal atau arteri ginjal tapi kalau paparan ginjal lintas kedua injeksi intraarteri tapi zat kontras mencapai arteri ginjal setelah mengalami pengenceran baik di sirkulasi paru maupun perifer ini contohnya adalah kalau injeksinya dilakukan di jantung kanan arteri pulmonalis karotis suplavia koroner mesentrica dan arteri infrarenal kenapa bisa ada perubahan dari esure 9 ke esure 10 itu karena studi amacing jadi kita lihat dulu apa itu studi amacing nah disini kalau kita lihat studi ini sebenarnya untuk melihat efektivitas secara klinis dan secara biaya untuk pengobatan pasien yang mempunyai resiko tinggi terjadi PCAP atau CIN yang dilakukan hidrasi profilaksis atau tidak pada pemeriksaan menggunakan CTA jadi kalau kita lihat studinya prospektif fase 3 kemudian kelompoknya paralel dikasih hidrasi dan tidak dikasih hidrasi dan dilihat non-inferior apakah sama atau tidak dan yang paling penting studi ini tidak disponsori oleh buyer atau tidak disponsori oleh perusahaan farmasi walaupun obat yang digunakan adalah ultravis jumlahnya sekitar 660 semua pasien berisiko tinggi yang berisiko tinggi adalah EGFR 30 sampai 59 dan tujuan akhirnya melihat insiden terjadinya CIN kita lihat ini semua pasien intra arterial atau semua pasien adalah EGFR 30 sampai 59 dan ternyata hasilnya adalah insiden CIN rendah dan serupa jadi yang satu baik yang dengan hidrasi maupun tanpa hidrasi dengan hidrasi 2,7% tanpa hidrasi 2,6% kemudian kalau kita lihat lagi di tabel di atas ini baik pasien diabetes EGFR di bawah 45 atau pemberian kontrasnya intra arterial atau intravena atau pasien yang menerima prosedur intervensi atau tidak kita lihat tidak ada perbedaan semuanya kita lihat ini garisnya ada di garis sini dan ada di garis sini itu berarti dia non-inferior jadi sama hasilnya sehingga kalau kita lihat insiden CIN pun tidak berbeda terhadap subkelompok dengan resiko khusus nah sementara kita tahu hidrasi ini juga bisa dikaitkan dengan komplikasi jadi ada yang mengalami apa namanya hiponatremia ada yang harus dilakukan diuresis atau rawat ingap diperpanjang dan ini tentu menambah kos sementara tidak ada kejadian seperti pasien yang dihidrasi pada kelompok yang tanpa hidrasi jadi dari studi ini kalau kita tidak perlu lakukan hidrasi maka tidak perlu dilakukan hidrasi dan kita lihat juga adalah pasien yang dilakukan hidrasi itu ada tambahan biaya antara 80 sampai 208 euro per hari karena ini studinya dilakukan di Eropa jadi memang dari kesimpulan studi amacing ini maka diturunkan tadi yang tadinya di 60 dan 45 60 untuk intraarterial 45 di intravena menjadi 45 intraarterial dan 30 di intravena atau intraarterial second pass ke ginjal nah ini jadi tadi saya sudah bahas jadi faktor risiko terjadinya PC-AQ jadi kita sudah karena studi amacing tadi turun kemudian berhubungan juga dengan prosedur selain berhubungan dengan pasien tapi berhubungan juga prosedur misalnya tadi intraarterial first pass ke ginjal punya resiko lebih besar sehingga kenapa EGFR-nya berbeda kemudian dosis medium kontras besar apalagi kalau pada intraarterial first pass ke ginjal kemudian menggunakan media kontras dengan osmolalitas tinggi high osmolal tapi kalau menggunakan low osmolal atau iso osmolal itu tidak berhubungan dengan prosedurnya dianggap hampir sama rendah kemudian pemberian injeksi media kontras berulang dalam 48 sampai 72 jam tadi saya akan info di studi amacing tadi kita menggunakan ultrafis ultrafis ini masuk dalam low osmolal kontras media nah karena itu karena kita lihat tadi hubungan resikonya pada pasien sangat penting untuk mengidentifikasi pasien dengan gangguan ginjal tapi perlu diingat pasien dengan akut renal failure itu mungkin nilai serum kreatinin awalnya normal atau pasien-pasien yang misalnya ada di intensive care unit atau terapi unit pasien dengan trauma multiple pasien hipotensi pasien dengan infeksi berat dan gagal jantung akut nilai serum kreatinin mungkin masih normal karena itu penting untuk dirubah menjadi EGFR dan juga pasien dengan masa tubuh rendah akan terlihat mempunyai serum kreatinin normal padahal sudah terjadi penurunan EGFR yang nyata ini saya bisa kasih contoh kenapa harus EGFR Bapak Ibu mungkin melakukan pengukurannya adalah serum kreatinin di rumah sakit perlu dikonversi ke EGFR nah kalau kita lihat kenapa karena kreatinin serum ini parameter lemah dari fungsi ginjal jadi kalau kita lihat ini dua pasien dengan serum kreatinin yang sama ternyata EGFR berbeda kalau yang laki-laki ini normal tapi kalau yang wanita tua ini dia sudah CKD3 atau chronic kidney disease stadium 3 karena itu penting dirubah ke EGFR kemudian pada pemeriksaan elektif atau yang direncanakan ukur serum kreatinin kemudian dirubah menjadi EGFR kalau ingin diberikan kontras seberbasis iodium kalau bisa semua pasien tapi memang kalau tidak bisa itu terutama adalah pasien-pasien yang punya resiko di ginjal misalnya sudah pernah operasi ginjal atau pasiennya ada proteinuria ada hipertensi ada hiperurizemia ini saya jadi lupa istilah awamnya asam urat kemudian pasien diabetes melitus waktu pengukurannya kapan? kalau pasiennya penyakitnya akut kronik atau pasien rawat inap nilai EGFR atau nilai serum kreatinin yang bisa dipakai hanya dalam kurun waktu 7 hari tapi kalau pasien normal yang datang bukan dari rawat inap itu bisa dipakai hasil serum kreatinin dalam waktu 3 bulan yang kemudian dikonversi ke EGFR nah bagaimana pemeriksaan darurat pemeriksaan darurat di sini berarti kalau bisa diidentifikasi pasien dengan resiko jadi bisa diukur serum kreatinin kemudian dikonversi ke EGFR sebaiknya dilakukan tapi kalau tidak bisa maka ikuti protokol pasien dengan EGFR di bawah 45 mm untuk intraarterial terus pas ke ginjal atau di bawah 30 mm untuk pasien intravena atau intraarterial second pas ke ginjal untuk berjaga-jaga karena kita tidak bisa mengambil nilai EGFR-nya sekarang rekomendasi sebelum pemeriksaan dengan kontras kalau memang pasiennya beresiko PC-AQ tadi berarti EGFR-nya kalau intraarterial first pas ke ginjal di bawah 45 kemudian kalau intravena atau intraarterial second pas ke ginjal di bawah 30 ml per menit kalau bisa menggunakan metode lain pertimbangkan menggunakan metode lain tapi kalau tidak bisa sesuai dengan studi AMACING tadi berarti dilakukan profilaksis hidrasi dengan salin atau bikarbonat sama dan kalau kita lihat disini ada dosisnya baik untuk intraarterial atau intravena second pas ke ginjal atau intraarterial first pas ke ginjal dosisnya sama hanya yang perlu diperhatikan adalah bila pasiennya gagal jantung kongestif niha grade 3-4 atau pasien dengan stadium akhir gagal ginjal jadi EGFR di bawah 15 ml per menit nah ini sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang bertanggung jawab jadi ke dokter misalnya ada nefrologinya ke dokter nefrologi kenapa karena pada pasien dengan EGFR yang sangat kecil biasanya pasiennya pun dilimitasi untuk pemberian cairan jadi biasanya minumnya diukur nah berarti kita tidak bisa memberikan hidrasi seperti yang hanya di bawah 30 kemudian tidak dianjurkan hidrasi oral sebagai metode tunggal untuk hidrasi pencegahan kemudian juga rekomendasi sebelum pemeriksaan nah ini tadi sama kalau pasiennya tidak dapat dinilai fungsi ginjalnya maka lakukan hidrasi nah pada saat pemeriksaan kontras apa yang harus digunakan adalah kontras LOCM atau IOCM dua-duanya berdasarkan guideline mau assure maupun ACR itu sama dinilai mempunyai risiko yang sama pada ginjal kemudian media kontras dosis terendah yang sudah memberikan hasil diagnostik terbaik untuk pemberian intra-arterial first pass ke ginjal jaga agar rasio dosis kontras media dengan EGFR absolut itu di bawah rasio 1,1 mungkin untuk gampangnya adalah misalkan apa namanya misalkan kita pakai satu aja untuk gampang karena ini kan 1,1 jadi kalau pasiennya EGFR 30 berarti dia paling tinggi dosis itu 30 mg iodiumnya berarti kalau pakai ultrafis yang 300 itu maksimal adalah 100 ml jadi seperti itu kira-kira kemudian rekomendasi setelah pemeriksaan dengan kontras jadi setelah dilakukan pemeriksaan dengan kontras lanjutkan hidrasi preventif jika dibutuhkan kemudian periksa EGFR 48 jam setelah pemberian media kontras jika dalam 48 jam terdapat diagnosa PCAQ tadi di atas di depan sudah tadi PCAQ jadi ada kenaikan 1,5 kali dari nilai baseline atau naik 0,3 mg per desiliter nah itu berarti masuk diagnosa PCAQ monitor pasien secara klinis untuk paling tidak selama 30 hari dan periksa EGFR secara reguler bagaimana dengan pasien multiple myeloma jadi pada pasien multiple myeloma ini kanker pada sel B dimana yang menghasilkan antibody sehingga antibody di tubuh orang ini akan sangat berlebihan nah kita tahu antibody itu berarti protein jadi dia bisa terjadi protein uria sehingga mengganggu fungsi ginjal nah kalau multiple myeloma fungsi ginjalnya masih baik tidak akan terjadi peningkatan resiko PCAQ jadi mereka bisa dilakukan hidrasi sebagai pencegahan dan menggunakan LOCM atau IOCM kontrasnya tapi kalau sudah terjadi penurunan fungsi ginjal pada pasien ini apa namanya harus didiskuskan dulu jadi penurunan fungsi ginjal ini bisa karena fungsi ginjalnya juga bisa juga dia ada hiperkalsimia nah hiperkalsimia ini karena kalsium ini sebenarnya kalsium ini sebenarnya di eksekresikan juga di ginjal maka juga punya risiko pada ginjal jadi ini harus didiskusikan dulu dengan hematologisnya atau dokter onkologinya kemudian pasien diabetes yang menggunakan metformin jadi kita tahu metformin sendiri menyebabkan kelainan ginjal selain pasien diabetes sendiri karena darahnya banyak mengandung gula jadi sudah ada fisikositas darah ini juga sudah kental kemudian dengan metformin dia juga ada resiko karena metformin ini nefrotoxik ada resiko keminjal kemudian kita tambahkan kontras kontras itu tentu akan meningkatkan lagi fisikositas dari darahnya bagaimana pasien diabetes yang menggunakan metformin pada pasien dengan EGFR di atas 30 ml per menit tidak ada bukti PCI-AQ sehingga bisa menerima kontras intravena maupun intra-arterial second pass keginjal kalau yang intra-arterial first pass keginjal adalah di atas 45 dapat meneruskan minum metforminnya dapat menerima kontras dan dapat meneruskan metforminnya tapi bila pasiennya di bawah 30 ml per menit atau menerima kontras intra-arterial first pass keginjal atau ada acute kidney injuris berhenti menggunakan metformin sejak pemberian kontras jadi begitu diberikan kontras habis itu tidak boleh minum metformin dulu paling tidak 48 jam atau kalau kita ukur fungsi ginjalnya tidak ada perubahan serum creatinin atau EGFR dari baseline nah bagaimana pasien dengan dialisis semua media kontras iodium dan gadolinium dapat dihilangkan dengan hemodialisis atau peritoneal dialisis nah walaupun demikian tidak ada bukti bahwa hemodialisis melindungi pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan resiko terjadinya PCAQ atau NSF jadi tetap walaupun dilakukan hemodialisis bisa saja terjadi PCAQ atau NSF kalau di gadolinium nah untuk media kontras berbasis iodium sendiri korelasi waktu antara injeksi media kontras dengan hemodialisis tidak dibutuhkan jadi maksudnya adalah bukan berarti gini misalnya kita mau kasih kontras oh nanti aja kasih kontrasnya pada saat mau dilakukan hemodialisis atau setelah dilakukan kontras kemudian dilakukan hemodialisis tambahan untuk membuang media kontras nah ini untuk kontras iodium tidak perlu tetapi untuk kontras gadolinium ya kenapa karena sebenarnya media kontras iodium ini dia tidak berikatan dengan protein tidak berikatan jadi tidak di metabolisme jadi sebenarnya hanya karena fungsi ginjalnya yang tidak baik dia tertahan agak lama di dalam tubuh tetapi kalau gadolinium karena dia diikat selat kalau tertahan lama di dalam tubuh ikatan dengan selatnya akan lepas nah ikatan dengan selatnya lepas gadolinium ini tidak akan bisa dikeluarkan lagi dari tubuh kalau sudah terlepas dari selatnya karena itu kenapa ada pada pasien-pasien yang ada NSF pada pasien yang kelainan ginjal karena dia dikeluarkan lama nah keburuk lepas sehingga nanti gadolinium tidak akan keluar dari dalam tubuh sehingga kalau media kontrasnya gadolinium setelah injeksi media kontras hemodialisis untuk membuang kontrasnya kemudian bagaimana dengan pembihan kontras iodium dan gadolinium di hari yang sama untuk pemeriksaan rutin nah kita lihat dulu sebenarnya 75% kontras gadolinium dan iodium itu sudah dibuang dalam waktu 4 jam setelah pemberian tetapi ini pada ginjal yang normal atau kalau menurun pun dia masih di atas 30 ml per menit sehingga jeda 4 jam itu cukup untuk pemberian kontras iodium dan gadolinium di hari yang sama tetapi kalau pasiennya terjadi penurunan ginjal EGFR di bawah 30 atau sedang menjalani dialisis maka jedanya menjadi 7 hari tapi sebagai catetan kalau pemeriksaannya abdominal sebaiknya dilakukan CT scan terlebih dahulu sebelum dilakukan MRI kenapa karena gadolinium ini juga mempengaruhi CT scan sementara pemeriksaan abdominal berarti si gadolinium ini sedang ada di daerah perut di daerah ginjal untuk dibuang sehingga dia akan mempengaruhi hasil CT scan karena itu kalau untuk pemeriksaan abdominal CT scan dilakukan terlebih dahulu sebelum MRI tapi kalau pemeriksaan lain dada kepala tidak ada aturan mau si MRI duluan silahkan sementara untuk interval diantara pemberian kontras iodium sendiri pasien dengan fungsi ginjal normal sama jedanya 4 jam tapi kalau ada fungsi ginjal menurun jedanya adalah 48 jam sementara pasien dengan dialisis kalau masih ada sisa fungsi ginjal jadi EGFR-nya masih di atas 0 itu juga sama jedanya 48 jam tapi kalau EGFR-nya sudah 0 pasiennya sudah tidak bisa kencing sendiri jadi tidak ada ini karena EGFR-nya 0 ini tidak perlu ada jeda kenapa karena tidak ada fungsi ginjal yang mau kita pertahankan karena sebenarnya kan disini interval ini untuk mempertahankan fungsi ginjal yang masih ada begitu EGFR-nya 0 yaudah tidak ada fungsi ginjal yang akan kita pertahankan nah dari keamanan terhadap ginjal tadi kita bisa simpulkan bahwa pemilihan pasien jadi identifikasi pasien itu penting kemudian juga pemilihan kontras itu yang digunakan adalah bisa lo osmolal kontras media maupun iso-osmolal ya ini secara mungkin secara osmolalitas iso-osmolal lebih rendah tetapi dia mempunyai viskositas akan lebih tinggi ya jadi makanya kenapa akhirnya resikonya tidak jauh berbeda kemudian kenyamanan pasien nah kenyamanan pasien pada pemberian media kontras itu biasanya dipengaruhi oleh ekstra fasasi ya untuk CP kemudian sensasi nyeri dan hangat di tempat suntikan nah ekstra fasasi sendiri ini sering terjadi pada pasien dengan akses vena kecil atau tidak adekuat misalnya kalau kecil ini seperti anak-anak atau kalau yang tidak adekuat ini pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi jadi pembuluh darahnya sudah tidak terlalu bagus ya sehingga sering bocor kemudian juga penggunaan power injector ya dan penggunaan media kontras dalam jumlah besar nah tanda dan gejalanya biasanya pasien mengeluh adanya pembengkakan ya bisa merah ya kulitnya kenceng rasanya terus rasa menyengat terbakar dan nyeri ya kemudian bisa juga kalau yang berat itu ada malah baal rasanya terus kulitnya bernanah ya atau nekrosis dan ruang ada ruang-ruang ya atau yang berisi cairan nih seperti disini kayak berisi cairan ya ada plebitis atau sindroma kompartemen ya ini bisa timbul dalam beberapa jam atau beberapa hari setelah ekstravasasi nah memang pada anak-anak atau pasien yang tidak sadar ini bisa ketahuannya adalah setelah kontrasnya selesai disuntikan semua jadi sudah cukup banyak kontras yang keluar dari pembuluh darah ya tapi kalau pasiennya sadar biasanya mereka akan info ya bisa bilang nah bagaimana mencegah terjadinya ekstravasasi ya karena tadi resikonya adalah pasien yang tidak dapat berkomunikasi pasien yang sakit dan lemah kemudian pasien dengan sirkulasi alat gerak yang abnormal ya dan daerah akses yang kecil nah pertama persiapan pemberian kontras ya jadi kerjasama antara pasien dengan meminta pasien untuk segera memberikan informasi bila terjadi pembengkakan kemerahan dan nyeri pada saat penyuntikan kontras media nah kalau menggunakan power injector gunakan kanula plastik yang fleksibel ya dan gunakan flow rate yang sesuai dengan besar dari katedernya pasien dengan beresiko ekstravasasi usahakan menggunakan akses vena yang lebih besar jadi misalnya pada orang dewasa biasanya menggunakan 20 untuk anak-anak 22 dan bayi 24 jadi apa namanya untuk mengurangi resiko tentu ini pada pasien-pasien kalau orang dewasa tentu pasien yang tadi yang beresiko terjadi ekstravasasi kemudian persiapkan aparatus power injection bersihkan siring dan tekanan tubing dari udara setelah itu siring harus diarahkan kembali dengan tubing diarahkan ke bawah sehingga dapat dicoba digerak-gerakan untuk mendapatkan posisi yang tepat dari masuknya katheter ke intravena kemudian juga harus diperhatikan bahwa nantinya dia tidak tertarik kalau kita pakai power injector tadi dan periksa alat komunikasi dari pasien berjalan baik nah ini flow rate yang sesuai kira-kira kalau untuk gauge-nya berapa flow rate yang sesuai jadi gunakan kalau kita gunakan gauge-nya besarnya katheter berapa flow rate-nya berapa nah kalau kita curiga terjadi ekstravasasi hentikan pemberian kontras kemudian amati gejala ada pemengkakan kemerahan tegangan kulit dan aliran darah ini yang penting perfusinya tanyakan ke pasien gejala yang dialami ada nyeri ada parastasia kemudian ini sebenarnya rasa nyeri pun dapat bertambah dengan seiring waktu kemudian minta pasien menggerakkan daerah sekitar akses tadi yang terjadi ekstravasasi kemudian menggerakkan jari-jari atau pergelangan tangan atau siku ini juga untuk melihat perfusinya karena kalau aliran darahnya terhambat ini risikonya akan lebih berat kemudian derajatnya bisa ringan sedang dan berat kalau ringan ini sembuh spontan dalam 2-4 hari kalau kita sebut ringan itu hanya ada pemengkakan eritem dan nyeri ringan ini bisa dengan meninggikan daerah ekstravasasi dan kompres es kalau sedang ini kalau dia ada sampai blister tadi yang ada berisi cairan kemudian ada perubahan perfusi jaringan kemudian ada parastasia seperti kesemutan rasa terbakar rasa tertusuk-tusuk dan meningkatnya intensitas nyeri jadi makin lama makin sakit nah ini dapat sembuh kira-kira dalam waktu 2 minggu sementara kalau berat ini perubahan perfusi jaringan menetap atau malah makin lama makin nyeri dan bengkak dalam waktu 4 jam setelah injeksi kontras bahkan ada nanah dan nekrosis dan ini belum sembuh dalam 2 minggu nah kalau pasiennya ada komorbiditas seperti diabetes atherosclerosis kemudian gangguan pembuluh darah ini mungkin akan lebih berat lagi ekstrafasasinya nah pada pasien-pasien dengan ekstrafasasi berat sebaiknya dirujuk ke dokter dermatologi atau ke dokter yang menanganinya nah langkah-langkah penanganan ekstrafasasi ya tinggikan atau naikkan daerah ekstrafasasi untuk menurunkan tekanan hidrostatik kapiler dan mengurangi edema kemudian lakukan kompres S di daerah yang membengkak ya untuk mengurangi inflamasi dan resiko terjadi ulcerasi di kulit ya kompres selama 15-60 menit setelah itu diulang 3 kali sehari selama 1-3 hari sampai gejala meredah atau hilang nah ada beberapa literatur yang mengatakan bisa dilakukan juga dengan kompres hangat tapi kompres hangat ini hanya bila baru terjadi ekstrafasasi ini untuk mengurangi cairan dan edema yang ada karena dia akan merangsang fasodilatasi tapi ini hanya kalau baru terjadi ekstrafasasi bila setelahnya itu adalah kompres S jika terdapat blister berikan salep yang mengandung silver sulfadiazin untuk mencegah infeksi sekunder kemudian kalau berat itu mungkin diperlukan prosedur pembedahan nah kemudian tadi kita lihat kenyamanan pasien itu selain ekstrafasasi juga ada rasa hangat dan rasa nyeri kenapa ada rasa hangat dan nyeri jadi sebenarnya kontras itu osmolalitasnya sedikit lebih tinggi daripada darah terutama yang low osmolal sehingga karena dia lebih tinggi daripada darah pada saat masuk ke dalam pembuluh darah darah tubuh kita berusaha menyesuaikan osmolalitasnya dengan mengencerkan kontras tersebut baiknya tidak enaknya adalah pasien akan merasakan rasa hangat dan rasa nyeri tapi baiknya adalah kontras ini diencerkan sehingga nanti lebih ringan masuk di ginjal tetapi kalau dia high osmolal itu rasa nyeri dan rasa hangatnya akan jauh lebih tinggi karena perbedaan osmolalitas darah dengan kontrasnya sangat tinggi tapi pada kontras yang low osmolal karena perbedaannya tidak terlalu jauh biasanya rasa hangat dan rasa nyerinya tidak terlalu nah pada studi EICAR ini mengevaluasi keamanan dan kenyamanan pasien pada laju aliran jadi flow rate yang lebih tinggi dalam protokol pemberian kontras untuk angiografi CT dengan menggunakan ultravis dan yang perlu diingat adalah dihangatkan terlebih dahulu ya karena tadi sudah diinformasikan oleh Pak Kukuh juga bahwa kontras ini kalau dihangatkan itu dia akan menurunkan viskositasnya karena biasanya kita simpan di tempat yang dingin sekitar 20 derajat nah makin dingin kontras dia akan makin kental begitu dia kental disuntikan itu akan lebih sulit dan pasien akan merasa lebih nyeri karena itu kenapa dihangatkan ke suhu tubuh sehingga turun viskositasnya bisa dua kali lipat ya tadi baik studi amacing maupun studi ekar semua kontrasnya dihangatkan dulu nah disini studi ini mencakup tiga kelompok ya dengan mengurangkan konsentrasi ultravis 240 300 dan 370 240 kebetulan tidak ada di Indonesia ya yang ada di Indonesia adalah 300 dan 370 dan laju alirannya dipergunakan adalah 5,4 6,7 dan 8,3 mililiter per second dengan didapatkan apa namanya IDR nya 2 gram liter per second ya nah kalau kita lihat kenyamanan keseluruhan dianggap baik hingga sangat baik dimana tidak ada stres atau sedikit stres yang dialami dan tidak ada rasa sakit yang dialami tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan diantara 3 kelompok dalam hal kenyamanan stres dan nyeri dan tidak ada ekstravasasi yang terjadi di kelompok manapun ya jadi kalau kita lihat baik dengan apa namanya ultravis dengan laju aliran yang lebih tinggi pun pada studi EKAR ini didapatkan kenyamanan pasiennya juga baik nah kemudian untuk mengoptimalkan kenyamanan pasien dalam praktek sehari-hari diametat katheter yang kecil secara rutin ini digunakan pada 83% pasien jadi memang katheter yang kecil ini akan lebih nyaman digunakan pada pasien dibandingkan katheter yang besar ya laju aliran maksimum dapat dicapai tapi mungkin ada akan ada pada apa akan dibatasi dengan viskositas yang tinggi jadi pada kontras-kontras dengan viskositas yang tinggi itu tentu tidak bisa menggunakan katheter yang lebih kecil kemudian juga yang tadi dihangatkan lebih dulu ini akan menurunkan viskositas sehingga kita bisa menggunakan katheter yang lebih kecil dan memberikan kenyamanan pada pasien ya kemudian injektor bayar berbasis piston seperti medrat sentargo ya setelan medrat selien ini memberikan tekanan injeksi yang tinggi untuk mencapai laju aliran tinggi yang diperlukan pada protokol kemudian di sini kita lihat kesimpulannya adalah media kontras dengan ketentalan yang rendah dikombinasikan dengan injektor berbasis piston memungkinkan efisiensi tanpa mengorbankan kenyamanan pasien dan kita lihat juga pada studi ultrafis pool analisis yang dilakukan di 2014 di 132 012 pasien di 37 negara di mana Indonesia juga ikut sekitar 700an pasien kita lihat indikator TI ini toleransi indikator toleransi seperti sensasi panas di tempat suntikan ini ternyata hanya sekitar 1% jadi kalau kita lihat total 2,5 tapi kalau tidak menggunakan TI itu 1,5% jadi untuk TI sendiri hanya sekitar 1% pasien yang mengalami ringkasan saya sudah sampai di akhir presentasi saya sebagai ringkasan terdapat berapa perubahan untuk keamanan ginjal pada pasien yang menerima pemeriksaan dengan media kontras yodium yaitu perubahan ambang batas pasien yang beresiko mengalami PCAQ ini karena studi amacing kemudian terdapat tambahan istilah paparan ginjal lintas pertama dan kedua kemudian pasien dengan resiko PCAQ boleh menerima media kontras yodium dengan melakukan hidrasi karena itu penting untuk mengenali pasien dengan resiko PCAQ tetapi ingat pada pasien yang tadi EGFR di bawah 15 atau pasien yang gagal jantung itu harus dikonsultasikan pada dokter yang merawatnya kemudian nilai risiko PCAQ dengan EGFR bukan dengan serum keratinin jadi setelah diambil pemeriksaan serum keratininnya dikonversi ke EGFR dengan mencegah terjadinya ekstrafasasi telah memberikan kenyamanan pada pasien yang menerima media kontras yodium kemudian pada studi EICAR ultrafis memberikan kenyamanan pada pasien walaupun diinjeksi dengan kecepatan tinggi dan juga pada studi pasca pemasaran pasien yang menerima ultrafis hanya sedikit pasien yang mengalami rasa hangat dan nyeri terima kasih mungkin saya berhenti share saya kembalikan sorry baik terima kasih dokter tiara selanjutnya adalah tanya jawab mas mas Ervan apakah bisa share stream baik terima kasih yang 4 suara ini dulu baik yang 4 suara dulu dokter baik saya bacakan saja langsung selamat siang dokter jika fungsi ginjal pasien baik apakah ada batasan kontras yang diterima pasien dalam setahun silahkan dok dalam setahun terima kasih sebenarnya kalau untuk fungsi ginjal pasien yang baik kontras ini akan dibuang 90% akan dibuang dalam waktu satu hari lebih dari 90% tepatnya saya agak lupa 96 atau 90 berapa persen itu akan dibuang dalam waktu satu hari jadi tidak diakumulasi jadi memang kontras ini didesain untuk tidak disimpan atau tidak disimpan di dalam tubuh karena itu dia tidak dimetabolisme tidak berikatan dengan protein sehingga cepat dibuang jadi sebenarnya tidak ada batasan pemberian kontras karena kontras itu sebenarnya akan dibuang dalam waktu satu hari dan tidak terakumulasi tapi yang menjadi pembatasan adalah radiasinya saya kira merupakan radiasinya jadi harus dipikirkan bahwa pasien tersebut menerima berapa banyak radiasi tapi dari kontrasnya sendiri tidak ada perbedaan tidak ada batasan terima kasih dokter kalau kami di radiologi radiografer ada nama NBD nilai batas dosis dalam sepedaunan 20 milisifert mungkin dikira sama seperti kontras terima kasih dokter selanjutnya atas nama Liza Fauzia ini yang tadi juga bertanya baik saya langsung bacakan saja selamat siang dokter Gigi Tiara yang diketahui perhitungan pemberian kontras media 1-2 mililiter per berat badan dan jika dibutuhkan 2 kali pemasukan tidak boleh lebih dari 2 kali berat badan bagaimana perhitungan jika kontras yang digunakan adalah konsentrasi tinggi seperti 370 sebenarnya untuk dosisnya sendiri tidak ada perbedaan antara 300 dan 370 lebih ke arah pemeriksaannya sendiri pemeriksaan apa yang dibutuhkan dan berarti dosis kontrasnya tentu menyesuaikan nah kalau tadi memang kalau dibutuhkan misalnya tadi kurang bagus hasilnya atau apa kalau dibutuhkan lebih dari dosis yang dianjurkan yang tadi ada jeda pemberiannya harus ada jeda kalau pada fungsi ginjal normal jedanya 4 jam tapi kalau pada fungsi ginjal menurun jedanya untuk kontras iodium adalah 48 jam seperti itu jadi tergantung sebenarnya untuk konsentrasi 300 atau 370 tergantung pada pemeriksaannya sendiri seperti itu terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya mungkin yang bapak-bapak ini atas nama Syaprianto saya bacakan saja langsung dok ada dua kenapa tidak direkomendasikan hidrasi oral terima kasih dok karena sebenarnya kalau kita lihat tadi hidrasinya itu itu kan cukup banyak cairannya nah oral sendiri itu kita akan ter pertama dia tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah untuk mengencerkan jadi kan disini kan sebenarnya akhirnya untuk mengencerkan dari kontrasnya sendiri kemudian yang kedua pasien itu juga ada limitasi untuk minum saya rasa kalau dia suruh minum banyak-banyak juga mungkin akan sulit ya apalagi ada orang yang mungkin tidak bisa minum air putih banyak-banyak gitu katanya mual ya nah ini makanya juga tidak direkomendasikan gitu bisa tapi tidak boleh berdiri sendiri jadi pasiennya boleh disuruh minum tapi tetap ada secara IV harus tetap diberikan baik dokter terima kasih dok sepertinya sudah cukup tiga dokter dan mohon dapat dipilih satu pertanyaan terbaik yang berpotensi memperoleh door price ini ada yang tadi memberikan 4 suara ada yang 1 suara ada yang 1 suara silahkan dokter mungkin saya mungkin ambil yang 4 suara nih pak baik terima kasih dokter selamat kepada Ibu Putu Ayumas Indraswari sudah dipilih oleh dokter Gigi Tiara selamat ya Ibu Niputu Ayumas Indraswari ini dari 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 oh dari Sanglah iya sepertinya lagi berjaga beliau berjaga di rumah baik terima kasih dokter Gigi Tiara demikian tadi pemaparan materi dengan judul keamanan dan kenyamanan pasien pada penggunaan media kontras Giodium sebelum kami cukupkan untuk sesi dari dokter Gigi Tiara apakah ada yang ingin disampaikan lagi dokter silahkan dok cukup pak baik terima kasih dok baik terima kasih atas materi yang diberikan kemudian mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian kami dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi yuk berkatu om santai 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 om dan waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Yanni silahkan Ibu Yanni MC kita terima kasih Bli Putu terima kasih untuk Bapak Kuku dan dokter Gigi Tiara kasih maafan maafarinya jadi sekarang kita udah paham ya Bli untuk bikin gambar titik abdomen yang bagus kayak apa dan kita sekarang juga udah tau nih kontras media apa yang aman untuk pasien dan yang terpenting menghasilkan gambaran radiologi yang bagus sehingga dapat membantu menegakkan yang baik Bapak Ibu peserta webinar karena tadi sudah ada penyampaian materi dari Senjana Rasumber kita Bu Asi Pak Kuku dan dokter Gigi Tiara sekarang waktunya untuk pretest ya posttest eh sorry posttest oke posttest maaf sebelum ada posttest apakah ada ada kuis dulu Mbak Yanni mau posttest dulu apa kuis dulu kuis aja kuis sambil posttest posttest bisa kasihan nanti gak konsen ya baiklah silahkan link posttest bisa diperoleh di kolom chat di kolom chat di kolom chat web zoom meeting Bapak Ibu sudah tertera untuk link posttestnya boleh dikerjakan waktunya kurang lebih 10 menit dari sekarang dibutuh nanti kita mau kuis apa saya menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu emisi seperti Mas Ervan sudah menyiapkan seperti Mas Ervan sudah menyiapkan bahan-bahan kuis pada siang hari ini saya ada beberapa ini sih beberapa bahan kuis tapi nanti dari Mas Ervan dulu mungkin sembari untuk mengerjakan posttest mau dikuiskan untuk webinar-webinar yang dalam waktu dekat ini ya diputuh betul sekali jadi buat informasi ke Bapak Ibu untuk disampaikan ke teman-temannya yang SKP-nya mungkin masih kurang atau mau belajar lagi kita ada beberapa webinar dalam 1-2 minggu ke depan yang pasti yang paling dekat mungkin webinar Cirebon webinar Cirebon untuk hari minggu besok tanggal 11 Juli 2021 terus yang dari PP webinar Semen webinar Semen webinar Semen ada 4 sesi hari tanggal 17 atau 18 17 ya 17 18 18 24 dan 25 Juli tuh 4 kali itu 17 18 hari ini apa aja ya Bli untuk yang webinar PP yang Semen yang Semen ada 4 kali running webinar hari pertama 17 Juli sesi pertama yaitu quality control dan digital imaging kemudian tanggal 18 itu ada dari komunitas MRI dan USG kemudian tanggal 24 itu dari komunitas City Scan kemudian tanggal sorry tanggal 23 jadi tanggal 24 komunitas radioterapi dan kedokteran nuklir tanggal 23 tadi komunitas City Scan dan komunitas intervensi radiologi jadi ada 4 23 atau 24 23 dan 24 atau bisa juga dilihat event webinar apa aja bisa dicek di web di webnya pari pari.org.id juga ada dan di siap pari juga ada di event pari.org.id juga ada semua jadi gak ada alasan lagi gak tau ya Bli betul sekali baik banyak teman-teman yang menyimak webinar sambil menjalankan tugas mungkin karena hari ini hari Sabtu bukan hari libur jadi masih banyak rekan-rekan sejauh radiographer yang menyimak webinar sambil bertugas kami mengucapkan selamat bertugas tetap jaga kesehatan pakai APD-nya yang benar jadi supaya untuk proteksi kita sendiri juga baik diputuk kayaknya mau quiz aja sambil mengerjakan kita quiz aja habis nanti quiznya masing-masing dari panitia menyiapkan satu ini ya satu bahan soal quiz ya ada berapa 10 atau berapa quiz untuk siang hari ini atau kita mau kasih pengumuman dulu aja untuk para pemenang yang sudah seperti yang pendah pertama pertama mas mas ervan boleh tolong dibantu untuk yang post testnya mungkin nyusul kali ya untuk semuanya nanti kita akan membuka di grup peserta baik baik untuk bapak ibu peserta webinar yang beruntung kategori yang pertama transfer yang beruntung ibu retno dui dayanti dengan nomor peserta B161 selamat ya ibu retno untuk kriteria yang peserta pertama gabung di zoom ada bapak apa ibu isna ini ibu isna ini kali ya ibu isna ini prihatin dengan nomor peserta B146 untuk kategori pre-test terbaik yang beruntung bapak anggoro pamilihanto dengan nomor peserta B 046 yang untuk progres kenaikan pre- dan post-test belum terlihat karena kita harus membandingkan dengan post-testnya untuk penanya sesi ibu triasi budiati yang beruntung ibu triana wahyuning cias dengan nomor peserta B066 penanya materi bapak kuku nurcahyo yang beruntung bapak idewa putuwira armawa dengan nomor peserta B145 dan untuk penanya terbaik di materi dokter piara ratna wulan yang beruntung ibu niputu ayu mas intras intras swati dengan nomor peserta B148 dan masih ada 123456 lagi untuk kategori peserta yang beruntung selamat buat bapak ibu yang tadi namanya sudah disebutkan nanti boleh tolong japri untuk bapak saifudin bagi PIC registrasi menyebutkan nomor handphone atau nanti hadiahnya berupa pulsa atau misalkan gope juga boleh jadi mana nomor yang mau diisikan jadi nanti diinformasikan saja sama bapak saifudin begitu baik terima kasih mbak terima kasih ya mas ervan baik sudah siap untuk kuisnya saya baru menyiapkan satu soal nanti mungkin sisanya dari mas ervan dan dari rekan-rekan yang lain satu soal dulu oke jadi teknisnya kalau misalkan kita mau jawab kuisnya gimana lewat chat iya betul kolom chat sudah dibuka untuk everyone jadi kita akan mengambil jawaban yang paling cepat dan paling betul yang paling betul baik itu hurufnya susunan huruf angka koma spasi sampai ke kapital atau biasa demikian dan mohon dijawab selengkap mungkin dan diposting untuk everyone di dalam kolom chat zoom ya baik apakah sudah siap semuanya soal yang pertama soal yang pertama saya mohon seluruh rekan-rekan bersiap di kolom di chat zoom baik saya akan share screen sebutkan nama lengkap beliau selengkap mungkin hingga gelar akademik beliau baik yang pertama ya silahkan di kolom chat siapa beliau beliau adalah ini peserta termuda kita pada siap hari ini mohon dijawab hingga ya kegelar akademik beliau silahkan dijawab ke link untuk everyone ya everyone ini ini gak ada clue-nya beliau adalah pengurus pusat perhimpunan radiografer Indonesia kemudian ketua bidang pengembangan profesi kita ada yang sudah betul beliau betul beliau sudah juara lanjut ada megawati iya ada ibu megawati regien silahkan dari pak sigit langsung yang menjawabnya benar pak yang memilih jawabannya ya betul kenapa jadi muncul gambar saya waktu muda itu kayaknya temennya pak sigit ya beli saya dikirimin gambar oleh salah satu peserta dari kayaknya asosiasi perempuan Indonesia itu mengirimin saya foto itu mau ditampilkan begitu kalau kamu nyari fotonya pak Dion dulu nih wih wacau 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 wih wacau wacau itu titik sama koma diperhatiin gak ya ya belum tentu loh itu yang juaranya silahkan titik sama koma titik sama koma loh itu ya jurinya pak kukuh nih silahkan huruf besar huruf kecil koma titik kalau saya sudah dapat ini juara ini kayaknya saya mundur betul kok kayaknya tadi tidak S titik S nyerah deh kalau suruh titik koma saya menyerah diserahkan sama Ali Ali aja deh terserah pak sebenarnya ya atas nama Dewa Putuwira Armawad itu udah benar cuman beliau sudah menang sudah dorpres tadi tapi di bawahnya ada yang lebih tepat lagi atas nama Wahyu Afrizal kalau di komputer saya nomor B223 itu titik komanya benar-benar tepat exactly bagaimana kira-kira dari Mas Kuku atas nama Wahyu Afrizal B223 tepat oke selamat selamat B223 ya hadiahnya adalah ketemu Mas Sigit langsung di acara selanjutnya terima kasih itu untuk soal yang pertama tapi ketemunya virtual ya gak ketemu langsung silahkan diatur kemudian soal yang kedua disiapkan oleh Mas Ervan mungkin Mas Ervan apakah sudah siap Mas Ervan soal kedua ini materi dari Pak Kuku mantap ini materi aduh ini gampang sekali oh dasar kita waktu pemeriksaan oke silahkan kalau dosen mainannya beda oke kita mulai satu dua tiga isi kotak itu apa tadi mungkin yang menyimpat isi kotak bisa dicek ada jawaban alergikotras media panggilan sudah ada beberapa jawaban Beli mungkin klunya ada tiga tadi ya kontra indikasinya Pak sudah ada bagaimana Bapak Kuku menurutkah yo untuk jawabannya mana yang beruntung dijawab ke everyone everyone in meeting silahkan Mas Kuku bisa dipilih jawaban yang terbaik salah jawabannya yang paling tepat jawabannya yang terbaik jawabannya yang paling tepat yang tepat tercepat itu terbaik masuk ritik komanya juga ini ada tiga hamilan lalu yang kedua adalah algeri terhadap bahan kontras yang ketiga adalah fungsi ginjal yang buruk silahkan Mas jomblo enggak jomblo enggak ya jomblo enggak ya enggak cuma tiga yang diminta silahkan manitia menilai yang paling cepat yang di mana Muhammad siapa itu yang B295 itu B295 yang atas itu kan hanya kehamilan kehamilan doang pertanyaannya yang mengambili siapa itu bukan saya Mas beneran bukan saya ya kita cuma nontonin aja ya enggak nonton juga jadi yang betul yang mana B295 B295 Bapak Muhammad Afif Afif Bahtiar selamat ya Pak Afif ya dan juga semangat jawabnya semua pakai kapital mungkin satu lagi Bli satu lagi mungkin satu lagi dari Mas Ervan mungkin kalau materi Mas Ervan ada setelah Mas ada lanjut ini lagi rekap yang juara dulu lagi satu atau lagi dua kalau lagi satu saya kasih satu Mas Ervan satu kalau saya biasa ngomongin orang jadi boleh boleh dua juga enggak apa-apa dua juga enggak apa-apa jadi biar rata jangan kura-kura naik angkor ya kura-kuranya udah capek enggak naik angkor lagi udah naik gojek ini saya langsung share screen atau nunggu share screen aja oke baiklah baik ini dari saya ambil dari dari webinar sebelum-sebelumnya kalau Bapak Ibu ikut webinar sebelumnya mungkin tahu mohon izin Mbak ya ini olah digital mana dia kok enggak kelihatan oh ini dia oke olah digital ini dan saya mungkin agak sedikit tidak melihatnya wow kok enggak saya lihat misalnya ah ya ini dia oke nungguin iya tara pertanyaannya siapa laki-laki di sebelah MC kita silahkan dijawab di kolom chat langsung titik koma ini kayak innya loh ini acara hiburan ini Mbak kalau saya dikasihkan nge-host langsung loh yang ibu-ibu penggemar drakor ya langsung saya disuruh nge-host acara-acara begini semangat saya yang aneh-aneh saya keluarkan makanya silahkan di sebelahnya ibu MC kita siapa namanya langsung yang menjawab adalah ini pakai acara titik koma enggak boleh silahkan itu dari ibu MC langsung karena di sebelahnya silahkan enggak jadi Bapak putu aja saya enggak tahu siapa di sebelah ibu yang menjawab itu ada yang sugang bener enggak atas nama Angga sugang ya kalau penamakan di layar saya sebelahnya Bu Triani itu putu Adi Susanta kalau dari saya yang bener itu yang ini yang paling cepat itu ya paling cepat itu adalah B006 bukan sih yang paling cepat gimana sih tulisannya saya enggak pernah nonton berhapur kayaknya ya B006 ya bener ya ibu atau Bapak Indra atau kita telpon aja yang bersangkutan saya telpon ya sekarang ya beliau ya yang di sebelah mbak itu ya aku enggak bisa bahasanya maaf ya aku enggak bisa bahasanya baik B006 kalau dari saya sih selamat ya ada satu lagi mungkin mas Ervan dari mas Ervan dari mas Ervan cepat cowo ini mas Indra drakor juga ya luar biasa Arnie jangan-jangan Arnie dia mungkin suka nemenin pacar atau istrinya untuk nonton berhapur oh sayang ya 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 sayang pasangan ya iya selanjutnya adalah dari mas Ervan yang yang Liminho Li apa Liminho bacanya saya mohon maaf kalau saya salah oke B006 atas nama Indra Altyan selanjutnya yang selanjutnya dari mas Ervan silahkan mas Ervan terima kasih mungkin selanjutnya kita tadi sudah foto-foto nabak orang sekarang kita singkatan-singkatan oke mungkin ini tadi sudah disampaikan di beberapa materi mungkin saya langsung tampilkan saja Pak Sudiyono apa itu EFG ini kontekstual EO GPR EGPR emang gue pikirin ya kepanjangan ya kepanjangan jadi EG boleh searching dulu di 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 spasinya belum ada yang betul belum ada yang betul terima kasih Pak Dion mohon bareng-bareng dipantau dan di kawal Pak itu ada B 00 belum B 099 sorry Mbak Liza kayaknya benar itu B 0 ya itu 00 099 099 ya ya Ibu Liza ini dari tadi aktif bertanya dan yang terakhir ternyata EGFR jatuh ke tangan beliau ya B 099 atas nama Ibu Liza Fauzia oke selamat Ibu Liza hadiahnya bisa cek GFR gratis ya bisa pakai aplikasi baik demikian tadi Mbak Yani terima kasih Pak Dion beserta seluruh Panitia Mas Tukul Mas Erpah Om Sigit kami silahkan waktu dikembalikan lagi kepada Mbak Yani saya ingatkan kembali untuk para peserta webinar yang beruntung jangan lupa untuk dulu komen like sama subscribe dulu dong untuk yang apa namanya link Youtube-nya Pak Ripusat terus nanti konfirmasi sama Bapak Udin untuk nomor telpon atau nomor yang bisa diisi nanti ada pilihan boleh Gopay boleh Pulta bagi Bapak Ibu peserta yang saat ini sedang bertugas dan menyimak webinar dan belum sempat untuk mengerjakan link post testnya link post test tetap akan kami buka sampai nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat jadi jangan khawatir selesaikan dulu untuk kerjain pasiennya baru nanti mengerjakan post testnya baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia dengan demikian rangkaian secara webinar tips dan trik terkini kontras media pada pemeriksaan City Skanden MRI telah usai terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto SPD MAPPS MRI sebagai Ketua Umum PARI terima kasih kepada Bapak Bapak Rulian sebagai Country Health Radiology Indonesia PT Bayer Indonesia terima kasih kepada PT Bayer Indonesia terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan kompetensi kita saya Triani Darmayanti mohon maaf apabila ada salah kata sikat selama berlangsungnya acara webinar ini untuk rekan sejauh radiographer yang sedang bertugas tetap semangat dalam menjalankan tugasnya selalu jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas radiographer indonesia bersama sejahtera dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih putu jani semuanya pak dion terima kasih terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa unmute sendiri kemudian mas Ervan mohon diposting lagi untuk post testnya dan absen akhirnya kayaknya begulung jadi beberapa tidak bisa menerima oke silahkan mas Ervan ini dari saya ambil dari dari baik untuk host kami serahkan ke mas Ervan silahkan mas Ervan saya mohon izin dulu mau ke sebelah dulu apa tuh di sebelah ayo ada mamahnya ayo ada mamahnya anak-anak terima kasih pak